Kembalinya pendekar Raja Wali Part 10. Jilid 28. Keruan Kongsun Lik Oh menjerit kaget, syukur sebelah tangannya sempat menahan pada batu karang, sekuatnya ia meloncat ke atas, pula NIO Ko telah bantu menahan punggungnya sehingga dapatlah si Nona tertolong ke atas. Tapi karena selingan itu, buaya terakhir tadi sudah berada di samping NIO Ko, mulutnya terpentang lebar terus menggigit pundak anak muda itu. Dalam keadaan begitu NIO Ko tidak sempat memukul atau menendangnya lagi, walaupun dapat melompat untuk menghindar tapi bila mulut buaya yang lebar itu terkatup, Bukan mustahil badan Kongsun Lik Oh yang akan menjadi mangsanya, tiada jalan lain, terpaksa kedua tangan NIO Ko bekerja sekaligus, ia pentang mulut buaya itu sekuatnya, mendadak ia menggertak keras dan mengerahkan tenaga, terdengarlah suara keletak moncong buaya yang panjang itu sempal dan robe, seketikapun mati. Walaupun sudah membinasakan buaya buas itu, namun NIO Ko sendiri pun berkeringat dingin. Kau tidak cedera bukan tanya Lik Oh khawatir? Tidak, jawab NIO Ko, hatinya sedikit terguncang. Mendengar suara si Nona yang halus dan penuh simpatik itu. Karena terlalu kuat mengeluarkan tenaga, kedua lengan sendiri terasa rada sakit. Memandangi bangkai buaya yang menggeletak di atas batu karang itu, dalam hati Kongsun Lik Oh sangat kagum, katanya, dengan bertangan kosong kera bagaimana engkau dapat membinasakan dia? Dalam kegelapan engkau ternyata dapat melihatnya dengan jelas. Cukup lama ku tinggal di kuburan kuno bersama kokoh, asal ada sedikit sinar terang saja dapatlah aku melihatnya, kata NIO Ko. Teringat kuburan kuno dan Xiao Leong Li, tanpa terasa ia menghela nafas, mendadak seluruh badan kesakitan tak tertahankan ia menjerit sekerasnya. Dua ekor buaya sebenarnya sedang merambat ke atas karang, karena jeritan NIO Ko yang menyeramkan itu, buaya dua itu kaget dan melompat kembali ke dalam kolam. Cepat Kongsun Lik Oh memegangi lengan NIO Ko, tangan yang lain mengusap pelahan dahi anak muda itu dengan harapan akan dapat mengurangi rasa sakitnya. NIO Ko menyadari tubuhnya sendiri yang keracunan itu, sekalipun tidak terjeblos ke dalam sumur di bawah tanah ini juga hidupnya takkan lama, menurut cerita Kongsun Kokju itu, katanya akan menderita selama 36 hari baru mati, namun rasa sakit yang sukar ditahan ini, asal kumat beberapa kali lagi terpaksa aku akan membunuh diri saja. Tapi sesudah ku mati, nona ini akan kehilangan teman dan pelindung, bukankah harus dikasihani padahal beradanya dia di sini adalah disebabkan membela diriku, ya, apapun penderitaanku aku harus bertahan dan tetap hidup, semoga Kokju itu mempunyai perasaan sebagai ayah dan akhirnya berubah pikiran dan mau menolong puterinya keluar dari sini. Karena memikirkan Kongsun Lik Oh, sementara melupakan Xiao Leong Li sehingga rasa sakitnya segera meredah. Katanya kemudian, nona Kongsun jangan khawatir, ku yakin ayahmu pasti akan menolong kau nanti. Dia cuma benci padaku seorang, terhadapmu dia tentu sayang, kini pasti menyesali. Dengan air mata berlinang Kongsun Lik Oh berkata, ketika ibuku masih hidup memang ayah sangat sayang padaku. Tapi setelah ibu meninggal makin hari makin dinginlah ayah terhadapku namun ku tahu dalam, dalam hatinya tidaklah, tidaklah benci padaku. Ia berhenti sejenak dan teringat kepada macam-macam kejadian aneh, tiba-tiba ia berkata puh ia, N.Y.O. to aku, bila ku pikir sekarang rasa duanya ayah sebenarnya takut padaku. Mengapa dia bisa takut padamu? Sungguh aneh, ujar N.Y.O. ko. Memang begitulah, kata Lik Oh dahulu selalu ku rasakan gerak-gerik ayah kurang wajar apabila bertemu denganku, seakan-akan di dalam hatinya tersimpan sesuatu rahasia dan khawatir diketahui olehku. Walaupun sudah lama Lik Oh merasa heran atas sikap ayahnya itu, tapi setiap kali bila memikirkan hal itu, selalu ia anggap mungkin ayahnya merasa sedih karena wafatnya ibunya sehingga perangainya juga rada berubah, tapi terceburnya dia ke dalam kolam buaya ini jelas perangkap yang telah diatur ayahnya. Ketika ayahnya menggeser ketiga anglo di kamar lobat itu, jelas itulah pesawat rahasianya. Kalau dikatakan ayah cuma dendam kepada N.Y.O. ko dan harus membunuhnya, maka anak muda ini sudah terkena racun bunga cinta, asalkan tidak diberi obat penawar tentu dia akan binasa, apalagi dia terjeblos ke dalam kolam buaya, lantas apa sebabnya ayah mesti mendorong diriku pula ke dalam kolam ini? Penaga Dorongannya yang keras itu jelas tiada lagi punya perasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya. Begitulah makin dipikir makin sedih hatinya, tapi dalam hati ia pun semakin jelas duduknya perkara, semua tindak dan kata seng ayah dahulu yang membingungkan dan sering dianggapnya aneh. Kalau terpikir sekarang jelas semua itu disebabkan oleh rasa takut, cuma apa sebabnya seorang ayah bisa merasa takut terhadap putri kandungnya sendiri inilah yang sukar dipahami. Dalam pada itu di dalam kolam sedang terjadi hiruk pikuk, kawanan buaya sedang pestapori mengganyang bangkai buaya yang dibunuh NIO ko tadi sehingga tiada seokor pun yang menyerang ke atas karang. Melihat si nona termangu-mangu, NIO ko bertanya, apakah mungkin ada sesuatu rahasia ayahmu yang dipergoki olahmu tanpa sengaja? Tidak, jawab Lik Oh sambil menggeleng tindak tanduk ayah sangat kering dan tertib, Kero menyelesaikan sesuatu urusan juga adil dan bijaksana sehingga setiap orang sangat hormat dan segan padanya. Tindakannya terhadap dirimu memang tidak baik, tapi biasanya beliau tidak pernah berbuat hal-hal kurang wajar. Karena tidak tahu seluk-beluk keadaan cui siang kok di masa yalu, dengan sendirinya NIO ko lebih-lebih tidak dapat ikut memecahkan persoalan yang dipikirkan si nona. Kolam buaya itu berada di bawah tanah yang sangat dalam, dinginnya menyerupai gua es, apalagi kedua orang basah kuyuk, tentu saja, rasa dinginnya merasuk tulang. Bagi NIO ko yang sudah pernah berlatih luwekang dengan tidur di dipan batu kemala di kuburan kuno tempat siaoliong vivitu, sedikit rasa dingin ini tidaklah menjadi soal, tapi Kongsun Lik Oh jelas tidak tahan, ia menggigil kedinginan dan meringkuk dalam pelukkan NIO ko untuk mencari hangat. NIO ko pikir jiwa anak perempuan ini dalam bahaya, dalam hati tentu merasa sedih dan takut pula, maka ia sengaja berkelekar untuk menyenangkan hati Lik Oh, dilihatnya kawanan buaya sedang merebut pangan di dalam kolam secara ganas dan menyeramkan maka dengan tertawa ia berkata, Nona Kongsun, jika nanti kita mati semua, pada jelmaan hidup yang akan datang kau ingin menjelma menjadi apa? Kalau buaya yang buruk ini, terang aku tidak mau. Lik Oh tersenyum dan menjawab, jika begitu boleh kau menjelma menjadi bunga cuisian saja, harum lagi cantik dan disukai setiap orang. Hanya engkau yang sesuai menjelma menjadi bunga, ujar NIO ko dengan tertawa, kalau aku umpama menjelma menjadi bunga juga paling-paling menjadi bunga terompet atau bunga tahi sapi. Kongsun Lik Oh terkekeh geli, katanya, kalau Giam Loong, Raja Akhirat, suruh kau menjelma menjadi bunga cinta, kau mau tidak? NIO ko terdiam dan tidak menjawab, diam-diam ia merasa gemas, pikirnya, sebenarnya gabungan ilmu pedangku dengan kokoh pasti akan dapat menusukan kokcu bangsat itu, konyolnya justru kokoh tertusuk oleh duri bunga cinta di kamar senjata itu, sedangkan Giyok Lik Liam Hoat justru harus dimainkan oleh dua orang yang bersatu hati dengan penuh. Rasa mesah baru nampak daya kerjanya. AI, agaknya memang sudah takdir dan apa daya, hanya kokoh entah berada di mana sekarang. Teringat kepada Siaoli Chengli, tiba-tiba luka di berbagai tempat tubuhnya menjadi kesakitan lagi. Melihat anak muda itu diam saja, Kongsun Lik Oh tahu seharusnya dirinya jangan menyebut lagi bunga cinta, maka cepat ia menyimpangkan pokok bicara, katanya, NIO to aku, engkau dapat melihat buaya, tapi pandanganku terasa gelap dan tidak melihat apa-apa. Moncong kawanan buaya itu sangat buruk, lebih baik jangan kau melihatnya. Ujar NIO ko tertawa sambil menepuk pelahan bahusi nona sebagai tanda simpatiknya, tak terduga kalau tangannya menyentuh badan yang halus licin tanpa baju, rupanya Kongsun Lik Oh telah membuka pakaiannya ketika ayahnya menuduh dia mencuri obat sehingga yang dia pakai hanya tinggal kutang saja, dengan sendirinya daripun dia hingga lengan tiada tertutup oleh sesuatu. NIO ko terkejut dan cepat menarik kembali tangannya, Lik Oh membayangkan keadaan dirinya tentu telah dapat dilihat seluruhnya oleh anak muda yang sanggup melihat sesuatu di tempat gelap itu, betapapun ia menjadi malu. Kalau tadi mereka saling meringkuk menjadi satu ketika berusaha menghalau kawanan buaya tanpa memikirkan soal lelaki dan perempuan, kini yang satu menarik kembali tangannya dan yang lain merasa malu, keadaan menjadi serba kikuk malah. NIO ko menggeser rada jauh berduduknya dan menanggalkan baju sendiri untuk diselampirkan pada tubuh si. Nona Waktu membuka baju ia menjadi teringat kepada Xiao Leong Li dan juga terbayang si Tiang yang telah menjahitkan bajunya itu, terpikir pula Liok Bu, Xiang Yang Relamati baginya itu, ia menjadi gegetun tak dapat membalas budi kebaikan Nona dua itu. Kongsun Lik Oh lantas memakai baju NIO ko itu dan mengikat tali pinggangnya, tiba-tiba ia merasa dalam saku baju NIO ko itu ada suatu bungkus kecil, segera ia merogohnya keluar dan diserahkan kepada yang empunya, katanya, apakah ini? Apakah kau takkan menggunakannya? NIO ko menerimanya dan berkata dengan heran, barang apakah ini? Kan barang di dalam sakumu, masakah kau malah tanya padaku Ujar Lik Oh dengan heran? Waktu NIO ko mengamati, kiranya adalah suatu bungkusan kecil dari kain kasar warna biru yang selamanya belum pernah diihatnya. Segera ia membukanya, mendadak pandangannya terbeliak, ternyata bungkusan itu berisi empat macam barang, di antaranya sebilah belati kecil, pada gagang belati itu terbingkai sebutir mutiara sebesar biji buah kelengkeng yang mengeluarkan sinar. Hei serulik Oh sambil mencomot sebuah botol kecil warna hijau dalam bungkusan itu, lenilah kout chengtan. Terkejut dan girang pula NIO ko, tanyanya, lenikah kout chengtan yang dapat menyembuhkan racun bunga cinta itu? Ya, sampai lama sekali aku mencarinya di kamar obat tayah dan tidak menemukannya, mengapa malah sudah diambil olahmu jawab Lik Oh kegirangan. Kera bagaimana kau mengambilnya? Kenapa tidak kau minum saja? Ah, barangkali kau tidak tahu bahwa inilah kout chengtan yang kita cari itu? NIO ko menggaruk-garuk kepala, katanya, memangnya sama sekali aku tidak, tidak tahu, botol, botol obat ini mengapa bisa berada di dalam saku bajuku, sungguh aneh. Berkat cahaya yang terpantul dari belati yang mengkilat itu, dapat pula kongsun Lik Oh mahat benda-benda dekatnya, terlihat isi bungkusan itu kecuali belati dan kout chengtan masih ada pula secari kertas dan setengah potong lengci, sejenis obat tumbuh-tumbuhan yang berhasiat seperti kolesom dan sebagainya. Tergerak pikiran Lik Oh, katanya, Hi, potongan lengci itu jelas dipetik oleh Lawantong itu. Lawantong, kau tidak keliru kata NIO ko. Ya, pasti dia, jawab Lik Oh. Kamar penyimpan lengci di bawah pengurusanku, lengci ini jelas-jelas berasal dari sana, Waktu Lawantong mengobrak abrik sini, membakar kitab dan lukisan, mencuri pedang, merusak anglo dan memetik lengci, semua adalah perbuatannya. Ya, ya taulah aku tiba-tiba NIO ko berseru menyadari duduknya perkara. Ada apa tanya Lik Oh? Sekarang ku tahu Chiu Lociampo itulah yang menaruh bungkusan kecil ini ke dalam bajuku, kata NIO ko sekarang ia pun tahu sesungguhnya Chiu Pek Tong bermaksud. Membantunya secara diam-diam, maka dari sebutan Lawantong telah digantinya dengan sebutan Chiu Lociampo itulah. Kong Sun Lik Oh juga mulai paham persoalannya, ia tanya, dia yang menyerahkan padamu. Tidak, sahut NIO ko. Tokoh bayi IM yang jenaka ini sungguh sukar dijajaki tindak tanduknya dia telah mengambil gunting dan kedokku di luar tauku, malahan aku pun tidak tahu sama sekali kalau dia juga menaruh bungkusan kecil ini dalam bajuku, ai, sungguh kepandaianku teramat jauh kalau dibandingkan orang tua itu. Agaknya memang begitulah kata Lik Oh, ketika ayah menuduh dia mencuri dan suruh dia mengembalikan barangnya, namun Lawantong itu telah membuka baju di depan orang banyak dan memang tidak membekal sesuatu benda apapun. Dia membuka baju dan telanjang bulat sehingga kocu juga kena dikelabuhi, kiranya bungkusan, ini sudah dia alihkan ke dalam bajuku, kata NIO ko dengan tertawa. Lik Oh membuka gabus tutup botol itu, dengan hati-hati ia menuang obat pada telapak tangannya ternyata cuma tertuang keluar satu butir pil yang berbentuk persegi seperti dadu, warnanya hitam mulus, baunya amis dan busuk. Pada umumnya obat pil tentu berbentuk bundar agar mudah meminumnya, jika obat kapsul tentu juga berbentuk lonjong, tapi pil berbentuk persegi begini sungguh tidak pernah dilihat oleh NIO ko. Ia coba mengambilnya dari tangan si Nona dan diamat amatinya. Kemudian Kong Sun Lik Oh menggoyak dua botol itu, lalu dituang pula serta diketok dua pada telapak tangannya, namun ternyata tiada isinya lagi. Sudah kosong, hanya satu biji ini melulu, katanya. Lekas yang kau meminumnya, bisa runyam kalau sampai jatuh ke kolam. Selagi NIO ko hendak memasukkan pil itu ke mulut, ia jadi merandek mendengar si Nona menyatakan obat itu cuma satu biji melulu, segera ia menegas, mengapa isi botol cuma satu biji? Masih ada tidak di tempat ayahmu. Justru cuma ada satu biji ini, maka sangat berharga, kalau tidak, buat apa ayah marah-marah padaku, kata Lek Oh. NIO ko terkejut, katanya, jika begitu, dengan care bagaimana ayahmu akan menolong kokohku yang selalu, sekujur badan tercocok duri bunga cinta itu? Pernah ku dengar cerita Toa Suhengku, katanya pil ini mestinya dua biji, tapi entah mengapa kemudian cuma sisa satu biji ini saja, tutur Lek Oh, bahkan resep pembuatan obat ini sudah bilang, ayahku sendiri pun tidak tahu, sebab itu Toa Suheng memberi peringatan agar waspada dan jangan sampai terkena racun duri bunga itu. Wah, jika begitu, kenapa ayahmu belum datang menolong kau, seru NIO ko gegetun. Kong Sun Lek Oh cukup cerdas, ia paham isi hati anak muda itu, melihat NIO ko mengembalikan lagi pil itu ke dalam botol, dengan menghela nafas pelahan ia berkata, NIO Toa ko, sedemikian cintamu terhadap Nona Leong, masakan ayahku tidak tahu diri. Ku tahu, engkau bukan mengharapkan ayahku datang menolong diriku, lebih dari itu engkau justru mengharapkan ku bawa serta kou cengtan ini ke atas sana untuk menyelamatkan jiwa Nona Leong. Karena isi hatinya dengan tepat dikatai, NIO ko tersenyum dan berkata pula, seumpama racun di dalam tubuhku dapat disembuhkan, tapi sukar juga bagiku untuk hidup di kolam buaya ini, dengan sendirinya lebih penting menolong jiwa kokohku saja. Lik Oh tahu tiada gunanya membujuk anak muda itu meminum pil itu, diam-diam ia menyesal tadi telanjur bicara terus terang tentang satu-satunya pil itu, segera ia berkata pula, meski lengci ini tak dapat menawar racun, tepi sangat berpaedah bagi kesehatan tubuh, lekas kau memakannya saja. NIO ko mengiakan ia memotong lengci itu menjadi dua, ia sendiri makan sebagian, sebagian lagi dijejalkan ke mulut Lik Oh dan berkata, entah kapan baru ayahmu akan datang menolong kau, maka kau pun makan sepotong lengci ini untuk menghalau hawa dingin. Melihat kesungguhan hati anak muda itu, Lik Oh tidak tega menolaknya, segera ia membuka mulut dan makan potongan lengci itu. Umur lengci itu ada ratusan tahun, setelah makan lengci, seketika kedua orang merasakan badan segar dan hangat, semangat terbangkit segera dan pikir ampun perang, tiba-tiba Lik Oh berkata, setelah kout cengtan ini dicurlouan tong, jelas ayah sudah tahu juga, janjinya menyembuhkan kau. Hanya sekadar menipu Nona Leong, bahkan memaksa aku menyerahkan obat ini juga cuma pura-pura saja. Sebenarnya sudah sejak tadi hal ini terpikir oleh Hen Yeo Ko, cuma dia tidak ingin menambah rasa sedisi Nona, maka belum diberkannya. Kini hal itu terucap dari Lik Oh sendiri, maka ia pun berkata, setelah kau dilepaskan ayahmu, kelak kau perlu hati-hati, paling baik kalau berusaha meninggalkan tempatnya ini. Oh, agaknya kau tidak kenal pribadi ayah, Ujar Lik Oh. Sekali dia telah mendorong aku ke kolam buaya ini, betapapun dia takkan melepaskan aku lagi, Nye Oto'ako, masakah engkau melarang aku mati bersama kau di sini? Selagi Nye Oto'ako hendak menghiburnya lagi, tiba-tiba seekor buaya merambat lagi ke atas karang dan sebelah kakinya tepat meraih kertas yang jatuh dari bungkusan kecil tadi, tergerak hati Nye Oto'ako, katanya, coba kita lihat apa yang tertulis di kertas itu, segera ia angkat belatinya dan menusukannya pada bagian antara kedua mati buaya, Bles, dengan mudah saja belati itu menembus kulit buaya yang keras dan tebal itu. Ternyata belati itu adalah senjata mestika yang sangat tajam. Buaya itu berkelojotan beberapa kali dan terguling ke dalam kolam serta binasa. Kita mempunyai belati ini, maka celakalah bagi kawanan buaya itu, Ujar Nye Oto'ako dengan girang, pelahannya ambil kertas yang sudah rada basap itu, belati yang dipegangnya itu dipetetkan pada kertas, dari pantulan cahaya mutiara di gagang belati itu dapatlah terbaca tulisan di atas kertas itu. Tapi setelah mereka mengamati, satu huruf saja tidak tertampak, yang ada cuma lukisan menyerupai pemandangan alam, ada rumahnya, ada bukitnya dan sebagainya. Nye Oto'ako merasa lukisan yang berupa corat-coret itu tiada sesuatu yang menarik, maka kertas itu ditaruhnya lagi ke atas sekarang, tapi Kongsun Lik Oh yang ikut membaca itu mendadak berkata, ini adalah denah bangunan perkampungan Cui Siankok kita ini, lihatlah, inilah sungai kecil ketika kalian datang ke sini, yang ini ruangan depan, ini kamar senjata, itu kamar obat dan, sembari bicara si Nona juga menunjukkan bagian peta yang dimaksud itu. Hi, lihat ini, lihat tiba-tiba Nye Oto'ako berseru heran sambil menunjuk kolam besar yang terlukis di bawah kamar obat itu. Ya, inilah kolam buaya dan, ah, malahan ada jalan tembusannya di sini kata Lik Oh. Menurut peta itu, di tepi kolam buaya terlukis sebuah tembusan, seketika mereka bersemangat, cepat Nye Oto'ako mengambil peta itu dan dicocokkan dengan keadaan di sekitar kolam, katanya kemudian. Jika apa yang terlukis dalam peta ini tidak bohong, maka selewatnya jalan tembus ini, di sana tentu ada lagi jalan keluarnya, cuma, di sinilah letak keanehannya, sambung Lik Oh. Jalan tembus ini terlukis menyerong ke bawah, padahal kolam buaya ini sudah jauh di bawah tanah, menyerong turun lagi, lalu menembus ke mana? Setelah mereka mengamati lagi peta itu, jalan tembus yang dilukis itu pun berhenti sampai di tepi kertas, sehingga tidak diketahui menembus ke mana akhirnya. Apakah soal kolam buaya ini pernah kau dengar dari ayahmu atau Toa Suhengmu? Tanya Nye Oko. Lik Oh menggeleng, jawabnya, sampai sekarang baru ku ketahui di bawah kamar obat terdapat makhluk buas sebanyak ini, mungkin Toa Suheng sendiri pun tidak mengetahui. Nye Oko mengamati keadaan sekeliling, terlihat di depan sana ada segulung bayangan yang kelam, agaknya disitulah terletak mulut jalan tembusan yang dimaksudkan itu, cuma jaraknya agak jauh sehingga tidak kelihatan dengan jelas, ia menjadi sanksi jangan-jangan di lorong itu terdapat makhluk buas lainnya dan bukan mustahil jauh lebih berbahaya daripada kawanan buaya ini. Tapi daripada duduk menanti ajal ada lebih baik kalau menyerempet bahaya, asalkan Nona Kongsun dapat diselamatkan keluar dari sini dan dapat mengantar piu ini kepada kokoh, maka tercapailah sudah cita-citaku. Segera ia menyerahkan belati ke tangan Lik Oh dan berkata, coba ku lihat keseberang sana, sekali lomcat, tahu-tahu ia sudah melayang ke tengah kolam. Lik Oh menjerit kaget, tertampak sebelah kaki N.Y.O.K. menginjak bangkai buaya yang masih mengembang di kolam itu dan sekali lomcat lagi, kaki yang iain, menutup punggung seekor buaya, ketika to'aya itu ambles ke bawah air, namun N.Y.O.K. juga sudah melayang sampai diseberang, ia berdiri mepet dinding karang, sebelah tangannya coba merabah ke sana terasa kosong, segera ia berseru, ya, memang betul inilah jalannya. Ginkang Kong Sun Lik Oh tidak setinggi N.Y.O.K. ia tak berani melompat ke sana menurut kera anak muda itu. N.Y.O.K. pikir kalau melompat kembali ke sana untuk menggendong si Nona ke sini, karena bobot tubuh kedua orang bertambah berat, tentu gerak-geriknya tidak leluasa dan juga sukar menggunakan, buaya sebagai batu loncatan. Tapi urusan sudah telanjur, segera ia berseru, Nona Kong Sun, coba kau lemparkan bajuku itu ke sini setelah kau celup air. Walaupun tidak tahu apa maksud tujuannya, tapi Lik Oh melakukan juga permintaan anak muda itu, ia menanggalkan baju N.Y.O.K. yang dipakainya itu, dan dicelup ke dalam kolam, lalu ia gulung dua dan berseru, ini terimalah sekuatnya. Segera ia lantas menyambitkan gulungan baju basah itu keseberang. Setelah menerima baju itu, segera N.Y.O.K. melompat ke sisi sana dan berdiri pada suatu tempat dekukan dinding karang, tangan kiri memegang kencang pada sebuah tonjolan karang, tangan kanan terus memutar bajunya yang sudah dibasahi dan diluruskan menjadi sepotong tali besar, serunya. Coba kau memperhatikan suaranya. Segera ia menyabatkan bajunya ke depan terus ditarik kembang beluk, bajunya basah itu tepat memukul pada mulut lorong itu, berturut ia berbuat begitu tiga kali, lalu bertanya, Sudah jelas letak mulut gua ini? Dari suara beluk-beluk tadi Lik Oh membedakan arah dan jauh dekat tempatnya, segera ia menjawab, Ya, ku tahu jelas. Sekarang melompatlah dan pegang ujung baju yang kuayunkan ini, akan ku lemparkan kau keseberang sana, kata N.Y.O.K. Sehabis Lik Oh memandang ke sana, tapi keadaan di sana tetap gelap-gelam, ia rada takut dan berkata, Aku, aku tak. Jangan takut, kata N.Y.O.K. dengan tertawa. Jika kau gagal memegang ujung baju dan kerja bos ke koem, segera ku terjun, ke sana untuk menolong kau, kalau tadi saja kira tidak takut pada kawanan buaya itu, apalagi sekarang sudah mempunyai belati mestika ini, kenapa takut? Segera ia mengayunkan gulungan bajunya lagi. Terpaksa Kong Sun Lik Oh harus loncat, kedua kakinya mengencot sekuatnya pada batu karang, segera tubuhnya melayang ke udara, didengarnya suara menyambernya gulungan baju itu di udara, kedua tangannya terus merat, syukur tangan kanan dapat memegang ujung baju itu. Ketika N.Y.O.K. merasa tangannya terbetot, sekuatnya ia terus menyandal sehingga tubuh si Nona dapat dilontarkan ke mulut gua tadi, kuatir kalau Nona itu kurang mantap berdirinya, sesudah mengayunkan bajunya ia terus melompat pula ke sana dan menolak pelahan pada pinggang si Nona untuk kemudian duduklah mereka di mulut gua. Bagus sekali gagasanmu ini, serulik oh kegirangan. Tapi di dalam gua ini entah ada makhluk buas apa, terpaksa kita pasrah nasib saja, ujaran I.O.K. dengan tertawa, segera ia menerobos ke dalam lorong gua itu dengan membungkuk badan. Gunakan senjata ini untuk membuka jalan, kata Lik Oh sambil menyodorkan belati kepada N.Y.O.K. Mulut gua itu sangat sempit, terpaksa kedua orang merangkak maju, lantaran hawa lembab kolam buaya, dalam gua ternyata berlumut dan licin, bahkan berbau apek dan busuk. Pagi tadi kita masih menikmati pemandangan alam dengan bunga yang mekar semerbak, siapa tahu beberapa jam kemudian kita telah berada di tempat seperti ini, sungguh aku telah membuat susah saja padamu, kata N.Y.O.K. Sembari merangkak ke depan. Ini bukan salahmu, ujar Lik Oh, setelah merangkak sekian iamanya, terasalah lorong gua itu memang terus menyerong turun ke bawah, tapi makin jauh makin kering dan bau busuk juga mulai lenyap. Ah, tampaknya habis merasakan pahit kini telah mulai merasakan manisnya, kita sudah mulai memasuki wilayah bahagia. N.Y.O.T.A.K.O., kata Lik Oh sambil menghela nafas, ku tahu hatimu sendiri susah, tidak perlu engka sengaja membuat senang hatiku. Belum habis ucapannya, mendadak dari sebelah kiri sana berkumandang suara gelak tertawa seorang perempuan, hahaha. Jelas sekali suara itu adalah suara orang tertawa, tapi kedengarannya justru mirip orang menangis, suara haha itu bernadakan rasa sedih memilukan luar biasa. Selamanya N.Y.O.K.O. dan Kongsun Lik Oh tak pernah mendengar suara yang bukan tangis dan bukan tawa itu, apalagi di dalam goa yang gelap dan seram itu mendadak mendengar suara aneh itu, tentu saja lebih mengejutkan daripada tiba-tiba kepergok di binatang buas dan makhluk yang menakutkan. N.Y.O.K.O. sebenarnya pemuda yang tabah dan pemberani tapi tidak urung juga kaget oleh suara itu sehingga ubun-ubun kepalanya kesakitan membentur atap goa itu, lebih-lebih Lik Oh, ia bahkan mengkilik dan merangkul kencang kaki N.Y.O.K.O. Untuk sejenak N.Y.O.K.O. berhenti merangkak dan pasang telinga, tapi sedikit pun tiada suara orang lagi. Kedua orang menjadi serba salah, ingin maju terus terasa takut, mau mundur terasa penasaran. Apakah setan bisik Lik Oh dengan suara lirih sekali? Siapa tahu suara tangis tawa tadi kembali perkumandang pula, lalu terdengar perkataannya. Betul, aku ini setan, aku ini setan. Haha, hahaha. N.Y.O.K.O. pikir kalau dia mengaku sebagai setan maka pasti bukanlah setan, dengan berani segera ia menanggapi dengan suara lantang, Cai He bernama N.Y.O.K.O. bersama Nona. Kongsun ini kami lagi tertimpa bencana, yang kami harapkan hanya cari selamat dan sama sekali tidak bermaksud jahat terhadap orang lain. Nona Kongsun tiba-tiba orang itu menyelah, Nona Kongsun apa? Putri Kongsun Kokcu, namanya Kongsun Lik Oh, jawab N.Y.O.K.O. Habis tanya jawab ini, lalu lenyaplah suara di sebelah sana, seakan-akan orang itu mendadak hilang sirna tanpa bekas. Ketika orang itu mengeluarkan suara tangis bukan dan tawa tidak itu, sebenarnya N.Y.O.K.O. berdua sangat takut, kini keadaan menjadi sunyi senyap mendadak, dalam kegelapan kedua orang merasa lebih ngeri sehingga mereka meringkuk berdekapan tanpa berani bergerak. Selang agak lama, sekonyong-konyong orang itu membentak Kongsun Kokcu apa maksudmu? Apakah Kongsun Cina dannya penuh rasa gusar dan dendam? Dengan menambahkan hati Kongsun Lik Oh menjawab, Betul, memang ayahku bernama Chi, apakah lo Chiampuwe kenal ayahku? Hehehe, apakah ku kenal dia? Apakah ku kenal dia? Hehehe demikian orang itu terkekehaneh. Lik Oh tak berani menanggapi lagi, terpaksa diam saja. Selang sejenak pula, mendadak orang itu membentak. Dan kau bernama siapa? Wampuwe bernama Lik Oh, Lik artinya hijau dan Oh artinya kelopak bunga, demikian Lik Oh menjelaskan. Orang itu mendengus, hektometer. Coba katakan, kau dilahirkan tahun kapan, bulan dan hari apa serta waktunya? Tentu saja Lik Oh terheran-heran, ia tidak mengerti untuk apakah orang aneh ini menanyakan waktu kelahirannya, apakah bermaksud jahat padaku? Ia coba membisiki N.Y.O.K.O. Bolahkah ku katakan padanya? Belum lagi N.Y.O.K.O. menjawab, tiba-tiba orang itu menjengek lagi, tahun ini kau berumur 18, lahir pada pukul 12 yang tanggal 3 bulan 2, betul tidak? Lik Oh sangat terkejut serunya tersendat dari, dari mana engkau meng, mengerti? Tiba-tiba timbul semacam firasat aneh yang sukar terkatakan, ia merasa yakin manusia aneh ini pasti takkan membuat susah dirinya, cepat ia mendahului N.Y.O.K.O. merangkak ke sana, sesudah berputar beberapa belokan, tiba-tiba pandangannya terbeliak, terlihat seorang nenek bota dan setengah badan telanjang berduduk di atas tanah dengan gusar tapi berwibawa. Lik Oh menjerit kaget sambil berdiri dengan melenggong, kuatir si Nona mengalami apa-apa, cepat N.Y.O.K.O. menyusul ke sana. Terlihat tempat di mana si nenek bota itu berduduk adalah suatu lekukan batu alam, sebuah gua yang tak diketahui berapa dalamnya, di bagian atas ada sebuah lubang besar yang bulat tengahnya seluas 2-3 meter, dari situlah kahaya matahari memancar masuk, cuma lubang besar itu. Terletak ratusan meter tingginya dari permukaan tanah, besar kemungkinan nenek ini terjatuh dari lubang besar itu dan untuk seterusnya tidak dapat keluar lagi. Karena gua itu terletak jauh di bawah tanah, sekalipun berteriak dan menjerit sekerasnya di situ juga sukar didengar oleh orang lalu di atas sana. Cuma aneh juga, jatuh dari tempat setinggi itu ternyata nenek bota ini tidak terbanting mampus, sungguh luar biasa dan sukar dimengerti. Nyeo ko melihat si nenek menutupi tubuh bagian bawah dengan kulit pohon dan daun-daunan, barangkali sudah terlalu lama dia meringkuk di dalam gua ini sehingga pakaiannya sudah hancur semua. Nenek itu tahu juga munculnya NIO ko, tapi tidak digubrisnya, melulu Kongsun Lik Oh saja yang diamat amatinya, tiba-tiba ia tertawa sedih, katanya, cantik amat kau, nona. Lik Oh membalasnya dengan tersenyum manis, ia melangkah maju dan memberi hormat serta menyapa, selamat, lociampuwa. Kembali Nenek itu menengadah dan mengeluarkan suara tangis bukan tawa tidak tadi, lalu berkata, lociampuwa apa? Hahaha, selamat? Aku selamat. Hahaha, habis ini mendadak wajahnya penuh rasa gusar dan mati melotot. Tentu saja Lik Oh merasa bingung dan takut karena tidak tahu di mana ucapannya tadi telah membuat marah si Nenek, ia menoleh kepada NIO ko sebagai tanda minta bantuan. NIO ko berpendapat mungkin si Nenek sudah terlalu lama hidup terpencil dan tersiksa lahir batin di gua ini sehingga pikirannya menjadi abnormal, maka ia menggeleng kepada Lik Oh dengan tersenyum sebagai tanda agar nona itu jangan pikirkan sikap si Nenek yang aneh itu. Di samping itu NIO ko justru lagi berpikir kira bagaimana dapat merambat kemar lubang di atas itu. Namun letak lubang teramat tinggi, sekalipun dengan ginkang yang maha tinggi juga sukar mencapainya. Dalam pada itu Lik Oh sedang memperhatikan si Nenek dengan penuh perhatian, dilihatnya di atas kepala si Nenek yang botak itu cuma ada beberapa utas rambut yang sangat jarang-jarang, mukanya penuh keriput, namun kedua matanya bersinar tajam. Dari out mukanya dapat dibayangkan di masa dahulu si Nenek pasti seorang wanita cantik. Sementara Nenek itu pun masih memandangi Kongsun Lik Oh tanpa berkedip jadinya kedua orang hanya saingga pandang saja dan tidak menggubris NIO ko sama sekali. Sejenak kemudian, tiba-tiba Nenek itu berkata, di sebelah kiri pinggangmu ada sebuah toh merah, betul tidak? Kembali Lik Oh terkejut, pikirnya, toh merah pada tubuhku ini sekalipun ayah kandungku juga belum tentu tahu, mengapa Nenek yang terasing di gua bawah itu ya ini malah tahu dengan jelas? Dia juga tahu waktu kelahiranku, tampaknya dia pasti mempunyai hubungan yang sangat terat dengan keluargaku. Karena itu, segeru ia bertanya dengan suara lembut, Nenek, engkau pasti kenal ayahku dan tentu juga kenal pada mendiang ibuku, bukan? Nenek itu melengak, lalu menggumam, mendiang ibumu, mendiang ibumu. Hahaha, sudah tentu ku kenal mendadak suaranya berubah bengis, ia membentak, heto meter pinggangmu ada toh merah seperti ku tanyakan tadi tidak? Lekas buka pakaianmu dan perlihatkan padaku, kalau berbohong sedikit saja akan ku binasakan kau seketika di sini. Lekoh berpaling sekejap kepada Niyoko dengan muka merah jengah, cepat Niyoko membalik tubuh ke sana, maka Lekoh membuka baju Niyoko yang dipakainya, lalu menyingkapkan sebagian kutang dan celananya, kelihatanlah pinggangnya yang putih bersih itu memang betul ada sebuah toh merah sebesar ibu jari. Melihat sekejap saja toh merah itu, seketika tubuh si nenek gemetarah, air matanya mendadak bercucuran terus merangkul Lekoh dengan erat sambil berseru, oh, permata hatiku, betapa ibu merindukankah selama ini. Melihat sikap dan air muka si nenek saja, secara otomatis telah menggugah wata alamiah seorang anak terhadap ibunya, terus saja Lekoh mendekap si nenek sekencangnya dan berseru sambil menangis, oh, ibu. Mendengar orang di belakangnya saling berseru, yang seorang memanggil permata hati dan yang lain menyebut ibu. Niyoko terkejut dan cepat berpaling dilihatnya kedua orang saling mendekap kencang, jelas Kongsun Lekoh sedang menangis tersedat dan muka si nenek juga kelihatan penuh ingus dan air mata. Ia menjadi heran apakah nenek bota ini benar-benar ibu nona Kongsun. Pada saat lain mendadak tertampak alis nenek itu menegak dan air mukanya berubah beringas, mirip sekali dengan Kongsun Kokcu apabila hendak menyerang orang, Niyo. Kok menjadi khawatir kalau nenek ini akan mencelakai Kongsun Lekoh, cepat ia melangkah maju. Tapi segera terlihat si nenek menepuk pelahan bahu Lekoh dan membentak, coba berdiri sana, aku hendak tanya kau. Lekoh tercengang dan menjauhi tubuh si nenek sambil memanggil lagi sekali, LBU. Mendadak nenek itu membentak dengan bengis. Untuk maksud apa Kongsun Chi menyuruh kau kes ini? Suruh kau membohongi aku dengan kata-kata manis, bukan? Lekoh menggeleng dan berseru, oh, ibu, kiranya engkau masih hidup di dunia ini. Oh, ibu air mukanya jelas memperlihatkan rasa girang dan haru, inilah perasaan murni seorang anak dengan ibunya, sedikit pun tidak pura-pura. Tapi nenek bota itu tetap membentak lagi, Kongsun Chi bilang aku sudah mati, bukan? Anak telah menderita selama belasan tahun dan mengira sudah piatu tak beribu, ternyata ibu toh masih hidup dengan baik sungguh girang hatiku sekarang, kata Lekoh. Dan siapa dia tanya si nenek sambil menuding N.I.O.K.O. Untuk apa kau membawanya kes ini? Dengarkan dulu ceritaku, ibu, kata Lekoh lalu ia pun menguraikan kera bagaimana N.I.O.K.O datang ke cuisian kok serta terkena racun duri bunga cinta, kera bagaimana kedua orang ke jeblos dalam kolam buaya, hanya mengenai Kongsun kok cuh hendak menikah dengan si A.O.L.I.O.K.O. Untuk menjaga agar sang ibu tidak menaruh dendam dan cemburu. Air muka si nenek tertampak lebih tenang setelah mendengar cerita itu, pandangannya terhadap N.I.O.K.O. juga semakin simpatik sampai akhirnya ketika mengetahui N.I.O.K.O. Telah membinasakan buaya dan menyelamatkan Lekoh H.R. Berulang-ulang nenek itu manggut-manggut dan berkata, Bagus, anak muda, bagus tidak sia-sia putriku penujui kau. Wajah Lekoh menjadi merah dan menunduk malu. N.I.O.K.O. pun merasa serba kikuk untuk menuturkan seluk-beluk dirinya, hanya dikatakannya, Kongsun Pekbo, Bibi, sebaiknya kita mencari akal untuk bisa keluar dari sini. Mendadak si nenek menarik muka dan berkata, Kongsun Pekbo apa katamu selanjutnya jangan lagi kau menyebut perkataan Kongsun segala, jangan kau kira kaki tanganku ini tak bertenaga, Jika ku hendak bunuh kau, boleh dikatakan teramat mudah bagiku. K.O.K.O. Mendadak dari mulutnya menyomprot keluar sesuatu dan terdengarlah suara kering yang nyaring, belati yang terpegang di tangan N.I.O.K.O. itu dengan tepat terbentur. Seketika tangan N.I.O.K.O. terasa kesemutan, terang, tau-tau belati itu terlepas dan jatuh ke tanah, dalam kagetnya cepat N.I.O.K.O. melompat mundur, waktu ia mengawasi, kiranya di tepi belati ada satu butir biji kurma. N.I.O.K.O. terkejut dan sangsi pula, pikirnya, dengan tenaga yang kugunakan untuk memegangi belati ini, biarpun roda emas kim ium ho atong, gak ada si darba atau golok bergigi Kongsun kokcu juga sukar menggetar jatuh belatiku ini, tapi satu biji kurma yang disemburkan dari mulut nenek ini mampu menjatuhkan senjata dalam cekalanku, meski aku sendiri. Memang tidak bersiaga, namun dari sini pun dapat dibayangkan betapa hebat ilmu silat si nenek yang sukar diukur ini. Melihat kegugupan air muka N.I.O.K.O., cepat Lik Oh berkata padanya, jangan khawatir, N.I.O.K.O., ibuku pasti takkan mencelakai kau, segera ia mendekati dan pegang tangan anak muda itu, lalu berpaling dan berkata kepada seng ibu, engkau jangan marah, ibu, boleh hengka suruh dia ganti sebutan saja. Dia kan tidak tahu persoalannya. Baiklah, ujar nenek itu dengan tertawa, nyonya selamanya tidak pernah ganti nama atau si, T.C.O.L.I.O.A., si bunga terapai bertangan besi, kiu jian jiu ialah diriku ini. Dan kira bagaimana kau memanggil aku, he he, memangnya masih perlu tanya. Tidak lekas kau menyembah dan menyebut ibu mertua padaku? Cepat Lik Oh menyela, L.B.U., sebenarnya N.I.O.T.O.A.K.O. dan anak tiada apa-apa, dia hanya, hanya bermaksud baik saja kepada anak dan tiada kehendak. Hektometer, si nenek alias kiu jian jiu mendengus, tiada apa-apa katamu dan tiada kehendak lain. Habis mengapa kau cuma memakai baju dalam dan sebaliknya memakai bajunya? Mendadak ia perkeras suaranya dan setengah menjerit, jika bocah si N.I.O. ini berani meniru kera kotor dan rendah seperti kongsunci, hektometer, tentu akan kubinasakan dia di sini. Nah, orang si N.I.O., kau menikahi anakku atau tidak? Melihat kera bicaranya seperti orang gila dan sukar diberi penjelasan, N.I.O.K.O. menjadi serba salah. Sungguh aneh, baru pertama kali kenal sudah memaksa dirinya menikahi puterinya? Kalau ditolak secara terang-terangan, dikhawatirkan pula akan menyinggung perasaan Lik Oh. Apalagi ilmu silat nenek ini sangat tinggi dan perangainya aneh juga, kalau sampai membuat marah padanya bukan mustahil seketika akan dibunuh olehnya. Padahal mereka sekarang bernasib sama yakni terkurung di goa bawah tanah ini, yang penting hanya mencari jalan meloloskan diri. Maka dengan tersenyum berkatalah N.I.O.K.O. hendaklah lociampu jangan khawatir, Nona Kongsun telah menolong aku dengan segala pengorbanan, N.I.O.K.O. bukanlah manusia yang tidak berperasaan, betapapun budi kebaikan Nona Kongsun takkan ku lupakan selama hidup ini. Ucapan N.I.O.K.O. ini cukup licin, meski tidak jelas menyanggupi akan menikahi Kongsun Lik Oh, tapi terasa puas bagi pendengaran Kiyu Jian Jiu nenek ini manggut-manggut dan berkata, baiklah kalau begitu. Kongsun Lik Oh paham isi hati N.I.O.K.O., dipandangnya sekejap anak muda itu dengan sorot yang menyesal dan perasaan hampa, lalu menunduk dan tidak bicara KGI. Selang sejenak baru dia berkata kepada Kiyu Jian Jiu, mengapa engkau bisa berada di sini, ibu? Sebab apa ayah justeru bilang engkau sudah meninggal dunia sehingga membuat anak berduka selama belasan tahun ini, bila anak mengetahui engkau berada di sini, dengan care apapun juga anak pasti akan mencari ke sini. Dilihatnya bagian atas tubuh sang ibu telanjang, kalau baju N.I.O.K.O. itu diberikan padanya berarti ia sendiri yang kurang pakaian, terpaksa L.I.O.K.O. merobek sebagian baju itu untuk disampirkan di atas bahu ibu. Diam di Amen I.I.O.K.O. menyayangkan nasib baju yang dibuatkan oleh S.I.O.L.I.O.L.I. itu, hatinya menjadi berduka sehingga merangsang racun dari bunga cinta, seketika sejujur badan terasa kesakitan. Melihat itu, tiba-tiba Kiyu Jian Jiu merabah pangkuannya seperti hendak mengambil sesuatu, tapi setelah dipikir lagi akhirnya tangan ditarik kembali dalam keadaan kosong. Dari gerakan sang ibu L.I.O.K.O. melihat sesuatu, segera ia memohon, Oh ibu, tentunya engkau dapat menyembuhkan racun bunga cinta itu, bukan? Dengan hambar Kiyu Jian Jiu menjawab, Aku sendiri dalam keadaan susah, orang lain tidak mampu menolong aku, mana aku dapat pula menolong orang lain? Tapi, asalkan ibu menolong dia, tentu ia akan berusaha menolong ibu. Kata L.I.O.K.O.H. cepat andai kaheng kau tidak menolong dia juga N.I.O.K.O.A.K.O. akan membantukah sepenuh tenaga, betul tidak N.I.O.K.O.K.O. Sesungguhnya N.I.O.K.O. tidak menaruh simpatik terhadap Kiyu Jian Jiu yang eksentrik itu, cuma mengingat si L.I.O.K.O.H. dengan sendirinya ia harus membantu sebisanya, maka jawabnya, ya, sudah tentu L.I.O.K.O.K.O. telah berdiam sekian lamanya di sini, keadaan tempat ini tentu sudah sangat apal, apakah dapat memberi petunjuk sekedarnya? Kim Jian Jiu menghela nafas, katanya, meski tempat ini sangat dalam di bawah tanah, tapi tidaklah sulit jika mau keluar dari sini. Ia memandang N.I.O.K.O.K.O. sekejap, lalu menyambung. Tentu dalam hati kau sedang berpikir, kalau tidak sulit untuk keluar. Mengapa engkau masih menongkrong saja di sini? A.I., ketahuilah bahwa uratna di kaki dan tanganku sudah putus, seluruh ilmu silatku sudah punah. Sejak tadi N.I.O.K.O.K.O. memang melihat anggota badan nenek itu rada kurang wajar, maka ia pun tidak heran mendengar keterangan itu, tapi L.I.O.K.O.K.O. menjerit lantas berseru, Oh, Ibu, siapakah yang mencelakai engkau? Kita harus menuntut balas. H.M.M., menuntut balas? Apakah kau tega membalasnya jengek K.I.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O., orang yang memutuskan urat kaki dan tanganku justru bukan Iain daripada Kongsunci adanya. Setelah mengetahui nenek itu adalah ibu kandung sendiri, Dalam hati likoh samar-samar sudah mulai membayangkan hal demikian, kini sang ibu mengatakannya sendiri, tidak urung hati likoh tergetar juga, segera ia bertanya, apa sebabnya ayah berbuat begitu terhadap ibu. Kiyo Jianjio melirik N.Y.O. Ko sekejap, talu berkata, sebab aku telah membunuh satu orang, seorang perempuan muda cantik jelita, Hektometer, sebab aku telah membunuh perempuan yang dicintai Kongsunci. Bicara sampai di sini ia menggertak gigi hingga berbunyi gemertak. Likoh menjadi takut dan rada menjauh hiseng ibu dan menyurut mendekati N.Y.O. Ko. Seketika dalam gua itu suasana menjadi sunyi senyap. Mendadak Kiyo Jianjio berkata, kalian sudah lapar bukan? Di sini hanya bisa mengisi perut dengan kurma. Habis berkata ia terus berjongkok dan merangkak ke depan dengan gerakan yang sangat cepat seperti binatang. Pedih dan haruh hati N.Y.O. Ko dan Likoh melihat kelakuan orang tua itu, sebaliknya Kiyo Jianjio sudah biasa merangkak ke begitu selama belasan tahun ini, maka bukan soal lagi baginya. Segera Likoh bermaksud menyusul ke sana untuk memayang ibunya, tapi terlihat orang tua itu sudah berhenti di bawah sebatang pohon kurma yang besar. Sukar dibayangkan entah berapa tahun yang lalu dari udara telah jatuh satu biji bibit kurma dan mulai tumbuh di dalam gua ini, lalu mulai menjalar dan berkembang biak sehingga seluruhnya di dalam gua kini tumbuh beberapa puluh pohon kurma. Kalau saja dahulu tidak pernah terjatuh satu biji kurma atau bibit kurma itu tidak dapat tumbuh, maka kedatangan N.Y.O. Ko dan Likoh di dalam gua sekarang ini hanya akan menyaksikan setumpuk tulang belulang belaka, siapakah takkan menduga tulang ini adalah seorang tokoh bulim yang mahasakti, bahkan Likoh juga takkan mengetahui tulang belulang inilah ibu kandungnya sendiri. Begitulah Kiyu Jian Jio telah menjemput satu biji buah kurma terus dimakan. Kemudian ia menengadah, sekali semprot biji kurma terbidik ke atas dan tepat mengenai suatu dahan pohon, dahan pohon kurma itu terguncang dan rontoklah buah kurma di sana hujan. N.Y.O. Ko manggut-manggut dan membatin, kiranya cacat anggota badannya telah memaksa dia berlatih ilmu menyemprot biji kurma yang lihai ini, ini menandakan Tian. Tuhan, memang tidak pernah membuat buntu kehidupan manusia, terpikir demikian, seketika semangatnya terbangkit. Segera pula Likoh mengumpulkan buah kurma dan dibagikan kepada Seng Ibu dan N.Y.O. Ko untuk dimakan bersama. Di dalam gua bawah tanah Likoh bertindak secara tertib sebagai anak yang meladeni Seng Ibu sebagaimana layaknya seorang nyonya rumah. Kyo Jian Jio telah mengalami musibah yang mengenaskan sudah beberapa tahun rasa dendam dan benci terkumpul di dalam hatinya, jangankan dasar wataknya keras, sekalipun perempuan yang lemah lembut juga akan berubah menjadi eksentrik apabila mengalami nasib seperti dia. Namun apapun juga kasih sayang antara ibu dan anak adalah pembawaan alamiah, apalagi dilihatnya anak perempuan, yang dirindukannya selama ini ternyata begini cantik dan lemah lembut. Akhirnya kelembutan kasih sayang seorang ibu mengatasi segala perasaannya, dengan suara halus Kyo Jian Jio lantas bertanya, hal busuk apa saja yang dikatakan Kongsunci atas diriku? Selamanya ayah tidak pernah menyinggung persoalan ibu, tutur Likoh waktu kecil pernah ku tanya beliau apakah wajahku mirip ibu dan ku tanyakan pula penyakit apa yang menyebabkan kematian ibu. Tapi ayah menjadi gusar, aku didamperat habis-habisan dan seterusnya aku dilarang menyebut urusan ibu lagi, beberapa tahun kemudian ku coba. Bertanya pula dan kembali ayah marah dan mendamperat diriku. Oh bagaimana pikiranmu sendiri tanya Kyan Jio Jio. Air matelik oh berlinang, katanya, senantiasa anak berpikir ibu tentu sangat baik dan cantik, tentu ayah dan ibu saling cinta-mencintai, sebab itu ayah suka berduka apabila ada orang lain menyinggung meninggalnya ibu, dan sebab itulah seterusnya aku pun tidak berani bertanya pula. Hektometer, sekarang kau pasti kecewa sekali, bukan jengek Liu Jan Jio ibumu ternyata tidak cantik dan juga tidak ramah, tapi adalah seorang nenek bermuka jelek, galak lagi ganas. Tahu begitu, ku kira kau lebih suka tidak bertemu dengan aku. Lik oh merangkul leher seng ibu dan berkata dengan suara lembuto, ibu betapapun anak tidak pernah berpikir begitu, lalu ia berpaling dan berkata kepada N.I.O. ko, N.I.O. to aku, ibuku sangat cantik, bukan? Dia sangat baik padaku dan juga sangat baik padamu, betul tidak? Pertanyaan si Nona diucapkan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan hati, dalam batinnya ternyata benar-benar menganggap seng ibu adalah perempuan yang paling sempurna di dunia ini. N.I.O. ko pikir waktu mudanya mungkin si nenek memang cantik, tapi sekarang apanya yang dapat dikatakan cantik? Mungkin dia baik padahalik oh, tapi baik tidak terhadapku masih harus diuji dahulu. Namun ia tidak ingin membuat kikuk si Nona, terpaksa menjawab, memang betul ucapanmu. Tapi jelas pada ucapan N.I.O. ko tidak setulus ucapan likoh tadi, hal ini segera dapat dibedakan oleh Kiyu Jianjiyo, diam-diam ia bersyukur dirinya masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan putrinya, maka segala sebab musabab penderitaannya haruslah diceritakan kepadanya dengan sejelasnya. Begitulah Kiyu Jianjiyo lantas bertutur. Anak Lik, tadi kau bertanya mengapa aku terkurung di sini dan sebab apa Kongsun Chi mengatakan aku sudah mati, nah, duduklah yang baik, biar ku ceritakan kisahnya padamu. Leluhur Kongsun Chi adalah pembesar jaman dinasti Tong, karena kekacauan negara pada waktu itu keluarga Kongsun berpindah ke lembah pegunungan sunyi ini. Leluhurnya adalah pembesar militer, maka ia pun belajar ilmu silat keluarga sendiri, bahkan lebih tinggi daripada leluhurnya, namun ilmu silatnya yang benar-benar lihai itu justru akulah yang mengajarkan dia. N.Y.O. Ko dan D.K. Oh berseru heran bersama, sungguh hal itu sama sekali di luar dugaan mereka. Dengan bangga Kiyu Jianjiyo menyambung pula. Kalian masih kecil, dengan sendirinya tak paham seluk-beluknya hektometer, di dunia persilatan siapa yang tidak kenal T.C.O. Pang, perserikatan telapak besi? Nah, pangcu dari organisasi besar itu, T.C.O. Cui Siang Biau, si telapak besi melayang di atas air. Komak Kiyu Jianjiyo adalah kakak kandungku, coba N.Y.O. Ko, ceritakan sekadarnya tentang T.C.O. Pang kepada anaklik biar dia tahu. N.Y.O. Ko melengak dan menjawab, oh, wampu kurang pengalaman dan pengetahuan, entah apakah T.C.O. Pang yang dimaksud itu. Kurang ajar, kau berani membohongi dan perat Kiyu Jianjiyo. Nama T.C.O. Pang terkenal di mana-mana, sama tersohornya seperti K.Pang, masakah kau tidak tahu? Kalau K.Pang sih wampu memang pernah dengar jawab N.Y.O. Ko, tapi T.C.O. Pang wah. Kiyu Jianjiyo tambah gusar, kembali ia memaki hehehe, percuma kau belajar silat segala, masakah T.C.O. Pang saja tidak tahu, sungguh. Melihat Seng Ibu marah-marah, cepat likoh menyela, bu, N.Y.O. Toako masih muda, sejak kecil tinggal di pegunungan yang terpencil maka tiba kelahiran jika seluk-beluk dunia persilatan memang kurang diketahuinya. Tapi Kiyu Jianjiyo tidak menggubrisnya dan masih terus mengomel. Di masa diketahui tahun 2020-an tahun yang lalu T.C.O. Pang memang sangat terkenal di dunia kangong, tapi kemudian pimpinannya yaitu T.C.O. C.O. Siang Biao Kiyu Jianjiyo telah berguru kepada Yiteng Taishu dan memeluk agama Buddha, maka anak buah T.C.O. Pang lantas kocar kacir juga dan bubar. Tad kala itu N.Y.O. Ko baru lahir, dengan sendirinya belum tahu apa-apa padahal bertemunya ayah ibu kandungnya besar sangkut pautnya dengan T.C.O. Pang itu. Kini dia ditanya oleh Kiyu Jianjiyo, sudah tentu dia melongo tak dapat menjawab. Kiyu Jianjiyo sendiri sudah menyepi selama tahun 1930-an tahun di Cui Siang Kok, segala kejadian di dunia kangong hampir tidak diketahuinya, dia mengirati T.C.O. Pang yang bersejarah. Ratusan tahun itu sekarang itu tentu bertambah jaya, maka tidaklah heran dia berjingkrak marah-marah ketika N.Y.O. Ko menjawab tidak tahu T.C.O. Pang segala. Biasanya N.Y.O. Ko tidak tahan dibikin sirik orang lain, kalau sudah gusar, sekalipun gurunya seperti T.C.K. juga dilabraknya habis-habisan. Sekarang Kiyu Jianjiyo mendam peratnya tanpa alasan, semula dia masih tahan, tapi lama dua ia menjadi geregetan juga, segera ia bermaksud balas memaki nenek itu, tapi baru saja hendak membuka mulut. Dilihatnya Lik Oh sedang memandangnya dengan sorot metel yang lembut penuh rasa menyesal atas sikap ibunya itu. Mau tak mau hati N.Y.O. Ko menjadi lunak kembali, terpaksa ia hanya angkat bahu sebagai tanda apa boleh buat saja, ia pikir semakin keji ibumu memaki aku, semakin baik pula kau terhadapku emelan si nenekku. Anggap angin lalu saja, hati si cantik harus dihormati ia menjadi lapang dada setelah ambil keputusan itu, tiba-tiba otaknya menjadi tajam juga dan berpikir hi, ilmu silat nona wanyan peng tempoh hari itu mirip benar dengan Kong Sun Chi, jangan-jangan mereka sama-sama orang T.C.O. Pang. Ia coba merenungkan kembali ilmu silat yang pernah dimainkan wanyan pengdahulu ketika mendesak Ia Luce, rasanya ia masih ingat sebagian, segera ia berseru aha, ingatlah aku. Kiu Jiu Jie terkejut oleh teriakan N.Y.O. Ko itu, dan peratnya keras, kau menjerit apa? Tentang T.C.O. Pang aku menjadi ingat kepada seorang tokohaneh, tutur N.Y.O. Ko. Kira-kira tiga tahun yang lalu, kulihat tokoh itu bergebrak melawan belasan orang, sendirian diahajar orang-orang itu, akhirnya sembilan diantaranya luka parah dan sembilan orang lagi dibinasakan olehnya, konon tokoh bulim yang hebat itu adalah orang T.C.O. Pang. Bagaimana macamnya orang itu? Tanya Kiu Jian Jiu cepat, padahal N.Y.O. Ko cuma membuat belaka, tapi sudah telanjur omong, pula tidak bakal ada saksi, segera ia meneruskan dongengnya. Orang itu berkepala botak, usianya antara tahun 1960-an, wajahnya merah, perawakannya tinggi besar, memakai jubah hijau dan mengaku Shikyu. Omong kosong mendadak Kiu Jian Jiu membentak, kedua kakakku sama sekali tidak botak, perawakannya juga tidak tinggi, selamanya tidak pernah memakai baju hijau. Hektometer, kau melihat aku botak, maka kau sangka kakakku juga botak, begitu bukan? Diam di Amen.Y.O. Ko mengeluh karena dongengnya bisa terbongkar tapi air mukanya tetap tenang-tenang saja, jawabnya dengan tertawa. Ah, sabar dulu, Locian P.W.E., dengarkan lebih lanjut ceritaku ini. Kan Wan P.W.E. tidak bilang orang itu adalah kakakmu, memangnya setiap orang Shikyu di dunia ini mesti kakakmu? Kiu Jian Jiu menjadi bungkam malah oleh debatan anak muda itu, terpaksa ia tanya, jika, begitu, coba katakan bagaimana ilmu silatnya. N.Y.O. Ko berdiri dan memainkan beberapa jurus silat yang pernah dilihatnya dari Wan Yan Peng itu, akhirnya permainannya semakin lancar dan menimbulkan samberan angin yang keras, Gayanya ilmu tiruan dari Wan Yan Peng, tapi tenaganya adalah milik N.Y.O. Ko dan jauh lebih kuat, bagian kelemahan Wan Yan Peng dapat dicukupi oleh kepandayan N.Y.O. Ko yang memang sudah tinggi sekarang, maka permainannya menjadi sangat rapi. Keruan Kiu Jian Jiu sangat senang, ia berseru, anak klik, lihatlah, memang inilah ilmu silat T.Y.O. Pang kita, ikutilah yang cermat. Diam di amin Y.O. Ko merasa geli, ia pikir kalau main lebih lama lagi bisa jadi rahasianya akan terbongkar maka ia lantas berhenti dan berkata, sampai desmi tokoh aneh itu sudah menang total dan selesailah, pertaruhan dasyat yang kusaksikan itu. Boiah juga kau dapat mengingatnya sedemikian jelas, kata Kiu Jian Jiu dengan gembira eh, siapakah nama tokoh itu, apakah dia menerangkan padamu? Tokoh aneh itu juga lucu kelakuannya, habis menang beliau terus pergi begitu saja, sahut T.Y.O. Ko hanya dari korbannya yang terluka D.A.A. menggeletak itu ku dengar saling menggerundel dan saling menyalahkan katanya seharusnya mereka jangan mengganggu Kiu Loyacu dari T.C.O. Pang, sebab hal itu berarti mereka mencari mampus sendiri. Ya, ku kira orang Shikyu itu besar kemungkinan adalah anak murid kakakku, ujar Kiu Jian Jiu dengan girang, dasarnya dia memang kerancingan ilmu silat, selama berpuluh tahun dia tak dapat bergerak, kini menyaksikan N.Y.O. Ko memainkan ilmu silat ke keluarganya itu, tentu saja ia sangat senang, Maka dengan bersemangat ia membicarakan ilmu telapak tangan besi andalan T.C.O. Pang mereka dengan N.Y.O. Ko dan L.I.O. N.Y.O. Ko sendiri sangat gelalisah dan ingin cepat-cepat meninggalkan gua agar dapat antar K.O. Cheng Tan kepada S.Y.O. Liyong, 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 maka ia tidak sabar mengikuti ocahan nenek bota itu. Segera ia memberi isyarat kepada Lik O, Sinona paham maksudnya, segera ia berkata, L.B.U., K.O. Bagaimana engkau mengajarkan ilmu silatmu kepada ayah? Panggil dia Kongsun Chi, tidak perlu menyebutnya ayah segala bentak K.Y.O. K.Y.O. dengan gusar. Baiklah, harap ibu suka menerangkan, sahut Lik O.U.H.M., K.Y.O. mendengus dengan penuh dendam. Selang sejenak baru dia menyambung, itulah kejadian lebih 20 tahun yang lalu. Karena kedua kakakku berselisih paham. Wah jadi aku mempunyai dua paman selalik O.H. Memangnya kau tidak tahu K.Y.O. J.O. menegas. Dengan suara bengis dan menyalahkan Sinona. Dari mana ku dapat tahu demikian ia membatin dalam hati. Segera ia pun menjawab, ya, sebab selama ini tak pernah ada orang memberitahukan padaku. Teringat bahwa sejak kecil Lik O tidak mendapat kasih sayang ibu, betapapun K.Y.O. J.O. menjadi terharu juga, segera suaranya berubah halus, katanya, kedua pamanmu itu adalah saudara kembar, to aku, paman pertama, bernama J.Y.O. dan J.I.K.U., paman kedua, bernama J.Y.I.M. Karena kembar, maka wajah mereka dan pakaiannya juga serupa seperti pihang di belah dua. Namun watak kedua orang justru sangat berbeda, ilmu silat J.I.K.U. mu sangat tinggi, sedangkan kepandayan to aku hanya biasa saja kepandayan ku adalah ajaran langsung dari J.I.K.U., kakak kedua, namun to aku, kakak pertama, lebih rapat dengan aku, Soalnya J.I.K.U. menjabat sebagai pang cuti C.I.O. pang, wataknya keras, pekerjaannya sibuk dan giat berlatih ilmu silatnya sehingga jarang bertemu muka dengan aku, sebaliknya to aku suka berkumpul dengan aku, setiap hari selalu memanggil adik sayang padaku Tapi kemudian antara to aku dan J.I.K.U. terjadi selisih paham dan ribut mulut dengan sendirinya aku rada condong pada pihak to aku Sebab apakah kedua paman itu berselisih paham tanya Lik O Tiba-tiba wajah Kiyu Jian Jio menampilkan senyuman, katanya, persoalannya tidak dapat dikatakan penting, tapi juga tidak boleh dianggap remeh, J.I.K.U. sendiri juga teramat kukuh pada pendiriannya Maklumlah bahwa nama T.I.C.I.O. C.I.O. Siang Biao Kiyu Jian Y.I.M. sudah sangat terkenal di dunia Kang O, sedangkan nama Kiyu Jian Li justru jarang yang tahu di luaran Sebab itulah apabila to aku mengembara di luaran, terkadang dia suka menggunakan nama Jiko, wajah keduanya memang mirip dan saudaranya sekandung pula Sebenarnya juga tidak apa-apa jika meminjam nama saudaranya sendiri Namun Jiko justru sering mengomel mengenai hal itu dan menganggap to aku suka berdusa dan menipu orang sehingga merugikan nama baiknya Sifat to aku memang sabar dan periang, kalau Jiko marah-marah dan ngomel, selalu to aku tertawa dan minta maaf Suatu kali Jiko mendamperat to aku secara keterlaluan, aku tidak tahan dan menimbrung untuk membelat to aku, akibatnya aku sendiri bertengkar dengan Jiko, dalam gusarku Terus saja aku meninggalkan Tichio San dan seterusnya tak pernah pulang lagi ke sana Seorang diri aku terlunta-lunta di dunia Kang O, suatu kali aku mengudak seorang penjahat dan sampai di Cui Sian Kok ini, mungkin sudah suratan nasib Di sini ku bertemu dengan Kong Sun Gi dan keduanya lantas menikah Usiaku lebih tua beberapa tahun daripada dia, ilmu silatku juga lebih tinggi Sehabis menjadi suami istri ku anggap dia seperti adikku saja kuajarkan seluruh kepandaianku kepadanya Bahkan ku ladeni dan mencukupi segala kehendaknya sebagai seorang istri yang baik Siapa duga kalau Bang Sat Kong Sun Gi itu ternyata manusia berhati binatang, air susu dibalasnya dengan air tuba Setelah dia menjadi kuat, ia tidak ingat lagi ilmu silatnya itu berasal dari siapa Sampai di sini ia terus saja menghamburkan Caci Maki kepada Kong Sun Chi dengan istilah-istilah kasar dan kotor Semakin memaki semakin menjadi-jadi Mukalik Oh menjadi merah, ia merasa Caci Maki Seng Ibu itu agak kurang pantas didengar oleh N.Y.O. Ko, maka cepat ia memanggil ibu Namun hamburan kata kasar Kiyu Jian Jio itu sukar dicegah lagi N.Y.O. Ko sendiri juga sangat benci kepada Kong Sun Chi Maka Caci Maki Kiyu Jian Jio terasa sangat mencocoki seleranya Malahan terkadang ia sengaja membumbui untuk menambah semangat Kiyu Jian Jio Kalau saja tidak kerikuh di hadapan Lik Oh, bisa jadi ia pun ikut mencaci Maki Begitu ia Kiyu Jian Jio terus mencaci Maki dengan istilah yang paling kasar dan aneh Sehingga hampir kehabisan bahan makian barulah dia berhenti Katanya, pada tahun aku mengandung kau Wanita yang sedang hamil dengan sendirinya bersifat agak asram tak terduga Lahirnya saja Kong Sun Chi sangat penurut padaku Tapi diam-diam main gila dengan seorang pelayan muda Semu iya, aku tidak tahu hubungan gelap mereka Kukira setelah memperoleh seorang puteri yang menyenangkan dia jadi tambah sayang padaku Dua tahun kemudian, waktu kau mulai dapat bicara Pada suatu ketika tanpa sengaja ku dengar bangsa Kong Sun Chi sedang berembuk dengan pelayan hina itu Akan meninggalkan Jui Sian Kok dan meninggalkan anak istrinya Aku sembunyi di balik sebatang pohon besar dan mendengar Kong Sun Chi mengatakan jari kepada kelihayan ilmu silatku Maka ingin minggat sejauhnya untuk menghindari pencarianku Katanya aku telah mengawasi dia dengan ketat tanpa kebebasan sedikitpun dia merasa bahagia kalau berada bersama budak hina itu Tadinya ku kira Kong Sun Chi mencintai aku dengan segenap jiwa raganya Keruan hampir saja aku jatuh semaput mendengar ucapannya itu Sungguh aku ingin menerjang maju dan membinasakan sepasang anjing laki perempuan yang tidak tahu malu itu Namun kemudian aku dapat bersabar mengingat hubungan baik suami istri sekian lama Kupikir Kong Sun Chi adalah orang baik, tentu dia tergoda oleh mulut manis budak sisa itu sehingga lupa daratan Maka dengan menahan rasa murka aku tetap mendengarkan pembicaraan mereka Kudengar mereka mengambil keputusan akan minggat bersama tiga hari lagi Pada waktu aku mengasingkan diri di kamar untuk berlatih ilmu Biasanya selama tujuh hari tujuh malam aku mengurung diri di dalam kamar dan tak pernah keluar Pada kesempatan itulah mereka akan kabur dan bila kemudian ku ketahui toh mereka sudah minggat selama tujuh hari Tentu aku tak dapat mencari atau menyusul mereka Aku benar-benar mengkirik mendengar keputusan mereka itu Diam-diam aku bersyukur kepada Tuhan yang maha pengasih yang telah memberi kesempatan padaku untuk mengetahui rencana busuk mereka itu Kalau tidak, selewatnya tujuh hari, kemana lagi aku harus mencari mereka Berkata sampai di sini Kiyu Jian Jio terus mengertak gigi dengan penuh rasa gemas dan dendam Siapakah nama pelayan muda itu? Apakah dia sangat cantik? Tanya Lik Owo Huh, cantik apa? Dia cuma penurut saja, apa saja yang dikatakan Kong Sun Chi dia hanya menurut belaka Entah dia mempunyai ilmu silat apa sehingga bangsat Kong Sun Chi itu sampai tergoda olehnya Hektometer, budak hina itu bernama Ye Uji Diam-diam sekarang N.Y.O.K. menaruh kasihan kepada Kong Sun Chi Ia pikir bukan mustahil Kiyu Jian Jio sendiri terlalu bawal dan menkuasa sehingga menimbulkan rasa benci suaminya sendiri Dalam pada itu Lik Owo telah tanya pula Kemudian bagaimana, Bu? Ya, kedua manusia rendah itu telah berjanji lohor besoknya akan bertemu lagi di situ Cuma selama dua hari keduanya harus bersikap wajar seperti tidak terjadi apa-apa Agar rahasia mereka tidak terbongkar olehku, tutur Kiyu Jian Jio pula Habis itu kedua manusia rendah itu asik karena syuk dengan kata-kata mesra yang memikin aku hampir saja kelengar saking gusarnya Pada esok hari ketiga aku pura-pura bersemedi di kamar latihanku Kutau Kong Sun Chi beberapa kali mengintip di luar jendela dan dapat kuduga dia pasti sangat kegembira sebab mengira rencana mereka akan berhasil Tapi begitu dia pergi, segera aku mendahului menuju ke tempat pertemuan mereka yang sudah ditentukan itu Benar saja Ye Uji sudah menunggu di situ, tanpa bicara aku terus redia dan ku lemparkan ke semak-semak bunga cinta Dengan kera bagaimana N.I.O. Ko bertiga akan keluar dari gua di bawah tanah itu? Dapatkah Kiyu Jian Jio melampiaskan dendamnya kepada Kong Sun Chi? Bacalah Jilid ke-29 Jilid ke-29 N.I.O. Ko dan Lik Oh berseru kaget bersama demi mendengar Ye Uji juga terkena racun duri bunga cinta Kuy Jian Jio melototi kedua orang sekejap, lalu menyambung ceritanya Selang tak lama Kong Sun Chi juga menyusul tiba Ketika melihat kekasihnya menjerit dan berkelojotan di tengah semak-semak bunga, tentu saja dia juga kelabahkan Segera aku meloncat keluar dari balik pohon Dan ku cengkeram uratna di pergelangan tangannya dan membanting dia ke semak-semak bunga pula Sebenarnya keluarga Kong Sun mereka mempunyai obat penawar racun bunga cinta, namanya Choa Kang Tan Maka tepat Kong Sun Chi merangkak bangun dan memayang budak hina itu sembari berlari ke kamar obat, maksudnya ingin mengambil kode cengkan Tapi, hahaha, coba terka, apa yang dilihatnya di sana? Aku tidak tahu, sahut Lik Oh menggeleng Apa yang dilihatnya? N.I.O. Ko sendiri membatin tentu kode cengkan itu sudah dimusnahkannya dan tidak bisa lain Benar saja segera terdengar kiu jian jio minutur lagi, hahaha, di sana dia melihat di atas meja ada sebuah mangkuk besar berisi air warangan Beberapa ratus pil kode cengkan terendam di dalam air tuba itu Kalau minum kode cengkan tentu juga akan kena racun warangan, kalau tidak minum pil itu juga mati Akhirnya, sebenarnya tidak sulit bagi Kong Sun Chi untuk meracik lagi kode cengkan, sebab obat itu berasal dari resep warisan leluhurnya Namun bahan dua obatnya seketika sukar dikumpulkan untuk meraciknya juga memerlukan waktu berbulan-bulan Karena putus asa, segera ia berlari ke kamarku dan berlutut di hadapanku Ia minta aku mengampuni jiwa mereka berdua Rupanya dia yakin aku pasti tidak tega memusnahkan semua kode cengkan mengingat hubungan suami istri selama ini dan tentu akan disisakan beberapa biji obat itu Begitulah berulang-ulang dia menampar pipi sendiri dan mengutuki perbuatannya Ia bersumpah pula, katanya bila aku mengampuni jiwa keduanya, segera ia akan mengusir Ye Uji dan takkan bertemu selamanya serta selanjutnya tak berberani Timbul pikiran tidak senonoh agi, waktu minta ampun padaku masih disebut pula nama Ye Uji Tentu saja aku sangat gusar, segera ku keluarkan satu biji kode cengkan ku taruh di atas meja dan berkata padanya, kode cengkan hanya bersisa satu biji ini dan cuma dapat menyelamatkan jiwa seorang saja Nah kau boleh pilih sendiri, tolong jiwamu sendiri atau jiwanya, terserah padamu Dia melenggong sejenak, lalu mengambil obat itu dan berlari kembali ke kamar obat, segera aku menyusul ke sana, sementara budak hina itu sedang kelojotan saking kesakitan Ku dengar Kongsunci berkata, Ye Uji, mangkatlah kau dengan baik, biar ku mati bersamamu Habis itu lantas melolos pedang, melihat Kongsunci begitu setia padanya, Ye Uji tampak sangat berterima kasih dan menjawab dengan setengah merintih, baiklah, mari kita menjadi suami istri di akhirat saja Segera, Kongsunci menusukan pedangnya ke dada Ye Uji dan matilah dia Diam-diam aku terkejut menyaksikan itu dari luar jendela, ku ku latir dia akan menggorok pula lehernya sendiri, sementara itu ku lihat dia sudah angkat pedangnya, baru hendak ku cegah dia Tiba-tiba pedangnya digosok-gosokannya pada mayat Ye Uji untuk menghilangkan node darah, lalu pedang dimasukkan kembali ke sarungnya, kemudian ia berpaling ke arah jendela dan berkata Nio Chu, istriku, aku sudah insaf dengan setulus hati, budak hina ini telah kubunuh, sekarang hendaklah engkau mengampuni diriku, habis berkata ia terus minum sendiri kou cengtan yang diambilnya tadi Tindakannya sungguh di luar dugaanku, meski aku merasa perbuatannya itu rada kelewat kejam dan keji, tapi urusan dapat diselesaikan kira begitu, betapapun aku merasa puas Malamnya dia mengadakan perjamuan di kamar dan berulang-ulang dia menyuguh harak padaku sebagai tanda permintaan maaf padaku, aku telah mendamprak dia secara pedas Dia juga mengaku salah dan bersumpah macam-macam, ia berjanji selanjutnya tak berani berbuat lagi Sampai di sini, air matelik oh tampak berlinang-linang Memangnya kenapa? Apakah kau kasihan kepada Buddha Ahina? Itu tanya Kiyu Jianjio dengan gusar Lik oh menggeleng dan tidak menjawab, yang dia sedihkan sesungguhnya adalah kekejian hati ayahnya itulah Lalu Kiyu Jianjio menyambung pula, setelah ku minum dua cawan arak, dengan tersenyum ku keluarkan pula satu biji kout chengtan Ku taruh di atas meja dan berkata padanya, caramu membunuh di atas di agaknya terlalu buru napsu sedikit Sebenarnya aku cuma ingin menguji pikiranmu, asalkan kau memohon lagi dengan setulus hati Waktu itu tentu akan ku berikan kedua biji obat sekaligus untuk menyelamatkan jiwa si cantik itu LBU, cepat Lik oh bertanya, jika dia benar-benar memohon begitu padamu apakah betul kau akan memberikan kedua biji obat itu padanya? Kiyu Jianjio termenung sejenak, lalu menjawab entah, aku sendiri pun tak tahu Pernah juga timbul pikiran pada waktu itu untuk menyelamatkan jiwa budak hina itu Dengan demikian ku pikir Kongsunci akan berterima kasih padaku, lalu tergugah perasaan padaku Tapi dia untuk jiwanya sendiri dia, telah buru-buru menghabisi kekasihnya itu, tentunya aku tak dapat disalahkan Begitu iah dia termenung memegangi kout Chengtan kedua itu, kemudian dia angkat cawan dan berkata padaku dengan tertawa Jio Cici, urusan yang sudah selesai buat apa dibicarakan lagi, marilah kita menghabiskan secawan ini Dia terus memujuk aku minum, aku pun tidak menolak karena merasa suatu ganjelan hati telanku bereskan tanpa terasa aku telah mabok dan tak sadarkan diri Waktu aku seman kembali, ternyata aku sudah berada di gua ini, urat kaki tanganku sudah putus Tapi bangsat keparat Kongsunci itu pun tidak berani lagi bertemu dengan aku Hektometer tentu dia mengira aku sudah menjadi tulang belulang di sini Habis menuturkan kisahnya itu, Sorot Metuki Wawijan Jio menjadi beringas, sikapnya sangat menakutkan LBU, selama belasan tahun engkau hidup di gua ini, apakah berkat buah korma inilah engkau bisa bertahan sampai sekarang? Tanya Lik Oh, ya, memangnya kau kira Kongsunci mau mengirim nasi padaku setiap hari kata Kiyu Jian Jio Tidak kepalang pedih dan haru hati Lik Oh, ia memeluk seng ibu dan berseru, oh, LBU Apakah Kongsunci itu dahulu pernah bicara padamu tentang gua di dalam tanah ini serta jalan keluarnya? Tanya Tanya N.Y.O. Ko Hektometer, sekian lamanya menjadi suami istri, belum pernah dia mengatakan di bawah perkampungannya ini ada sebuah gua sebesar ini Lebih-lebih tidak diketahui di kolam sana banyak buayanya, jawab Kiyu Jian Jio Tentang jalan keluar gua ini ku kira ada, cuma aku adalah orang cacat, apa dayaku? Girang sekali N.Y.O. Ko, cepat ia berseru, dengan tenaga kita bertiga tentu bisa Segera Lik Oh menggendong seng ibu, dengan petunjuk nenek itu mereka segera menyusur ke ujung gua sebelah sana Setiba di samping sebatang pohon kurma raksasa, Kiyu Jian Jio menuding lubang gua bagian atas dan mengejek Nah, jika kau mampu boleh coba kau melompat keluar dari situ Waktu N.Y.O. Ko menengadah, terlihat lubang gua itu sedikitnya ada ratusan meter tingginya Andaikan dapat memanjat sampai pucuk pohon juga tak berguna Diam diam N.Y.O. Ko mendongkol melihat sikap Kiyu Jian Jio yang sinis Sikap yang mencemoohkan itu, ia pikir kalau aku tidak mampu keluar Toh kau juga takkan bisa keluar, kenapa mesti menyindir? Ia coba berpikir sejenak, ia merasa memang serba susah dan tak berdaya Akhirnya ia berkata, coba ku panjat ke atas pohon, sekiranya dapat ku lihat sesuatu di sana Segera ia melompat ke atas pohon kurma besar itu dan memanjat ke pucuknya Dilihatnya dinding gua itu berlekat lekuk tidak merata dan tidak selicin di bagian bawah Ia coba menarik napas panjang dua, lalu melompat ke dinding gua terus merambat ke atas Terus makin merayap makin tinggi, diam-diam ia girang ia menoleh dan berseru kepada Lik Oh, Nona Kongsun, jika aku berhasil keluar gua ini, segera ku turunkan tali untuk mengerak kalian ke atas Ia terus merayap hingga ratusan meter, berkat ginkangnya yang tinggi segala rintangan dapatkah diatasinya Tapi ketika tahun 2020an meter hampir mencapai mulut gua itu, dinding gua itu ternyata licin luar biasa dan tiada tempat lagi yang dapat dipegang atau dipijak Bahkan dindingnya miring ke bagian dalam, dalam keadaan begitu hanya cecak, lalat atau sebangsanya saja yang dapat merayap ke atas tanpa khawatir akan terpeleset ke bawah Nyo Kong mengamati sekitar situ, diam-diam ia mendapatkan akal Segera ia merosot turun ke dasar gua dan berkata kepada Lik Oh berdua, mungkin dapat keluar Cuma kita harus membuat seutas tambang yang panjang dan kuat Segera ia mengeluarkan belati dan mengumpulkan kulit pohon kurma untuk dipintal menjadi tambang yang kuat Lik Oh juga membantunya Menjelang maghrib barulah mereka berhasil memintal seutas tambang kulit pohon kurma yang sangat panjang Nyo Kong menarik dan membetut sekuatnya tambang buatannya itu, lalu berkata, cukup kuat, takkan putus Lalu ia memotong sebatang dahan pohon sepanjang tiga meteran Sebelah hujung tambang itu diikatnya di tengah dahan pohon itu, lalu dibawanya serta memanjat lagi ke atas dinding gua Setiba di tempat yang dapat dicapainya tadi, ia pasang kuda-kuda dan berdiri dengan mantap pada dinding Ia kumpulkan tenaga pada tangannya, lalu membentak, naik Sekuatnya ia lemparkan dahan pohon bertalita dikeluar mulut gua Penaga yang dia gunakan ternyata sangat tepat, waktu dahan pohon itu jatuh ke bawah lagi, dengan tepat melintang dan menyangkut di mulut gua itu, cepat Nyo Kong menarik tambang panjang itu beberapa kali dan terasa cantolan dahan pohon sangat kukuh dan cukup kuat menahan bobot tubuhnya Dengan girang ia menoleh ke bawah dan berseru, aku naik ke atas Habis itu kedua tangannya bekerja cepat bergantian, dengan gesit ia merambat ke atas Waktu ia memandang lagi ke bawah, samar-samar ia melihat bayangan kepala Lik Oh dan ibunya telah berubah menjadi dua titik kecil Girang dan lega sekali hati Nyo Kong mengingat tidak lama lagi dapat menyampaikan kode Cheng T.A.A. kepada Xiao Leong I.I, karena itu ia merambat terlebih giat Hanya sebentar saja tangannya sudah dapat meraih dahan pohon yang melintang di mulut gua itu, sekali tarik, cepat sekali tubuhnya melayang keluar gua dan menancapkan kakinya di atas tanah Ia menarik nafas dan membusungkan dada, dilihatnya rembulan baru muncul dari balik gunung, hampir sehari terkurung di gua bawah tanah yang ampek dan gelap itu kini mendapatkan kembali kebebasan terasalah segar tak terkatakan Segera ia mengulurkan tali panjang itu ke bawah Melihat Nyo Kong berhasil keluar gua, kontan Kiyu Janjio marah-marah dan mendamprat anak perempuannya, goblok, mengapa kau membiarkan dia keluar sendirian? Sesudah keluar masakah dia ingat lagi pada kita? Jangan khawatir, ibu, Nyo Toako bukanlah manusia begitu, ujar Lik Oh Huh, semua lelaki di dunia ini sama saja, mana ada yang baik kata Kiyu Janjio dengan gusar mendadak ia berpaling dan mengamat amati Lik Oh dari ubun-ubun hingga ujung kaki Lalu menatap wajahnya dan berkata pula, anak bodoh, kau telah kena digasak olehnya, bukan? Muka Lik Oh menjadi merah, jawabnya, apa yang kau maksudkan, ibu, aku tidak paham Kiyu Janjio tambah gusar, damperatnya, kau tidak paham? Tapi mengapa mukamu merah? Ketahuilah bahwa terhadap lelaki sedikit pun tidak boleh longgar, harus kau pegang ekornya kencang-kencang, tidak boleh lina Cermin yang paling baik adalah nasib ibumu ini Pengah mengomel, mendadak Lik Oh memburu ke sana dan menangkap ujung tali yang dijulurkan Nyo Ko itu Cepat ia mengikat kencang pinggang seng ibu, katanya dengan tertawa Lihatlah ibu, bukankah Nyo Toako tetap ingat kepada kita? Hektometer, Kiyu Janjio, kau harus dengar pesan ibumu ini Nanti setelah berada di luar sana, kau harus kuntit dia serapatnya Selangkah pun tidak boleh berpisah tau tidak? Lik Oh merasa dongkol, geli dan duka pula Ia tahu maksud baik seng ibu, tapi ia pun pikir masakah Nyo Ko mau memperhatikan dia? Tiba-tiba matanya menjadi merah dan basah, cepat ia berpaling ke sana Kiyu Janjio hendak mengoceh pula, tapi mendadak pinggangnya terasa kencang, tubuhnya lantas melayang ke atas Sambil mendengar klik Oh mengikuti seng ibu yang dikerek ke atas itu Meski yakin sebentar lagi Nyo Ko pasti akan menurunkan lagi talinya untuk menolong dirinya Namun berada seorang diri di dalam gua sekarang, mau, tak, mau ia menjadi gemetar dan takut Setelah mengerek Kiyu Janjio keluar gua, cepat Nyo Ko melepaskan tali dari pinggang orang tua itu, lalu diulur lagi ke dalam gua Girang sekali Lik Oh, ia ikat pinggang sendiri dengan tali kulit pohon itu, lalu ia sendal tali itu beberapa kali sebagai tanda siap Segera terasa tali itu tertarik kencang, tubuhnya terus mengapung ke atas Lik Oh melihat pohon kurma di bawah itu makin mengecil, sebaliknya titik-titik bintang di atas sana makin terang Rasanya sebentar lagi dirinya pasti dapat keluar gua Pada saat itulah mendadak terdengar gertakan seorang, menyusul tali kulit pohon itu lantas mengendus tubuh Lik Oh terus anjlok ke bawah Dengan cepat terjatuh dari ketinggian ratusan meter itu, mustahil tubuhnya takkan hancur lebur Keruan Lik Oh menjerit kaget, hampir saja ia pingsan, dirasakan tubuhnya terjerumus terus ke bawah, sedikit pun tak berkuasa Sungguh kejutnya tidak kepalang, ia tidak sempat memikirkan membalik tubuh untuk menghadapi musuh Tapi kedua tangannya bergantian dengan cepat menarik talinya, namun segera terdengar angin menyambar Sebatang tongkat baja yang amat berat telah menghantam tubuhnya Dari suara samberan senjata itu N.I.O.K.O lantas sertau penyerang itu ialah Hoa T.Ong Dalam keadaan kepepet terpaksa ia gunakan tangan kiri untuk menangkis Ia berusaha mendorong tongkat lawan ke samping agar hantaman itu dapat dipatahkan Hoa T.Ong merasa dendam karena jenggot kesayangannya kena dikacip oleh N.I.O.K.O Maka serangannya tidak mengenal ampun Sekali putar tongkatnya membalik terus menyabet lagi ke pinggang N.I.O.K.O dengan sepenuh tenaga Kalau kena, maka tubuh N.I.O.K.O pasti akan patah menjadi dua Dalam keadaan cuma tangan kanan saja digunakan untuk menahan bobot tubuh Kongsun Lik Oh Ditambah lagi tali yang panjangnya ratusan meter itu pun cukup berat Lama dua terasa payah juga bagi N.I.O.K.O Ketika melihat tongkat musuh menyam bertiba pula Terpaksa ia gunakan tangan kiri pula untuk menahannya Diluar dugaan bahwa samberan tongkat Hoa N.I.O.K.O sekali ini sungguh luar biasa Dasyatnya, begitu tangan kiri N.I.O.K.O menyentuh tongkat Seketika tubuhnya tergetar, tangan kanan menjadi kendur Tali yang dipegangnya terlepas Tanpa ampun tubuh N.I.O.K.O terus anjlok ke bawah dengan cepat Di dalam gua itu N.I.O.K.O menjerit kaget Diluar gua N.I.O.K.O dan Kiyu Dianjio juga berteriak Ketika N.I.O.K.O tidak sempat memikirkan lagi serangan tongkat musuh Cepat tangan kirinya meraih Dengan setengah berjongkok ia berusaha memegang tali panjang itu Namun daya jatuh L.I.O.K.O itu sungguh hebat sekali Bobot tubuh yang ratusan kati itu ditambah daya jatuhnya yang keras itu Total general bisa mencapai ribuan kati beratnya Ketika N.I.O.K.O berhasil memegang tali dan bertahan Segera ia pun kena dibetot oleh daya anjloknya tubuh N.I.O.K.O yang hebat itu Tanpa kuasa ia sendiri pun ikut terjerumus ke dalam gua dengan terjungkir Kepala di bawah dan kaki di atas Meski sekarang ilmu sila N.I.O.K.O sudah mencapai tingkatan kelas 1 Tapi lantaran tubuh terapung di udara Pula daya turun tubuh N.I.O.K.O itu seakan-akan membetotnya ke bawah Maka ia menjadi mati kutu, kecuali ikut jatuh ke bawah Kepandainya sedikit pun tak dapat dikeluarkannya Menyaksikan kejadian itu, sungguh rasa kaget dan khawatir K.I.O.K.O tidak kurang daripada N.I.O.K.O dan L.I.O.K.O Karena dia lumpuh, ilmu silatnya sudah punah Sama sekali ia tak dapat berbuat apa-apa dan cuma khawatir belaka Dilihat tali yang panjangnya beratus meter itu masih terus melorot dan makin pendek Asalkan tali itu habis, maka riwayat N.I.O.K.O dan Kang Sun Lik Oh juga tamat Karena tali itu hampir habis terserot ke dalam gua Saking kerasnya tertarik oleh bobot tubuh N.I.O.K.O dan Lik Oh Mendadak bagian tali yang masih tersisa belasan meter itu Beterbangan menyebar ke samping Kiyu Jian Jiu Tergerak pikiran Nenek itu, ia pikir keparat cebol itu telah membuat celaka anak perempuannya Diarlah ku bikin kau mampus juga Sungguh hebat daya jatuh Lik Oh dan berat tali ratusan meter itu Sehingga N.I.O.K.O ikut terjerumus jungkir balik ke dalam sumur Begitulah ia lantas encar tali itu, sebelah tangannya menyempuk pelahan Sampukan itu tak memerlukan banyak tenaga, tapi arahnya sangat tepat ketika bagian tali itu Menyamber ke sana, dengan tepat terus melilit beberapa putaran di pinggang Hoan Ito Maksud tujuan Kiyu Jian Jiu sebenarnya ingin membuat Hoan L.T.O ikut terseret ke dalam gua dan mati terbanting Sebab ia merasa tidak dapat menyelamatkan jiwa putrinya Siapa tahu si kakek cebol yang berwajah jelek ini ternyata memiliki tenaga sakti yang luar biasa kuatnya Ketika mendadak merasa pinggangnya terbelit tali dan mengencang Cepat ia menggunakan kepandayan Jian Kintui Ilmu membuat berat tubuh laksana ribuan kati, untuk menahan geseran tubuhnya Namun gabungan bobot tubuh N.I.O. Ko bersama Lik Oh ditambah lagi daya anjelokan ke bawah Yang maha dasyat itu tetap menyeretnya ke depan selangkah demi selangkah menuju mulut gua Tampaknya kalau dia melangkah lagi satu dua tindak tentu ia akan ikut terjung ke masuk gua itu Saking kagetnya ia pegang tali itu sekuat-kuatnya sambil ditarik ke belakang Bahkan disertai dengan bentakan menggelegar dan sungguh hebat Tali itu ternyata kena ditariknya hingga berhenti seketika Padahal waktu itu jarak Lik Oh dengan permukaan tanah hanya tinggal belasan meter saja Boleh dikatakan mendekati detik terakhir ajalnya Maklumlah, justru daya anjelokan itulah yang paling berbahaya Biarpun sepotong batu kecil saja jika dijatuhkan dari tempat setinggi itu juga akan membawa kekuatan yang amat besar Apalagi bobot tubuh manusia Ketika Ho Anitong berhasil menahan daya anjelokan itu dengan tenaga saktinya Maka bobot dua tubuh manusia ditambah tali panjang beratus meter Yang seluruhnya paling-paling cuma dua tiga ratus kati saja boleh dikatakan tiada artinya lagi baginya Dengan sebelah tangannya segera ia hendak melepaskan lilitan tali pada pinggangnya itu dan akan menjerumuskan lagi kedua orang Tapi sebelum dia sempat berbuat lebih banyak, sekonyong-konyong punggungnya terasa sakit Sebuah benda runcing tepat mengancam pada lengtai hiat di bagian tulang punggung Suara seorang wanita lantas membentaknya pula, lekas tarik ke atas Sekali lengtai tertusuk, segenapurat nadib putus semua Tidak kepalan kaget Ho Anitong, sekali lengtai hiat tertusuk, segenapurat nadib putus semua adalah istilah yang sering diucapkan gurunya di waktu mengajarkan ilmu tiam hiat padanya Artinya kalau hiat yang dimaksud itu terserang, maka binas salah orangnya Maka Ho Anitong tidak berani membangkang terpaksa kedua tangannya bekerja cepat untuk menarik N.I.O.K.O. dan L.I.K.O. ke atas Tapi ketika menahan daya anjelokan tadi ia sudah terlalu hebat mengeluarkan tenaga Kini dada terasa sesak dan darah bergolak akan tersembur keluar Ia tahu dirinya telah terluka dalam, celakanya bagian mematikan terancam musuh pula Terpaksa ia berusaha mati-matian menarik tali Dengan susah payah akhirnya N.I.O.K.O. dapat ditarik ke atas Hatinya menjadi rada legat, seketika tangannya menjadi lemas Kontan darah tertumpah dari mulutnya, dengan lemas ia pun roboh terkulai Karena robohnya Ho Anitong itu, tali yang dipegangnya itu terlepas dan merosot lagi ke dalam gua Keruan Kiyo Jian Jio terkejut, cepat ia berteriak lekas tolong Lik J Tanpa disuruh juga N.I.O.K.O. lantas menubruk maju dan syukur masih keburu memegang tali itu Akhirnya Lik Oh dapat dikerak ke atas Mengalami naik turun beberapa kali di lorong sumur itu Lik Oh seperti bercanda saja dengan maut Keruan ia pingsan saking ketakutan Cepat N.I.O.K.O. menutuk Hiat Tsu Ho Anitong agar kakek cebol itu tidak dapat berkutik Habis itu barulah dia tolong Lik Oh Ia pijat Jantiong Hiat, antara atas bibir dan bawah hidung Komanona itu, tidak ia manona itu pun siuman Perlahan-lahan Lik Oh membuka matanya Ia tidak tahu lagi dirinya berada di mana sekarang Di bawah sinar bulan samar-samar dilihatnya N.I.O.K.O. berdiri di depannya dan sedang memandangnya dengan tersenyum simpul Tanpa tahan ia terus menubruk ke dalam pelukan pemuda itu sambil berseru Oh, N.I.O.K.O.A.K.O. apakah kita sudah berada di akhirat? Sambil merangkul si cantik, dengan tertawa N.I.O.K.O. menjawab Ya, kita sudah mati semua Mendengar ucapan N.I.O.K.O. itu mengandung nada kelakar Cepat Lik Oh mendengar untuk memandang muka pemuda itu Tapi segera dilihatnya pula sang ibu sedang menatap padanya dengan senyum dua aneh Ia menjadi jengah dan cepat melepaskan diri dari pelukan N.I.O.K.O. Betapapun N.I.O.K.O. sangat kagumi terhadap K.I.U.J.AN.J.O. yang lumpuh itu tapi dapat mengatasi Ho Anitong untuk menyelamatkan jiwanya Segera ia bertanya, dengan care bagaimana tadi engkau membuat kakek cebol ini mati kutu K.I.U.J.AN.J.O. tersenyum dan angkat sebelah tangannya Kiranya yang dipegangnya ada sepotong batu kecil yang ujungnya runcing Karena kepandayan Kongsunci adalah ajaran K.I.U.J.AN.J.O. sendiri Sedangkan Ho Anitong adalah murid Kongsunci Maka tidak heran kalau Ho Anitong dibikin mati kutu oleh ancaman K.I.U.J.AN.J.O. Walaupun sebenarnya nenek itu tak bertenaga sama sekali Kini yang terpikir oleh N.I.O.K.O. hanya keselamatan Xiao Leong Li saja Sedangkan Kongsun Lik Oh dan K.I.U.J.AN.J.O. sudah berada di tempat yang aman Ho Anitong juga sudah dibuatnya tak berkutik Segera ia berkata, harap kalian berdua menunggu sebentar Aku perlu mengantarkan K.I.U.J.AN.J.O. menjadi heran Tanyanya, kut ceng tan apa? Kau juga punya? Ya, lihatlah ini, bukankah ini kuteng tan tulang jawab N.I.O.K.O. Lalu ia mengeluarkan botol kecil dan menuang pil yang berbentuk persegi itu Setelah mengambilnya dan diendus beberapa kali, K.I.U.J.AN.J.O. berkata Betul, inilah kut ceng tan, mengapa obat ini bisa berada padamu? Kau sendiri terkena racun bunga cinta, mengapa pula kau tidak meminumnya sendiri? Soal ini cukup panjang untuk diceritakan, ujar N.I.O.K.O. Nanti setelah kuantarkan obat ini akan ku ceritakan kepada Lo Ciam Pua, habis itu ia terima kembali obat itu terus hendak melangkah pergi Sedih dan prihatin pula hati Lik Oh, dengan perasaan hampa ia berkata N.I.O.K.O.K.O., kalau ayahku merintangi kau, ku kira kau harus mencari suatu akal yang baik Kembali ayah bentak K.I.U.J.AN.J.O., jika kau memanggil dia ayah lagi, selanjutnya kau jangan memanggil ibu padaku Kuantar obat untuk menyembuhkan kokoh yang keracunan itu, tentu Kongsun kokcu takkan merintangiku, ujar N.I.O.K.O. Tapi kalau dia menjebak dengan Caroline kata Lik Oh pula Apa boleh buat, terpaksaku bertindak menurut keadaan, jawab N.I.O.K.O. K.I.U.J.AN.J.O. menjadi curiga melihat dekat N.I.O.K.O. itu, segera ia bertanya, jadi kau perlu menemui Kongsun Chi, begitu? N.I.O.K.O. mengatakan tanpa sanksi Baik, aku ikut ke sana, mungkin dapatku bantu kau apabila perlu, kata K.I.U.J.AN.J.O. Maksud tujuan N.I.O.K.O. hanya ingin menyelamatkan S.I.O.L.I.O.K.O. dan tidak pernah memikirkan urusan Jain Sekarang mendengar K.I.U.J.AN.J.O. ingin ikut, mendadak timbul setitik cahaya dalam benaknya Pikirnya, kalau saja istri pertama Kokcu Bangsat muncul mendadak, masakah dia dapat menikahi kokoh lagi? Sungguh girangnya tak terkatakan, tapi tiba-tiba teringat punya K.I.U.J.AN.J.O. K.I.O.K.O. hanya ada satu biji Meski dapat menyelamatkan jiwa kokoh, diriku tetap tak terhindar dari kematian Berpikir demikian, seketika ia menjadi sedih pula Melihat air muka N.I.O.K.O. sebentar gembira dan lain saat sedih Lik Oh menjadi bingung, apalagi ayah ibunya sebentar lagi bakal bertemu kembali Dan entah bagaimana jadinya nanti, sungguh kacau benar pikirannya Sebaliknya K.I.U.J.AN.J.O. tampak sangat senang dan bersemangat Ia berseru, hayo anak Lik, lekas gendong aku kesana Kukira ibu perlu mandi dulu dan berganti pakaian, ujar Lik Oh Sesungguhnya dia cuma takut menyaksikan adegan pertemuan kembali ayah bundanya nanti Maka maksudnya sengaja mengulur tempo belaka K.I.U.J.AN.J.O. menjadi gusar, omelnya, memangnya bajuku hancur dan badanku kotor begini karena perbuatan siapa Apakah, sampai di sini, tiba-tiba teringat olehnya dahulu K.I.U.J.AN.J.O. Toa K.I.U.J.AN.J.O. sering menyamar menjadi Jiko K.I.U.J.AN.J.I.I.M. untuk menggertak orang di dunia kanghou dan tidak sedikit tokoh persilatan yang mengkerut kena digertaknya Kini diri sendiri dalam keadaan lumpuh dan pasti bukan tandingan Kongsunci Sekalipun nanti berhadapan juga sakit hati sukar terbalas Jalan satu-satunya hanya menyaruh sebagai Jiko untuk menggertak Kongsunci Biarnya linia pecah dan ketakutan setengah mati Habis itu barulah kuturun tangan Menurut gelagat nanti, untungnya Kongsunci tidak pernah kenal Jiko Pula mengira diriku sudah mati di dalam gua bawah tanah itu Dia pasti tidak curiga Begitulah diambiam K.I.U.J.AN.J.O. merencanakan K.I.U.J.AN.J.O. menundukkan Kongsunci nanti Tapi segera berpikir pula Titik dua sekian tahun menjadi istrinya Masakah ya akan pangling padaku? Melihat si nenek termangu-mangu ragu N.I.O.K.O. dapat menerkas sebagian apa yang dipikirkan orang tua itu Katanya kemudian, apakah engkau takut dikenali Kongsunci? Haha, jangan khawatir aku mempunyai sesuatu barang mestika Segera ia mengeluarkan kedok kulit dan dipakai pada mukanya sendiri Benar saja wajahnya lantas berubah sama sekali Serem menakutkan tanpa emosi K.I.U.J.AN.J.O. sangat girang Cepat ia terima kedok kulit tipis itu Katanya, anak Lik, kau mendekati belakang perkampungan dan senunyi di hutan sana Lalu kau menyusup ke sana mengambilkan sehelai baju coklat serta sebuah kipas bulu Jangan lupa Lik Oh mengiakan Lalu ia berjongkok dan menggendong seng ibu Waktu N.I.U.K.O. memandang sekeilingnya Kiranya mereka berada di atas bukit yang dikelilingi hutan yang lebat Perkampungan Cui Sinkou tampak remang-remang di sebelah bukit sana Sambil menghelana paski ujian Jio berkata bukit ini bernama Lek Wihong Bukit hantu Konon di puncak bukit ini sering ada hantu yang mengganggu orang Maka biasanya Tiada orang berani naik ke sini Tak tersangka bahwa kelahiranku kembali di dunia ini justru berada di bukit ini Segera N.I.U.K.O. membentak Hoanitong untuk mengorek keterangannya Lekas katakan Untuk apa kau datang kesini? Meski berada dalam cengkeraman musuh Sedikitpun Hoanitong tidak gentar Ia balas membentak Tidak perlu banyak omong Lekas kau bunuh saja diriku Kongsun kokcu yang mengirim kau kesini Bukan desak pula N.I.U.K.O. Benar, jawab Hoanitong dengan gusar Suhu memerintahkan aku memeriksa sekitar bukit ini untuk menjaga penyusupan musuh kesini Ternyata dugaan beliau tidak meleset Memang betul ada orang sedang main gila disini Sembari bicara ia terus mengawasi kyu jian Jio Ia heran siapakah nenek botak ini Mengapa Nona Kongsun memanggil ibu padanya? Maklumlah usia Hoanitong memang jauh lebih tua daripada kyu jian Jio dan Kongsun Chi Dia sudah mahir ilmu silat sebelum berguru pada Kongsun Chi Waktu masuk perguruan ia tidak pernah bertemu dengan kyu jian Jio karena sudah dijebloskan ke dalam gua bawah tanah oleh Kongsun Chi Tapi dari percakapan N.I.U.K.O. Bertiga Hoanitong yakin mereka pasti akan memusuhi seng guru Kyu jian Jio menjadi gusar Dari nada ucapan Hoanitong dapat diketahuinya Kakek cebol itu jelas sangat setia kepada Kongsun Chi Segera ia berseru kepada N.I.U.K.O. Lekas binasakan dia daripada menanggung risiko di kemudian hari N.I.U.K.O. menoleh, dilihatnya Hoanitong tidak gentar menghadapi kemungkinan dibunuhnya Diam-diam ia kagum akan sikapnya yang jantan itu Ia pun tidak ingin membantah keinginan kyu jian Jio Maka katanya kepada Lik Oh, Nona Kongsun Boleh kau gendong ibumu turun dulu ke sana Segera aku menyusul setelah kubereskan si cebol ini Kongsun Lik Oh kenal pribadinya Toa Suhengnya yang baik itu Ia tidak tega melihat Hoanitong mati konyol Maka ia mohon ampun, N.I.U.K.O. Lekas berangkat, lekas mendadak kyu jian Jio menyentaknya dengan gusar Apa yang ku katakan selalu kau bantah Percuma punya anak perempuan seperti kau Lik Oh tak berani bicara iagi Cepat ia menggendong sang ibu dan turun dari bukit itu N.I.U.K.O. mendekati Hoanitong dan membuka hiatu bagian lengan yang ditutupnya tadi Lalu berkata dengan suara tertahan Hoan Heng, hiatu pada kakinmu yang kututuk tadi akan buyar dengan sendirinya setelah lewat 6 jam Selamanya kita tidak ada permusuhan apapun Aku tidak ingin mencelakai kau Habis berkata ia terus menyusul Lik Oh dengan ginkangnya yang tinggi Sebenarnya Hoanitong sudah pejamkan matu dan menunggu ajal Sama sekali ia tidak menduga N.I.U.K.O. akan berlaku begitu baik padanya Seketika ia melenggong ke sima dan memandangi bayangan ketiga orang menghilang di balik pekohonan yang kelam sana Setelah menyusuinya, N.I.U.K.O. merasa langkah Lik Oh terlalu lambat Segera ia berkata, Kiulo Chiampua, biar aku saja yang menggendong engkau Tadinya Lik Oh merasa khawatir antara N.I.U.K.O. dan ibunya sering tidak cocok dalam pembicaraan Dan kini pemuda itu menyatakan mau menggendong seng ibu Tentu saja Lik Oh sangat girang Katanya, wah, bikin susah kau saja Dengan susah payah aku mengandung 10 bulan barulah melahirkan anak perempuan secantik ini Sekarang tanpa kau minta sudah kuberikan padamu Masakah menggendong sebentar bakal mertua juga enggang demikian Omel Kiu Jian Jio N.I.U.K.O. melengak dengan perasaan kikuk Ia merasa tidak enak untuk menanggapi ucapan orang tua itu Segera ia mengangkat tubuh Kiu Jian Jio ke punggung sendiri Lalu dibawahnya berlari secepat terbang ke bawah bukit Kiu Jian I.I.M. Yaitu kakak kedua Kiu Jian Jio yang menjabat ketua T.C.O. Pang dahulu terkenal dengan julukan T.C.O. Cui Siang Biau Si telapak tangan besi melayang di permukaan air Julukan yang menggambarkan kelihayaan gingkangnya Dahulu dia pernah berkelahi dengan Chiu Pek Tong secara maraton Dimulai dari daerah Tionggoan sampai ke wilayah barat dekat Tibet Tokoh yang berkepandaian tinggi seperti lawantong saja sukar menyusulnya Sedangkan Kang Hu, kepandaian silat kungfu Kiu Jian Jio adalah ajaran seng kakak Ginkangnya juga kelas 1 Tapi sekarang berada di punggung K.Y.O.K.O. Rasanya pemuda itu berlari sedemikian cepat dan mantap langkahnya seolah-olah Kaki tidak menempel tanah Mau tak mau Kiu Jian Jio sangat kagum dan heran pu Ia, ia pikir gingkang anak muda ini jelas tidak sama dengan gingkang perguruanku Sebagaimana ilmu pukulan yang pernah ia mainkan kemarin Namun jelas kepandaiannya tidak dibawah Kang Hu, Ti Chio Pang Dan sama sekali tidak boleh diremahkan Tadinya Kiu Jian Jio merasa rugi kalau anak perempuannya mendapatkan suami Seperti N.Y.O.K.O. Soalnya puterinya sudah suka, ia merasa apa boleh buat Tapi sekarang ia mulai merasakan bakal menantu ini sedikit pun Tidak merendahkan harga diri anak perempuannya Begitu ia hanya sebentar saja N.Y.O.K.O. Sudah membawa Kiu Jian Jio sampai di bawah bukit Waktu ia menoleh, tertampak Lik Oh masih tertinggal di pinggang bukit Sejenak kemudian barulah Nona itu dapat menyusulnya Dan kelihatan napas memburu dan dahi berkeringat Dengan hati-hati mereka bertiga memutar ke belakang perkampungan Cui Sian Kok Lik Oh tidak berani masuk ke sana Melainkan pergi kepada seorang tetangga untuk meminjam baju buat dipakai sendiri Selain itu ia pun meminjam baju dan kipas yang diperlukan Seng Ibu Kiu Jian Jio mengembalikan bajunya kepada N.Y.O.K.O. Lalu memakai kedok kulit serta memakai baju coklat Dengan tangan memegang kipas serta dipayang N.Y.O.K.O. Lik Oh di kanan-kiri, menujulah mereka ke pintu gerbang perkampungan Waktu memasuki pintu itu, pikiran ketiga orang sama-sama bergolak hebat Sudah belasan tahun Kiu Jian Jio meninggalkan perkampungan ini dan sekarang berkunjung lagi ke sini Sungguh sukar dilukiskan perasaannya pada waktu itu Terlihat pintu gerbang perkampungan itu ada beberapa pasang lampu kerudung warna merah yang sangat besar Jelas itulah pajangan pada rumah yang sedang berpesta perkawinan Suara tetabuhan juga terdengar berkumandang dari ruangan pendopo sana Ketika para centeng melihat Kiu Jian Jio dan N.Y.O.K.O Mereka sama melengak bingung Tapi lantaran mereka didampingi Kongsun Lik Oh Dengan sendirinya para centeng itu tak berani merintanginya Langsung mereka masuk ke ruangan pendopo yang penuh dengan tetamu dan dalam suasana nari yang gembira itu Kelihatan Kongsun Chi memakai baju merah dan berdandan sebagai pengantin laki-laki berdiri di sebelah kiri Di sebelah kanan pengantin perempuan bertopi bertabur mutiara dan kembang goyang Meski wajahnya tidak kelihatan karena memakai kerudung Tapi dilihat dari perawakannya yang ramping Siapa lagi di akalau bukan Siao Leong Li? Sekonyong-konyong sinar api berkelebat menyusul terdengar suara letusan beberapa kali Suara mercon Tiba saat bahagia, pengantin baru disilakan bersembah yang demikian pembawa upacara berseru Pada waktu itulah mendadak Kiyu Jian Jio bergelak tertawa, suaranya menggetar hingga genting rumah sama berkelotek Cahaya lilin juga berguncang, menyusul ia berseru lantang, pengantin baru bersembah yang, pengantin lama lantas bagaimana? Meski urat kaki tangannya sudah putus, namun lukangnya sama sekali belum punah, apalagi selama belasan Tahun ia tekun berlatih dalam gua bawah tanah tanpa terganggu, maka hasil latihan belasan tahun itu boleh dikatakan satu kali lipat lebih kuat daripada latihan orang biasa Maka suara seruannya itu sungguh keras luar biasa sehingga anak pelinga semua orang serasa mendenging, suasana menjadi suram Sebagian besar lilin yang memenuhi sudut dua ruangan itu sama padam Semua orang terkejut dan berpaling kesana, Kongsunci juga kaget mendengar suara bentakan hebat itu, ia menjadi bingung dan was-was Ketika nampak N.I.O.K.O. dan anak perempuannya muncul di situ tanpa kekurangan sesuatu mendampingi orang berkedok yang aneh itu Siapakah saudara segera Kongsunci membentak? Kiyo Janjio sengaja membuat serak suaranya dan menjengek Hektometer, aku adalah sanak pamilimu yang terdekat Masakah kau pura-pura tidak kenal padaku? Kim Lun Ho Atong, In Kek Si, Sio Seng Chu dan lain-lain juga sama tertarik oleh suara Kiyo Janjio yang hebat itu Mereka tahu orang aneh ini pasti bukan sembelarang orang, serem tak mereka memusatkan perhatian Melihat Kiyo Janjio memakai baju coklat dan membawa kipas, dandanannya persis seperti Kiyo Janjio yang pernah diceritakan oleh istrinya dahulu Namun ia merasa janggal bahwa Kiyo Janjio bisa mendadak datang ke sini Tampaknya kedatangan orang tidak bermaksud baik, diam-diam ia siap siaga, dengan dingin ia pun berkata pula Selamanya kita tidak kenal, mengapa kau mengaku sanak pamilikku segala? Sungguh menggelikan Di antara hadirin itu In Kek Si paling paham kisah dunia persilatan di masa lampau Melihat dandanan Kiyo Janjio itu, seketika pikirannya tergerak, legera ia bertanya Apakah tuan ini Tichio Cui siang biaw Kiyo Janjio sengaja terbahak-bahak dan menggoyang-goyang kipasnya Lalu menjawab, hahaha Ku kira orang yang kenal diriku sudah mati semua, kiranya masih sisa seorang kau ini Kong Sunci tenang saja, katanya kemudian, apakah betul saudara ini Kiyo Janjio I.I.M.? Hah, ku kira geruan belaka Kiyo Janjio terkejut akan kecerdikan orang, ia menjadi ragu pula jangan-jangan penyamarannya itu telah diketahui Maka ia cuma mendengus saja tanpa menjawab Sementara itu N.I.O. Ko tidak pedulikan permainan apa yang sedang terjadi pada bekas suami istri itu Ia menyerobot ke samping Syao Leong Li, dengan tangan kanan membawa kau cengtan Tangan kiri terus menyingkap ke rudung muka si nona sambil berseru, kokoh, lekas buka mulutmu Jantung Syao Leong Li berdebar juga ketika mendadak nampak N.I.O. Ko berada di depannya Weh, engkau betul sudah sembuh serunya gerang bercampur kejut Kini Syao Leong Li sudah tahu betapa keji hati Kong Sun Chi serta tindak tanduknya yang tidak baik Sebabnya dia menyanggupi akan menjadi istrinya hanya demi menyelamatkan jiwa N.I.O. Ko saja Kini nampak anak muda itu Muncul mendadak, disangkanya Kong Sun Chi benar pegang janji telah menyembuhkan racun dalam tubuh N.I.O. Ko Dalam pada itu N.I.O. Ko terus menyudorkan kou cengtan ke mulut Syao Took Li sambil berseru, lekas telan Syao Leong Li tidak tahu barang apa yang disuruh makan itu Namun dia menurut dan menelannya ke dalam perut Segera terasa suatu arus hawa segar langsung menyusup ke dalam perut Hi kau berikan dia, kau sendiri lantas bagaimana serulik oh khawatir Seketika Syao Leong Li paham duduknya, perkara, tanyanya dengan kaget Jadi kau sendiri belum pernah minum obat penawarnya? N.I.O. Ko tersenyum saja tanpa menjawabnya Sementara itu ruangan pendopo sedang kacau bayi au Mestinya Kong Sun Chi hendak mencegah pendekatan N.I.O. Ko dengan Syao Leong Li Tapi ia pun dijeri pada tokoh berkedok yang aneh itu Sebelum tahu siapakah lawannya ia tak berani sembarangan bertindak Dalam pada itu N.I.O. Ko lantas menanggalkan topi pengantin Syao Leong Li dan dirobek dua Lalu nona itu digandeng ke samping ruangan Katanya, kokoh, kokcu bangsat itu bakal ketemu batunya Marilah kita menonton permainan yang menarik saja Hati Syao Leong Li sendiri merasa kacau Ia menggelendot di tubuh N.I.O. Ko dan tidak tahu apa yang harus diucapkan Yang paling senang melihat kedatangan N.I.O. Ko adalah si Dogol Bekong Cho Ia tidak ambil pusing anak muda itu sedang asik masuk dengan Syao Leong Li Dan sepantasnya jangan diganggu Ia justru mendekati mereka serta bertanya ini dan itu tanpa habis-habis Tahun 2020-an tahun yang lalu N.I.O. Ko sudah dengar nama Kyo Jian Y.I.M. yang termasur dan disegani setiap orang buling Kini melihat A.W.E. Kangnya memang sangat tinggi Diam-diam ia ingin berkenalan dengan dia Segera ia melangkah maju dan memberi hormat Sapanya, hari ini adalah hari bahagia Kongsun Kokcu Apakah Kyo Lo Chiampu hadir untuk minum arak bahagia pernikahannya ini? Apakah kau tahu dia pernah apa dengan aku? Jawab Kyo Jian Jio sambil menuding Kongsun Chi Inteksi menggeieng Tidak tahu, justru Chai He ingin minta penjelasan, katanya Cobakah suruh dia katakan sendiri, ujar Kyo Jian Jio Apakah kau betul-betul ti Chio Chius yang biar terdengar? Kongsun Chi menegas pula, mendadak ia bertepuk tangan dan Berkata kepada seorang muridnya ambilkan kotak surat yang tertaruh di rak sebelah timur di kamar tulisku Dalam keadaan bingung Likoh menarik sebuah kursi untuk berduduk ibunya Kongsun Chi sangat heran anak perempuannya dan N.Y.O.K.O. yang dijerumuskannya ke dalam kolam buaya itu ternyata tidak mati Malahan sekarang muncul lagi dengan seorang yang mengaku sebagai Kyo Jian Y.I.M. Tidak lama muridnya telah membawakan kotak surat yang diminta Kongsun Chi membuka kotak itu dan mengeluarkan sepucuk surat Katanya dengan dingin, beberapa tahun yang lalu pernah ku terima surat dari Kyo Jian Y.I.M. Kalau benar engkau Kyo Jian Y.I.M., maka surat inilah yang palsu Kyo Jian J.I.O. terkejut, pikirnya Sejak Jiko bertengkar dengan aku, selama itu tak pernah memberi kabar Mengapa dia bilang menerima surat dari Jiko? Dan entah apa yang dikatakan di dalam suratnya itu Karena itu segera ia berseru Huh, bila ku pernah menulis surat padamu Benar-benar romong kosong belaka Dari logat bicaranya, tiba-tiba Kongsun Chi teringat kepada seorang Ia terkejut, seketika keringat dingin membasai punggungnya Tapi segera ia berpikir pula Ah, tidak mungkin Dia sudah mati di gua bawah tanah itu Tulang belulangnya sekalipun sudah lapuk Mana bisa hidup lagi Tapi orang ini sebenarnya siapa? Segera ia pun membentang surat tadi dan dibacanya dengan suara lantang Kepada adik Chi dan adik Jio Sejak Toa Ko tewas di tangan Kwe Ecing dan Uiyong Bipti Chio Hong Tanda petik Mendengar kalimat pertama isi surat itu Seketika hati Kiyu Jian Jio menjadi pedih dan berduka Bentaknya cepat, apa katamu? Siapa bilang Toa Ko Ku sudah mati selamanya dia berhubungan paling akrab dengan Kiyu Jian Li Kini mendadak mendengar berita kematiannya Dengan sendirinya ia sangat sedih Tubuhnya gemetar dan suara pun berubah Mau tak mau keluar juga suara kewanitaannya Kong Sun Chi sangat cerdik Begitu yakin orang yang dihadapinya ini adalah perempuan Meski dalam hatinya bertambah kejut dan was-was Namun ia pun tambah yakin orang pasti bukan Kiyu Jian Yim Maka ia pun meneruskan membaca isi surat tadi Kakakmu ini merasa menyesal telah berselisih paham dengan K Sehingga selama ini kita tak pernah berkumpul Kini kakak sudah disadarkan oleh Hiteng Tai Su Golok Jagal sudah kubuang Kakak telah tunduk pada ajaran Buddha Pada hari tua sekarang sering terkenang olahku Betapa senangnya ketika kita berkumpul dahulu Mudah dua-an saja kalian hidup bahagia dan banyak rejeki Tanda petik Sembari mengikuti bunyi isi surat itu Diam-diam Kiyu Jian Jio meneteskan air mata Setelah surat itu habis dibakar Kong Sun Chi Ia tidak dapat menahan tangisnya lagi Segera ia berteriak Oh, to aku dan Jiko Tahukah kalian betapa penderitaanku ini Mendadak ia pun menanggalkan kedoknya dan membentak Kong Sun Chi, masih kenal tidak padaku? Suara bentakan yang menggelegar ini seketika membuat sebagian api lilin padam lagi Sisa api lilin yang lain juga terguncang goyang dan suram Pada saat itulah mendadak wajah seorang nenek dua yang bengis muncul di hadapan semua orang Seketika mereka terkejut, siapapun tidak berani bersuara, suasana menjadi sunyi senyap, hati setiap orang ikut berdebar-debar Sekonyong-konyong seorang budak tua yang berdiri di pojok sana berlari-lari maju sambil berseru Cubo, Cubo, majikan perempuan, cukong, majikan iaki-iaki, kiranya engkau masih segar bugar Ya, Tio Jiok, syukur kau masih ingat padaku, sahut Kiyu Jan Jiok sambil mengangguk Rupanya budak itu sangat setia, ia kegirangan melihat majikan perempuannya belum mati Berulang dua ia menyembah dan menyatakan syukur Di antara tetamu yang hadir itu kecuali rombongan Kim Lun Ho Atong Selebihnya kebanyakan adalah para tetangga perkampungan Cui Sian Kok Orang yang berusia setengah tua kebanyakan masih kenal Kiyu Jan Jiok Maka serem tak mereka merubung maju untuk bertanya ini dan itu Minggir semua bentak Kong Sun Chi mendadak Semua orang kaget dan terpaksa menyingkir Kong Sun Chi menuding Kiyu Jan Jiok dan mementak pula Perempuan hina, mengapa kau kembali lagi kes ini? Kau masih punya muka bertemu dengan aku? Sejak Mulalik Oh berharap ayahnya mau mengaku salah dan rujuk kembali dengan sang ibu Siapa duga ayahnya telah mengucapkan kata-kata yang begitu kasar dan ketus Saking sedihnya ia berlari ke depan seng ayah Ia berlutut dan berseru Oh, ayah, ibu tak meninggal beliau tak meninggal Lekas ayah minta maaf dan mohon beliau mengampuni Mohon dia ia mengampuni jengek Kong Sun Chi Hektometer, mengampuni siapa? Memangnya apa salahku? Ayah telah memutuskan urat kaki tangan ibu dan mengeramnya di gua bawah tanah selama belasan tahun Sehingga beliau tersiksa dalam keadaan mati tidak hidup tidak Betapapun ayah telah membuat susah ibu, kata Lekoh dengan terguguk Hektometer, dia sendiri yang mencelakai aku lebih dulu Kau tahu tidak jengek Kong Sun Chi Dia melemparkan aku ke semak-semak bunga cinta sehingga aku tersiksa oleh duri bunga itu Dia merendam obat penawar di dalam air warangan Aku menjadi serba salah Minum obat penawar itu akan mati Tok minum juga mati Apakah kau tahu semua kejadian ini? Dia malah memaksa aku membunuh Membunuh orang yang kucintai Tahu tidak kau? Tahu, anak sudah tahu semua Sahut Lekoh sambil menangisi dia bernama Ye Uji Sudah belasan tahun Kong Sun Chi tidak pernah dengar orang menyebut nama itu Air mukanya menjadi berubah hebat Ia menengadah dan menggumam Ye Uji ya benar Ye Uji kekasihku Perempuan hina yang keji inilah yang memaksa aku membunuh dia Kelihatan air muka Kong Sun Chi semakin beringas dan penuh rasa duka pula berulang-ulang Ia menggumam pelahan Ye Uji Ye Uji N.I.O. Kau pikir suami istri konyol itu jelas bukan manusia baik-baik Sedangkan dirinya sendiri mengidap racun dan takkan hidup terlalu lama lagi di dunia ini Pada kesempatan terakhir ini hanya diharap akan berkumpul dengan Sia O.I.O.L.I. di suatu tempat yang sunyi dan melewatkan tempo yang tak lama lagi itu dengan tenteram Maka sama sekali tiada minatnya buat ikut campur persoalan Kong Sun Chi dan istrinya Segera ia menarik Sia O.I.O.L.I.O.L.I. dan mengajaknya pergi saja Apakah betul wanita ini adalah istrinya dan benar-benar telah dikurung olehnya selama belasan tahun? Tanya Sia O.I.O.L.I.O.L.I. tiba-tiba dengan hati yang tulus Sungguh ia tidak percaya bahwa di dunia ini ada orang sejahat itu Ya, mereka suami istri cuma saling balas dendam belaka, kata N.I.O.K.O.L.I.O.L.I. termenung sejenak Lalu berkata dengan suara tertahan Sungguh aku tidak paham Masakah wanita ini serupa aku dan juga dipaksa menikah dengan dia? Menurut jalan pikirannya, kalau dua orang tidak dipaksa untuk menikah Seharusnya pasangan itu akan berkasih sayang, mana mungkin saling menyiksa secara begitu kejam Di dunia ini sedikit sekali orang baik dan lebih banyak orang jahat Ujar N.I.O.K.O.S. sambil menggeleng Hati orang-orang begini memang sukar juga dijajaki orang lain Baru saja berkata sampai di sini, mendadak terdengar Kongsunci membentak Minggir berbareng sebelah kakinya mendepak, kontan tubuh Nik Oh mencelat Arah mencelatnya tubuh Kongsun Nik Oh tepat menuju ke dada Kiyu Jian Jio Padahal Kiyu Jian Jio dalam keadaan lumpuh, kaki tangannya lemas tak bertenaga Terpaksa ia menunduk dan ingin mengelak Namun tubrukan Nik Oh itu datangnya teramat cepat B.I. Ang dengan tepat tubuh si nona menumbuk badan ibunya Kontan Kiyu Jian Jio jatuh terjengkang bersama kursinya Kepalanya yang botak itu tepat membentur tiang batu Dan seketika darah munkrat serta tak dapat bangun Nik Oh sendiri juga jatuh tersungkur dan pingsan karena depakan seng ayah Dalam keadaan begitu mau tak mau N.I.O. Ko menjadi gusar menyaksikan keganasan Kongsunci itu Baru saja ia hendak memburu maju Tiba-tiba Xiao Leong Li melompat maju lebih dulu untuk membangunkan Kiyu Jian Jio serta mengurut beberapa kali di belakang kepala nenek itu untuk membuat mampet darahnya yang mengucur itu Habis itu ia merobek ujung baju untuk membalut lukanya dan kemudian ia membentak Kongsunci Kongsuncian Sing, dia adalah isterimu yang sah Mengapa kau perlakukan dia begini jika kau sudah beristeri Kenapa ingin menikahi aku pula seumpama aku jadi nikah dengan kau Bukankah kelakau pun akan perlakukan diriku seperti dia ini? Beberapa pertanyaan yang tepat ini membuat Kongsunci melongo dan tak dapat Menjawab, serem takbe Kongco bersorak memuji Sedangkan Xiao Xiao Chu hanya menanggapi dengan ucapan Hektometer, jitu benar kata-kata nona ini Dasar Kongsunci sudah tergila-gila kepada Xiao Leong Li Maka ia pun tidak menjadi gusar oleh pertanyaan itu Dengan suara halus ia menjawab Liu Ji, mana kau dapat dibandingkan dengan perempuan busuk ini cintaku padamu tanpa batas Jika aku mempunyai pikiran buruk padamu, biarlah aku mati tak terkubur Di dunia ini bagiku cukup hanya dia seorang saja yang mencintai aku Sekalipun kau suka padaku seratus kali lipat juga aku tidak kepingin Jawab Xiao Leong Li hambar sembari mendekati N.I.O. Ko dan menggenggam tangannya Tidak kepalang rasa gembira hati N.I.O. Ko melihat betapa cinta Xiao Leong Li kepadanya Tapi rasa gemasnya kepada Kongsunci juga memuncak Bila ingat umurnya tinggal berapa hari saja dan semua itu gara-gara perbuatan Kongsunci Maka dengan gusar ia menuding dan memaki Hektometer, kau berani bilang tiada pikiran buruk kepada kokoh? Hektometer, kau menjebloskan aku ke kolam buaya itu Lalu menipu kokoh agar mau menikah dengan kau Apakah perbuatanmu ini baik? Kokoh terkena racun bunga cinta, padahal kau tahu tiada obat lagi untuk menyelamatkan dia Namun hal ini tidak kau katakan padanya Apakah ini maksud baikmu? Xiao Leong Li terkejut mendengar ucapan N.I.O. Ko itu dengan suara gemeter Ia menegas, apakah betul begitu? Tapi tidak soal lagi, kau sudah minum obat penawarnya tadi Ujar N.I.O. Ko sambil tersenyum Senyuman yang pedih dan girang pula mengingat obat Kot Cheng Tan Akhirnya dapat disampaikan dan diminum oleh Xiao Leong Li Maka matipun dia rela sekarang Kongsunci memandang ke sana dan ke sini Sorot matanya mengusap wajah Kiyu Jianjio Xiao Leong Li dan N.I.O. Ko bertiga Hatinya penuh rasa cemburu dan benci Diserta nafsu berahi, ia kecewa, ia malu, macam-macam perasaan berkecamuk menjadi satu Meski biasanya dia sangat sabar, namun kini dia sudah berpikiran gelap dan setengah gila Sekonyong-konyong ia berjongkok dan melolos keluar sepasang senjatanya dari bawah selimut merah yang digunakan alas kaki waktu upacara tadi Terang, ia bentrok kedua senjata dan membentak Baik, baik sekali Biarlah hari ini kita gugur bersama saja Karena sama sekali tidak menyangka Kongsunci akan menyembunyikan senjata di bawah perabot sembah yang pernikahannya itu Maka semua orang sama berseru kaget Segera Xiao Leong Li menjengek Ko Ji, orang jahat begini buat apa sungkan-sungkan lagi padanya? Kering, dari dalam baju pengantinnya ia pun mengeluarkan sepasang pedang hitam lemas itu Kuncu Kiam dan Syokli Kiam Aha, bagus jadi demi menolong diriku Maka kokoh pura-pura mau menikah dengan dia seru N.I.O. Kogirang Perlu dimaklumi bahwa meski Xiao Leong Li tidak paham seluk-beluk kehidupan manusia umumnya Namun terhadap orang yang dibencinya, Kera, turun tangannya sedikit pun tidak kenal ampun Seperti dahulu waktu dia menuntut balas bagi kematian San Popoh Pernah dia mengobrak abrik Tiong Yang Kiong dan membuat kalang kabut para imam Cho An Chin Kau Malahan jiwa Kong Leng Chu Hek Tai Tong hampir melayang di tangannya Sekarang Kong Sunci telah membuat dia merana dan tak dapat berkumpul dengan N.I.O. Kho Itu diam-diam ia sembunyikan sepasang pedang, asalkan N.I.O. Kho telah diobati, segera ia mencari kesempatan untuk membunuh Kong Sunci Kalau gagal, maka ia pun akan membunuh diri dan takkan mengorbankan kesuciannya di Cui Xiang Kok ini Para hadirin juga heran dan kaget melihat kedua calon pengantin itu sama menyembunyikan senjata, hanya beberapa Tokoh lihai seperti Kim Lun Ho Atong saja sudah menduga pesta nikah ini pasti akan berakhir dengan keonaran Tapi melihat Kiyu Jian Jo hanya tertumbuk oleh tubuh Kong Sunlik Oh saja lantas roboh, jauh tidak seimbang dengan lewekang yang maha tinggi yang diperlihatkannya tadi Mau tak mau semua orang menjadi haran N.I.O. Kho lantas menerima kuncu kiam dari tangan Xiao Leong Li, katanya, kokoh, marilah kita bunuh bangsat ini untuk membalas sakit hatiku Membalas sakit hatimu Xiao Leong Li menegas sambil mengeptar pedang Xiao Li Kiam Diam-diam hati N.I.O. Kho berduka, tapi mengingat hal itu tak dapat dijelaskan kepada Xiao Leong Li Terpaksa ia hanya menjawab, ya, sudah tidak sedikit bangsat ini mencelakai orang baik-baik Habis berkata, kuncu kiam bergerak, langsung ia menusuk igak kiri Kong Sunci Ia tahu pertarungan sekarang pasti akan berlangsung sangat dasyat dan berbahaya pula Ia sendiri mengidap racun, bila kedua orang memainkan Giyok Li Kiam Hoat dan merangsang perasaan cinta Maka mereka akan kesakitan seketika Karena itu pandangannya lurus menatap musuh, yang dimainkan adalah Xiao An Chin Kiam Hoat Kong Sunci juga tahu betapa lihainya ilmu pedang gabungan kedua muda mudi itu Maka begitu gebrak segera ia lancarkan serangan Im Yang Tsu Hoat yang terbalik itu Pedang hitam bermain dengan gaya golok, sedangkan golok bergigi Bermain dengan gaya pedang, setiap jurus serangannya lihai luar biasa Namun ilmu pedang Cho An Chin Pei yang dimainkan N.I.O. Ko itu adalah ciptaan Ong Tiong Yang, itu cakal bakal Cho An Chin Pei Walaupun tidak segana serangan musuh, namun gayanya indah dan perubahannya rumit Dia berjaga saja dengan rapat dan menyambut setiap serangan musuh dengan baik Sudah tentu Xiao Li Yong Li juga tidak kurang lihainya Ia membentaknya ring, Xiao Ii Kiam segera menusuk punggung Kong Sunci Dongkol dan menyesal Kong Sunci tak terperikan Nona secantik bida dari ini mestinya sudah menjadi istrinya Kalau N.I.O. Ko tidak muncul, tapi sekarang justru bergabung dengan anak muda ini untuk mengerugutnya Begitu ia makin dipikir makin murka Kong Sunci, namun serangannya tetap berjalan dengan ganas Di pihak lain Xiao Ii Yong Li memainkan giyoklik Yam Hoat Maksudnya ingin mengadakan kontak batin dengan N.I.O. Ko agar daya ilmu pedang bisa dikeluarkan seluruhnya Siapa tahu anak muda itu selain menghindarkan adu pandang dengan dia juga cuma bertempur dengan caranya sendiri Xiao Ii Yong Li menjadi heran dan berseru, Ko Ji, mengapa kau tidak memandang pada aku? Karena rangsangan perasaannya yang penuh kasih mesra itu, sinar pedangnya memanjang seketika dan serangannya tambah kuat Sebaliknya demi mendengar nada si nona yang menggiurkan itu, hati N.I.O. Ko terguncang, dada kesakitan Seketika, gerak pedangnya juga berubah lambat berat, tahu-tahu lengan bajunya tertabas robek oleh pedang hitam Kong Sunci Xiao Ii Yong Li terkejut, cepat ia melancarkan tiga kali serangan untuk mengalangi gempuran Kong Sunci Aku tak dapat memandang kau dan juga tak dapat mendengarkan perkataanmu kata N.I.O. Ko Sebab apa tanya Xiao Ii Yong Li dengan lemah lembut? Kuatir terancam bahaya lagi, N.I.O. Ko sengaja menjawab dengan suara kasar Jika kau ingin aku mati, maka bolehlah kau bicara dengan aku Karena timbul amarahnya, rasa sakitnya lantas berhenti seketika Semua serangan Kong Sunci dapat ditangkisnya Baiklah, aku tidak bicara lagi, ujar Xiao Ii Yong Li dengan rasa menyesal tapi mendadak pikirannya tergerak Ah, aku sendiri sudah sembuh dari racun bunga cinta itu Apakah dia belum meminum obat penawarnya? Berpikir begitu, sungguh rasa terima kasih dan kasih sayangnya tak terbatas mendalamnya Perasaan mesra ini mendorong tenaga Seketika daya tempur Giyok Li Kiam Boatnya bertambah hebat Setiap jurus serangannya segera melindungi seluruh tubuh N.I.O. Ko Dalam keadaan begitu, seharusnya N.I.O. Ko harus bergilir untuk menahan serangan musuh bagi Xiao Ii Yong Li Tapi lantaran dia tak berani melirik Jadinya Xiao Ii Yong Li tak terjaga sama sekali dan selalu menjadi ancaman musuh Betapa tajam pandangan Kong Sun Chi, hanya beberapa gebrak saja ia sudah dapat melihat peluang itu Namun dia tidak ingin mencelakai Xiao Ii Yong Li sedikitpun Setiap serangannya selalu dilontarkan kepada N.I.O. Ko Walaupun begitu serangan yang dasyat itu dapat juga dihadapi oleh pedang nan lawan yang kuat Dalam beberapa puluh jurus ternyata sedikitpun Kong Sun Chi tak dapat berbuat apa-apa Sementara itu Kong Sun Li Kho sudah siuman dan ikut menonton di sebelah ibunya Dilihatnya Xiao Ii Yong Li terus melindungi N.I.O. Ko melulu tanpa menghiraukan keselamatan sendiri Diam-diam ia bertanya pada dirinya sendiri Jika aku yang menjadi dia, dalam keadaan gawat antara hidup dan mati Apakah aku pun sanggup mengorbankan diriku untuk membela dia? Ia menghela nafas pelahan dan menjawab sendiri pula Aku pasti akan berbuat sama seperti Nona Leong ini kepadanya Tapi dia yang tidak mungkin berbuat begitu pula terhadap diriku Tengah mengelamun, tiba-tiba terdengar Kiyu Jan Jiu berseru Golok bukan golok, pedang bukan pedang Sudah tentu N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li merasa bingung oleh seruan itu Mereka tidak paham apa maksudnya Terdengar Kiyu Jan Jiu berteriak pula Golok adalah golok, pedang adalah pedang Setelah bertempur dua kali melawan Kong Sun Chi Memang sejak tadi N.I.O. Ko sudah memikirkan di mana letak keajaiban permainan golok Kong Sun Chi itu Ia merasa anehnya serangan Musuh, pedang hitam yang enteng digunakan membacok dan menabas dengan keras seperti golok Sebaliknya golok yang berat itu digunakan menusuk dan menyabet secara gesit Kalau saja golok dimainkan sebagai pedang dan pedang digunakan sebagai golok Masih dapat dimengerti anehnya dalam sekejap permainannya bisa berubah lagi Dalam serangan pedangnya tampak gaya ilmu pedang dan serangan golok tetap bergaya ilmu golok Sungguh berubah tak menentu dan sukar dirabah Kini mendadak mendengar seruan Kiyo Jian, Jio itu cepat juga timbul ilam dalam benak N.I.O. Ko Diam-diam ia membatin apakah maksud Kiyo Jian Jio itu hendak mengatakan bahwa gaya pedang dalam permainan golok Dan gaya golok dalam permainan pedang Kong Sun Chi itu cuma gaya kembangan belaka Jika begitu halnya, biarlah aku mencobanya Begitulah ketika dilihatnya pedang hitam lawan membacok tiba pula seperti golok Maka N.I.O. Ko menganggapnya tetap sebagai pedang Segera ia menangkisnya dengan kuncu kiam, terang Kedua pedang beradu dan kedua orang sama tergetar mundur setindak Nyata dugaan N.I.O. Ko tidak keliru Gaya serangan golok dari pedang hitam itu pada dasarnya tetap pedang Gerakan sebagai bacokan golok itu cuma gerakan kembangan belaka untuk membuat kabur pandangan lawan Kalau saja kepandayan pihak lawan kurang, tinggi dan tak dapat melayani dengan tepat Maka gerakan kembangan seperti golok itu pun dapat mencelakai kakinya Sekali coba lantas berhasil menjajaki ilmu silat lawan N.I.O. Ko menjadi girang Segera ia perhatikan kelemahan musuh Ia pikir betapa anehnya serangan musuh Tapi lantaran gerakan Kembangannya terlalu banyak, akhirnya pasti kacau dan kelihatan titik kelemahannya Setelah bergebrak beberapa kali lagi, tiba-tiba terdengar Kiyu Jian Jio berseru pula Serang kaki kanannya, kaki kanannya Akan tetapi N.I.O. Ko merasa bagian kaki lawan sedikit pun tiada peluang untuk dapat diserang Apalagi golok musuh diputar sedemikian kencang, hak kekatnya sukar ditembus Tapi lantas teringat olehnya bahwa ilmu silat Kong Sun Chi itu adalah ajaran Kiyu Jian Jio Meski kaki tangan nenek botak itu sudah cacat Namun ilmu silat yang dipahaminya sedikit pun tidak pernah terlupa Tentu nenek itu dapat melihat titik kelemahan Kong Sun Chi Karena pikiran itu segera ia menurut dan menyerang kaki kanan musuh Cepat Kong Sun Chi menangkis dengan goloknya kaki kanannya ternyata berjaga rapat Tapi lantaran harus menangkis, bahu kiri dan iga kiri lantas tak terjaga Peluang itu tidak disiasiakan oleh N.I.O. Ko Tanpa menunggu petunjuk Kiyu Jian Jio Segera ia menyerang dan berhasil merobek baju bawah ketiak musuh Kong Sun Chi mengomel gusar sambil melompat mundur Dengan mendelik ia membentak Kiyu Jian Jio Perempuan hina, lihat nanti kalau aku tidak membinasakan kau Habis itu segera ia menerjang N.I.O. Ko Iagi Selagi N.I.O. Ko menangkis Terdengar Kiyu Jian Jio berseru pula Tendang punggungnya Padahal waktu itu kedua orang sedang berhadapan muka Untuk menendang bagian punggung jelas tidak mungkin Namun sekarang N.I.O. Ko sudah rada menaruh kepercayaan Kepada petunjuk Kiyu Jian Jio Ia pikir ucapan nenek itu tentu mempunyai arti tertentu Maka tanpa banyak ulah segera ia menyusup ke belakang musuh Cepat Kong Sun Chi memutar balik goloknya Din menabas ke belakang Tapi Kiyu Jian Jio sudah lantas berteriak lagi Tusuk dahinya N.I.O. Ko menjadi heran Baru saja memutar ke belakang orang Masakah sekarang diharuskan menusuk dahi lawan di bagian muka Namun keadaan sudah mendesak Tanpa pikir segera ia menyerobot ke depan musuh Dan baru saja hendak menusuk tempat yang dianjurkan Sekonyong-konyong Kiyu Jian Jio berseru pula Tabas pantatnya Lik Oh ikut berdebar menyaksikan pertarungan itu Diam-diam ia pun heran mengapa ibunya bergembar-gembur begitu Bukankah caranya itu berbalik hendak membantu ayahnya malah? Dalam pada itu Bekong Cho lantas berteriak Hi, jangan kau tertipu nenek itu Adik N.I.O. Dia sengaja membuat lelah kau Namun N.I.O. Ko justeru percaya kepada seruan Kiyu Jian Jio yang mempunyai tujuan jitu itu Begitu si nenek berseru suruh dia ke depan Segera ia menyerobot ke depan Bila disuruh memutar ke belakang cepat ia menyelingap ke belakang Benar saja, sesudah berputar beberapa kali Kher begitu Akhirnya iga kanan Kongsun Chi tertampak kelemahan tanpa ayal pedang N.I.O. Ko terus menusuk kret Baju tertembus dan ujung pedang masuk kulit daging musuh beberapa senti dalamnya Seketika darah segar mengucur dari iga Kongsun Chi Kher bagaimana Kiyu Jian Jio akan membalas dendam terhadap Kongsun Chi Bagaimana akhirnya nasib Kongsun Lik Oh yang diam-diam mencintai N.I.O. Ko itu Apakah N.I.O. Ko dapat sembuh dari racun bunga cinta Bacalah jilid ke-30 Jilid 30 Semua orang sama berteriak heran dan berbangkit Kim Lun Ho Atong dan lain-lain tahu persoalannya bahwa Kiyu Lian Jio sebenarnya bukan memberi petunjuk kepada N.I.O. Ko caranya memperoleh kemenangan Tapi mengajarkan dia mencari kesempatan menang dari keadaan yang tidak mungkin menang itu Bukan ditujukan titik kelemahan Kongsun Chi Tapi suruh N.I.O. Ko mendesak musuh yang sama sekali tiada kelemahan itu agar terpaksa memberi titik kelemahan Hanya beberapa kali saja Kiyu Lian Jio memberi petunjuk Karena N.I.O. Ko memang anak yang cerdik dan pintar Segera ia dapat menangkap di mana letak intisari ilmu silat yang bagus itu Dalam hati ia sangat kagum dan bersyukur akan petunjuk Kiyu Lian Jio yang besar manfaatnya itu Cuma untuk bisa memaksa Kongsun Chi memperlihatkan titik kelemahannya Selain lawannya harus lebih unggul ilmu silatnya dan harus pula paham akan setiap gerak serangan Kongsun Chi Dengan begini barulah dapat menapsirkan jurus Serangan mana yang bakal dilontarkan musuh itu dan memancingnya menuju ke arah yang keliru Untuk ini memang cuma Kiyu Lian Jio saja yang sanggup N.I.O. Ko sendiri hanya paham maksudnya tapi tidak mampu melakukannya sendiri tanpa petunjuk nenek itu Karena itulah diatur setiap petunjuk Kiyu Lian Jio dan melancarkan serangan berantai mengitari Kongsun Chi Setelah belasan jurus lagi, kembali kaki Kongsun Chi tertusuk oleh pedangnya Meski tidak parah, namun lukanya cukup panjang Diam-diam Kongsun Chi sangat mendongkol ia pikir dalam waktu singkat jelas dirinya sukar mendapat kemenangan Dan malahan kalau bertempur lebih lama bukan mustahil jiwanya sendiri yang akan melayang di bawah pedang bocah ini Dahulu, demi untuk menyelamatkan jiwa sendiri pernah juga dia membunuh Ye Uji yang dicintainya itu Sekarang keadaan sudah kepepet, maka ia pun tidak memikirkan Syao Leong Li lagi Segera pedang hitam bergerak ke depan, tapi mendadak goloknya yang membacok ke bahu Syao Leong Li En Ye Uko terkejut, cepat ia menangisnya Tusuk pinggangnya, mendadak Kiyu Jian Jio berseru pula En Ye Uko melengat, ia pikir kokoh sedang terancam Mana boleh kudiamkan saja Tapi setiap petunjuk Kiyu Lo Chiampuo selalu mengandung arti yang dalam Bisa jadi Kiyu ini adalah jurus penolong yang bagus Karena itu pedangnya terus berputar ke bawah untuk menusuk pinggang musuh Pada saat itulah terdengar Syao Leong Li menjerit kesakitan Lengannya telah terluka, terang, Syao Leong Li terjatuh pula Menyusul itu Kong Sun Chi sempat menangis serangan En Ye Uko dengan pedangnya En Ye Uko sangat khawatir akan luka Syao Leong Li itu Serunya, kokoh, kau mundur saja Biar aku sendiri melayani dia Karena rangsangan perasaannya terhadap Syao Leong Li Tiba-tiba dadanya terasa sakit Dalam keadaan terluka, terpaksa Syao Leong Li mundur ke samping Untuk membalut lukanya dengan robekan baju En Ye Uko terus bertempur dengan gagah berani Ia sangat mendongkol terhadap petunjuk Kiyu Jian Jio yang keliru itu Pada suatu kesempatan ia melotot gusar terhadap nenek itu Sudah tentu Kiyu Jio Jio paham maksud anak muda itu Ia menjengek, hektometer, kenapa kau menyalahkan aku? Aku cuma membantu kau menggempur musuh, peduli apa dengan dia? HMM, biarpun mampus juga aku tidak peduli nona itu Kalian suami istri benar-benar suatu pasangan manusia yang keji dan kejam Dan perat En Ye Uko dengan gusar Makian En Ye Uko kini sungguh sangat tepat dan tajam Namun Kiyu Jian Jio hanya mendengus saja dan tidak marah Ia tetap tenang-tenang saja mengikuti pertarungan kedua orang Sekilas En Ye Uko melihat Syao Leong Li sedang membalut lukanya Tampaknya tidak begitu parah Seketika serangannya berubah dengan bersemangat Dari Chuan Chin Kiam Hoat Ia ganti menyerang dengan Giyok Li Kiam Hoat Kongsun Chirada heran melihat serangan En Ye Uko sekarang Hampir seluruhnya berbeda daripada tadi Kini tampak lebih gesit dan lincah dan lebih bergaya Dibanding tadi yang kering dan tenang Ia menjadi curiga Jangan-jangan En Ye Uko sengaja main gila untuk memancingnya Tapi setelah bergebrak lagi beberapa jurus Ternyata gaya tempur En Ye Uko sekarang serupa dengan Syao Leong Li tadi Segera rasa curiga Kongsun Chiranya Golok dan pedangnya lantas menyerang pula sekaligus Maka setelah belasan jurus Lambat laun En Ye Uko terdesak lagi di bawah angin Dan berulang terdesak mundur Beberapa kali Kiyu Jianjio berseru memberi petunjuk lagi Namun En Ye Uko sudah telanjur KHA Ki Karena nenek itu sengaja membuat susah Syao Leong Li Maka petunjuknya itu tak digubrisnya lagi Seret-seret mendadak ia melancarkan serangan Empat kali berturut-turut Ketika Kongsun Chiranya menangkis secepatnya En Ye Uko menubruk maju Terang, ia selentik golok lawan Seketika Kongsun Chiranya merasa lengannya kesemutan Dan golok hampir terlepas dari pegangan Pada saat itu juga mendadak En Ye Uko menubruk maju Jari kirinya menutup bagian pusarnya En Ye Uko kegirangan dan yakin musuh Pasti akan roboh dan terluka parah Tak terduga, sambil mendoyongkan tubuhnya Mendadak sebelah kaki Kongsun Chiranya menendang ke dagu En Ye Uko Keruan kejut En Ye Uko tak terkatakan cepat ia melompat ke samping Segera teringat olehnya bahwa Kiu Jian Jio lagi-lagi berseru Golok dan pedangnya menyilang Pedangnya akan menyerang ke kiri dan goloknya menyerang kanan Tanpa pikir En Ye Uko mengadakan penjagaan rapat Seperti peringatan Kiu Jian Jio itu Sehingga buyarlah setiap serangan Kongsun Chi Bicara tentang Konghou sejati Sebenarnya En Ye Uko tak dapat melawan keuletan Kongsun Chi Hanya berkat petunjuk Kiu Jian Jio saja dapatlah En Ye Uko mematahkan setiap serangan Kongsun Chi yang lihai itu Sementara itu kedua orang sudah bertempur sampai beberapa ratus jurus Para penonton sama berdebar dan sukar menduga siapa di antaranya yang bakal menang dan kalah Kongsun Chi dan En Ye Uko tampaknya sama payahnya Napas Kongsun Chi kelihatan mulai terengah Sedangkan En Ye Uko juga sudah mandi keringat Gerak-gerik mereka tidak segesit dan secepat tadi Lik Oh pikir kalau pertempuran itu berlangsung lagi Akhirnya satu di antara dua pasti celaka Dia tidak mengharapkan En Ye Uko kalah Tapi ia pun tidak tega menyaksikan ayah sendiri celaka Maka dengan suara pelahan ia memohon kepada Kiu Jian Jio, LBU Sebaiknya engkau suruh Mereka berhenti saja Biarlah kita bicara baik-baik saja untuk menentukan yang salah dan benar Kiu Jian Jio hanya mendengus saja tanpa menjawab Sejenak kemudian barulah ia berkata Coba ambilkan dua mangkok teh Dengan pikiran kacau Lik Oh pergi menuangkan dua mangkok teh Dan dibawa ke depan sang ibu Segera Kiu Jian Jio menanggalkan kain pembalut lukanya Yang berlepotan darah itu seperti diketahui Xiao Leong Li yang merobek baju sendiri untuk membalutkan lukanya itu Sekarang kain pembalut dilepaskan Darah lantas merembes keluar lagi dari kepalanya Bulik Oh berseru khawatir Jangan bersuara, kata Kiu Jian Jio Lalu ia memeras beberapa tetes darah dari kain pembalut itu ke dalam mangkok Waktu melihat Lik Oh merasa heran dan curiga Segera ia memeras sedikit darah lagi ke mangkok yang lain Ia guncang sedikit mangkok itu Sehingga tetesan darah itu lantas terbaur dalam air teh Dalam sekejap saja tiada kelihatan apa-apa lagi Habis itu Kiu Jian Jio menempelkan lagi kain pembalut pada lukanya Segera ia berseru Tentu mereka sudah lelah bertempur biarkan masing-masing minum semangkuk teh dulu Lalu ia berkata kepada Lik Oh Antarkan teh ini kepada mereka Seorang semangkuk Lik Oh tahu betapa benci dan dendam sang ibu terhadap payah Kalau bisa seng ayah hendak membinasakan seketika Maka ketika melihat ibunya meneteskan darah ke dalam mangkok Meski tidak paham apa maksudnya Tapi ia pikir Perbuatan ini tentu tidak menguntungkan ayahnya Tapi kemudian dilihatnya kedua mangkok teh itu sama-sama diberi tetesan darah Maka rasa curiganya menjadi lenyap Segera ia membawa kedua mangkok teh itu ke tengah ruangan dan berseru Ayah, N.I.O. To Ako, sejelahkan kalian minum teh dahulu Memangnya Kong Sun Chi dan N.I.O. Ko lagi kehasan Mendengar seruan itu Serem tak mereka berhenti bertempur dan melompat mundur Lebih dulu Lik Oh menyodorkan semangkuk teh kepada ayahnya Kong Sun Chi merasa sangsi Ia pikir teh ini diantarkan kepadanya Atas suruhan Q.I.O. J.O. Di dalam hal ini Pasti ada sesuatu yang tidak beres Bukan mustahil diberi racun Karena itu ia tidak mau menerima teh itu Tapi katanya kepada N.I.O. Ko Kau minum dulu Sedikitpun N.I.O. Ko tidak gentar dan sangsi Ia terima mangkok itu terus hendak diminumnya Mendadak Kong Sun Chi berkata pula Baiklah, biar ku minum semangkuk itu Segera pula ia ambil mangkok yang dipegang N.I.O. Ko itu N.I.O. Ko tahu apa artinya itu Dengan tertawa ia berkata Anak perempuanmu sendiri yang menuangkan teh ini Masakah dia menaruh racun habis Berkata ia terus terima mangkok teh yang lain Dan ditenggak hingga habis Kong Sun Chi melihat airmu kalik Oh tenang-tenang saja tanpa mengunjuk sesuatu Perasaan kuatir N.I.O. Ko akan keracunan Maka percayalah dia bahwa teh itu tidak berbahaya Segera ia pun minum habis isi mangkok itu Kering, ia membentrok kedua senjatanya dan berkata Nah, tak perlu mengasuh lagi Marilah kita mulai bertempur pula Hektometer, kalau saja perempuan hina itu tidak Memberi petunjuk padamu Biarpun kau mempunyai jiwa srep juga sudah melayang sejak tadi Pada saat itulah mendadak Kiyu Jian Jio menanggap pidagan suara dingin Sekarang ilmu kebalnya sudah pecah Boleh kau incar saja Hiat Tonya Kong Sun Chi melengat Segera ia merasakan ujung lidahnya ada rasa amisnya darah Sungguh kejutnya tak terkatakan Kiranya ilmu kebal tutukan Hiat Tonya yang dilatihnya itu Pantang makan minum barang berjiwa Untuk menjaga segala kemungkinan Maka ia melarang setiap anak buahnya di Cui Sian Kok Untuk makan daging dan barang apa saja yang berbau darah Meski orang lain tidak melatih ilmu kebal itu Tapi terpaksa mesti ikut tersiksa Walaupun Kong Sun Chi sudah berjaga dan hati-hati Sama sekali tak terduga olehnya bahwa Kiyu Jian Jio akan menaruh darah dalam teh yang diminumnya itu Bagi N.I.I.O. Ko tentu tidak menjadi soal Tapi bagi Kong Sun Chi, teh campur tetesan darah itu seketika membuat ilmu kebalnya itu wancur Saking murkanya ia berpaling dan melihat Kiyu Jian Jio sedang komat kamit asik makan kurma Tangan yang satu menggengam kurma, tangan yang lain melangsir buah kurma itu ke mulut dan dimakan dengan nikmatnya Ilmu itu adalah pemberianku dan sekarang aku yang memusnahkannya Kan tidak perlu heran dan kaget toh kata Kiyu Jian Jio dengan tersenyum Kedua matu Kong Sun Chi merah berapi Ia angkat kedua senjatanya terus menerjang ke arak Kiyu Jian Jio Lik of terkejut, cepat ia memburu maju hendak melindungi Seng Ibu Tapi mendadak terdengar angin keras menyamber di sebelah telinga Menyusul terdengar Kong Sun Chi menjerit keras-keras Senjatanya terlepas dari tangan Sambil menutupi matu kanannya terus berlari keluar Terdengar suara jerit tangisnya yang mengaung ngeri dan makin menjauh Akhirnya lenyap di tengah pegunungan Para hadirin saling pandang dengan bingung karena tidak tahu dengan care bagaimana Kiyu Jian Jio melukai Kong Sun Chi Hanya N.I.O. Ko dan Lik Oh saja yang tahu duduknya perkara Jelas Kiyu Jian Jio menggunakan biji kurma yang disemprotkan dari mulutnya itu Untuk membutakan matu bekas suaminya itu Waktu N.I.O. Ko bertempur dengan Kong Sun Chi Diam-diam Kiyu Jian Jio sudah mengumpulkan beberapa biji kurma di dalam mulutnya Cuma waktu itu dia tidak berani sembarangan bertindak Ia lihat ilmu silat Kong Sun Chi sudah jauh lebih maju Ia khawatir kalau sekali serang tidak kena maka akan membuat runyamnya urusan Dan selanjutnya pasti sukar lagi hendak melukai Kong Sun Chi Sebab itulah lebih dulu Kiyu Jian Jio memunahkan ilmu kebal Tiam Hyat yang dilatih Kong Sun Chi itu dengan teh berdarah Lalu pada saat Kong Sun Chi menjadi murka Mendadak ia pun menyerangnya dengan semburan biji kurma Yang merupakan satunya senjata yang dilatihnya selama belasan tahun ini Baik kekuatannya maupun kejituannya tidak kalah daripada senjata rahasia manapun juga Kalau saja tadi Lik Oh tidak memburu maju mendadak dan mengalang di depan Bukan mustahil kedua metu Kong Sun Chi sudah buta semua Bahkan kalau dahinya yang kena biji kurma Tentu jiwanya juga melayang seketika Melihat ayahnya mendadak lari pergi Lik Oh merasa tidak tega Ia terkesima dan berseru Ayah, ayah Segera ia bermaksud berlari keluar untuk melihat kepergian seng ayah Tapi Kiu Jian Jio lantas menghardiknya dengan suara bengis Jika kau ingin ayah Bolehlah kau pergi bersama dia dan jangan menemui aku lagi selamanya Lik Oh menjadi serba salah Tapi mengingat persoalan ini memang terpangkal pada kesalahan seng ayah Sedangkan siksa derita seng ibu jauh melebih ayah Pula ayahnya sudah pergi jauh Untuk menyusulnya juga tidak dapat Iyagi terpaksa ia melangkah kembali dan menuduk dengan diam Dengan angkuhnya Kiu Jian Jio duduk di kursinya Dipandangnya sini dan diliriknya sana Lalu mengejeknya Hektometer, bagus Kalian datang untuk pesta pora bukan? Tapi pestanya buyar tanpa jamuan Kalian tentu kecewa, bukan? Semua orang sama ngeri tersapu oleh sorot matanya yang tajam itu Semuanya khawatir kalau mendadak nenek itu menyemburkan senjata rahasianya yang aneh dan jiwa bisa melayang seketika Hanya Kim Lun Ho Atong, In Kik Si dan Xiao Xiang Chu saja yang sama siap siaga Bahwa akhirnya Kong Sun Chi mengalami nasib begitu Hal ini pun tak terduga oleh Xiao Liang Li dan N.I.O. Ko Mereka sama menghela napas panjang Lalu saling genggam tangan dengan kencang Walaupun begitu Xiao Liang Ii tidak lupa kepada budi pertolongan jiwa Kong Sun Chi Kini penolong itu terluka parah dan telah kabur Mau tak mau ia pun rada menyesal Segera ia mengedipi N.I.O. Ko Kedua orang lantas melangkah pergi Tapi baru sampai di ambang pintu Mendadak Kiyu Jian Chiyo membentaknya N.I.O. Ko Hendak kemana? N.I.O. Ko memutar balik dan memberi hormat Katanya Kiyu Lo Chiyampua, Nona Lik Oh Sekarang juga kami mohon diri Ia tahu umur sendiri takkan lama lagi Maka ia pun tidak mengucapkan sampai berjumpa segala Lik Oh membalas hormat anak muda itu tanpa berkata Sedangkan Kiyu Jian Chiyo lantas menghardik pula dengan gusar Sudah kujodohkan putriku Sabtunya ini padamu Mengapa kau tidak sebut aku sebagai ibu mertua Bahkan sekarang mau pergi begitu saja? N.I.O. Ko melengak bingung Ia merasa tidak pernah menyatakan mau terima si Nona Meski Nenek itu memaksa untuk menjodohkan Lik Oh padanya Segera Kiyu Jian Chiyo berkata pula Ruangan upacara di sini sudah tersedia Segala sesuatu juga sudah disiapkan Tamu undangan pun sudah hadir sekian banyak Kaum persilatan kita juga tidak perlu banyak adat Sekarang juga kalian berdua boleh menikah saja Padahal demi Siao Leong Li N.I.O. Ko telah menempur mati-matian dengan Kong Sun Chi Ini telah disaksikan sendiri oleh Kim Iun Ho Atong dan lain-lain Kini Kiyu Jian Chiyo memaksa N.I.O. Ko menjadi mantunya Mereka tahu sebentar pasti akan terjadi keonaran lagi Mereka saling pandang dengan tersenyum dan ada pula yang geleng-geleng kepala Dengan sebuah tangan merangkul bahu Siao Leong Li dan tangan lain memegangi tangkai kuncu kiam Berkatalah N.I.O. Ko Maksud baik Kiyu Lo Chiyampu aku terima dengan terima kasih Namun hati wampu sudah terisi Sesungguhnya aku tidak jodoh dengan putrimu Sembari bicara ia pun melangkah mundur pelahan Ia tahu tak Kiyu Jian Chiyo sangat aneh Bukan mustahil nenek itu mendadak menyemprotkan biji kurmat Maka ia sudah siapkan pedangnya untuk menangkis Kiyu Jian Chiyo melotot gusar sekejap ke arah Siao Leong Ii Lalu berkata pula, Hektometer, rasa cilik ini memang amat cantik Pantas yang tua bangka tergila-gila, yang muda juga kesem-sempadanya Cepat Lik Oh menyela, Bu, sudah lama N.I.O. Toa Ko dan Nona Leong ini terikat oleh janji pernikahan Persoalan mereka biarlah nanti ku ceritakan padamu Tapi Kiyu Jian Chiyo lantas mendam peratnya Cis, memangnya kau anggap ibumu ini siapa? Apa yang sudah ku katakan masakah boleh diubah? Nah, orang si N.I.O., mau tak mau kau harus tinggal di sini Jangankan anak perempuan ku cukup cantik dan cocok bagimu Sekalipun dia bermuka jelek juga hari ini kau mesti memperisterikan dia Mendengar ucapan si nenek botak yang tidak semena menu itu Bekong Cho terbahak-bahak dan berseru Haha, suami istri yang tinggal di sini ini benar-benar suatu pasangan manusia ajaib Yang laki memaksa perawan orang untuk menjadi istrinya Yang perempuan juga memaksa pemuda untuk mengawini putrinya Hahaha, sungguh lucu Eh, kalau orang menolak boleh tidak? Tidak boleh jenge Kiyu Jian Chiyo mendadak Dan selagi Bekong Cho bergelak tertawa pula dengan mulut terbuka Sekonyong-konyong terdengar suara mendesisnya suatu benda kecil Satu biji kurma telah menyamber kedahinya secepat kilat dan tampaknya sukar dihindarkan Saking kagetnya cepat Bekong Cho menjongkok Plok, dua buah gigi depannya rompal Seketika terkena biji kurma itu Keruan Bekong Cho menjadi murka Ia mengerang dan menubruk maju Awas, Beheng cepat inkiksi memperingatkan Namun sudah terlambat, plak, plok, tau-tau dua tempat Hiat su pada kedua kaki Bekong Cho tepat terbidik oleh biji kurma yang disemprotkan Kiyu Jian Chiyo Kontan kakinya lemas dan jatuh tersungkur tak dapat bangun Menyambernya biji dua kurma itu sungguh cepat luar biasa Waktu Bekong Cho bergelak tertawa tadi N.I.O. Ko sudah memperkirakan Kiyu Jian Chiyo pasti akan menghajar si Dogol Segera ia melolos pedang hendak menolongnya Tapi tetap terlambat sedikit cepat Ia membuka hiat su kaki Bekong Cho yang terbidik biji kurma itu dan membangunkannya Orang Dogol biasanya berhati jujur Begitu pula Bekong Cho Dia berani mengaku kalah Apalagi melihat Kiyu Jian Chiyo tanpa bergerak Hanya pentang mulut saja lantas dapat meroboh bukaannya Hatinya menjadi sangat kagum Sambil mengacungkan ibu jari ia memuji Kau sungguh hebat, nenek botak Kepandayanmu jauh lebih tinggi daripadaku Aku mengaku kalah dan tak berani lagi padamu Kiyu Jian Chiyo tidak menghubrisnya Ia mendelik pada N.I.O. Ko dan bertanya Jadi kau tetap tidak mau menikahi puteriku? Merasa dibikin malu di depan orang banyak Kongsun Lik Oh tidak tahan lagi Ia melolos belati dan mengancam dada sendiri sambil berteriak Ibu, jika engkau tanya dia lagi Segera anak membunuh diri di depanmu Mendadak Kiyu Jian Chiyo Pentang mulutnya ber Satu biji kurma terus menyamber ke sana Dan tepat menghantam belati yang dipegang Lik Oh itu Begitu hebat tenaganya sehingga belati itu mencelat dan menancap pada tiang batu Semua orang sama berseru kaget dan kagum betapa lihainya senjata rahasia si nenek N.I.O. Ko pikir tiada gunanya tinggal lebih lama di situ Segera ia gandeng Xiao Liong Li dan diajaknya berangkat Dengan perasaan pedih cepat Lik Oh mendekati N.I.O. Ko dan menyodorkan baju robek yang dipinjamnya dari N.I.O. Ko Tempo Tari Katanya dengan sedih N.I.O. Toa Ko inilah bajumu Oh, terima kasih Jawab N.I.O. Ko dan menerima kembali baju itu Ia dan Xiao Liong Li cukup memahami maksud Lik Oh Yaitu sengaja mengaling di depan N.I.O. Ko agar Kiyu Jian Chiyo tidak dapat menyerangnya dengan biji kurma Dengan tersenyum simpul Xiao Liong Li juga menyatakan terima kasihnya dengan mengangguk pelahan Lik Oh memberi isyarat pula dengan mulutnya agar kedua orang itu lekas pergi saja Akan tetapi mendadak Kiyu Jian Chiyo berteriak pula N.I.O. Ko, kau tidak mau menikati puteriku, apakah jiwamu juga kau tidak mau lagi? N.I.O. Ko tersenyum pedih dan melangkah mundur keluar pintu Tiba-tiba Xiao Liong Li merandek, hatinya terkesiap Katanya, nanti dulu lalu ia bertanya dengan suara lantang Kiyu Jian Chiyo, apakah engkau mempunyai obat penawar racun bunga cinta? Sebenarnya hal ini sudah terpikir oleh Lik Oh Ia menduga seng ibu pasti akan menggunakan obat penawar Sebagai alat pemeras kepada N.I.O. Ko agar anak muda itu mau menikahinya Sebab itulah sejak tadi ia tak berani memohonkan obat itu bagi N.I.O. Ko Betapapun ia adalah gadis suci bersih Dengan sendirinya tidak pantas membela N.I.O. Ko di depan umum Tapi sekarang urusan sudah gawat Ia tidak dapat memikirkan hal-hal itu lagi Segera ia berkata kepada seng ibu Kalau saja N.I.O. To A.K.O tidak memberi bantuan Tentu saat ini ibu masih terkurung di gua bawah tanah itu Utang budi harus membalasnya dengan budi Haraplah ibu suka berusaha menyembuhkan racun yang diidap oleh N.I.O. To A.K.O itu Hektometer, utang budi balas budi Utang jiwa balas jiwa Masakah di dunia ini dapat membedakan budi dan dendam Sejelas itu jengek kyu jian jiwa Coba katakan Apakah Kongsunci memperlakukan diriku secara begitu keji juga Termasuk balas budinya padaku Mendadak likoh berteriak Anak paling benci terhadap lelaki yang tidak beriman Kalau orang S.I.N.I.O ini juga sengaja meninggalkan kekasih lama Dan ingin menikahi anak Biarpun mati juga anak tidak sudi menjadi istrinya Sebenarnya ucapan likoh ini sangat cocok dengan jalan pikiran kyu jian jiyo Tapi segera ia pun tahu maksud tujuan likoh Nona itu teramat cinta kepada N.I.O. Ko Kalau anak muda itu mau menikahinya tentu saja ia bersedia pula Cuma terpaksa oleh keadaan sekarang Yang diharapkan adalah menolong dulu jiwa N.I.O. Ko Kim I Un Ho Atong, In Kek Si dan lain I Ain saling pandang dengan tersenyum menyaksikan adegan kawin paksa yang menarik ini Sampai sekarang baru Kim Satu Um Ho Atong mengetahui N.I.O. Ko mengidap racun Diam-diam ia bergerang dan berharap anak muda itu tetap kepala batu Dengan begitu orang yang berwatak seperti kyu jian jiyo itu juga pasti takkan memberi obat penawarnya apabila tiada mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kehendaknya Begitulah sorot metu kyu jian jiyo mengusap lahan muka seriap orang secara bergilir Kemudian ia berkata N.I.O. Ko Kulihat orang yang hadir ini ada yang menginginkan kematianmu Ada juga yang berharap kau akan hidup terus Nah kau sendiri ingin mati atau ingin hidup? Hendaklah kau memikirkan dengan baik Sambil merangkul pinggang Xiaoyong Li Dengan lantang N.I.O. Ko menjawab Kalau dia tidak menjadi milikku dan aku tidak dapat memiliki dia Kami berdua lebih suka mati bersama saja Benar tukah Xiaoyong Li Dengan tertawa manis Keduanya sudah ada perpaduan batin Cinta mereka sudah sedemikian mendalam Mati hidup bagi mereka sudah bukan soal lagi Tapi kyu jian jiyo tetap sukar memahami isi hati Xiaoyong Li Ia membentak Jika bocah itu tidak kutu yong Maka jiwanya pasti akan melayang Kau tahu tidak hal ini Dia cuma dapat hidup 36 hari lagi Kau mengerti tidak? Kalau kau sudah menolongnya Dan kami dapat berkumpul lebih lama Beberapa tahun lagi Untuk itu sudah tentu kami sangat berterima kasih Kata Xiaoyong 1I Jika kau tidak mau menolongnya Maka biarlah kami berkumpul lagi selama 36 hari juga boleh Toh kalau dia mati aku sendiri pun Tidak bakal hidup terus Waktu bicara Wajahnya yang cantik molek itu sama sekali Tidak memberi sesuatu perasaan khawatir dan sedih Soal mati dan hidup itu dianggapnya seperti sepele saja Tentu kyu jian jiyo merasa bingung Sebentar ia pandang N.I.O. Ko Lain saat ia pandang Xiaoyong Li pula Dilihatnya kedua muda mudi itu saling menatap Dengan penuh kasih sayang Rasa cinta murni begini selamanya belum pernah terasakan oleh kyu jian jiyo sendiri Bahkan juga tidak pernah terpikir olehnya Ternyata di dunia ini toh ada lelaki dan perempuan yang begitu mendalam cintanya Tanpa terasa ia teringat nasibnya sendiri yang bersuamikan Kongsun Chi Akhirnya ternyata begini jadinya Mendadak ia menghela napas panjang dan air matanya bercucuran Segera Lik Oh menubruk maju dan merangkul sang ibu Katanya dengan menangis Oh, ibu, obatilah dia Nanti kita pergi mencari jiku saja Beliau sangat rindu padamu bukan? Karena air matanya itu terangsang pula Perasaan halusnya sebagai wanita Segera kyu jian jiyo ingat kepada kedua kakaknya Kakak pertama menurut surat kakak kedua yang dibacakan Kongsun Chi itu katanya sudah tewas di tangan kwe ecing dan wuyang Sedangkan dirinya sendiri lumpuh dan kakak kedua sekarang sudah menjadi hwesio Itu berarti sakit hati kematian kakak pertama itu sukar dibalas lagi Tiba-tiba teringat oleh kyu jian jiyo bahwa ilmu silat bocah si nyeo ini tidak lemah Kalau dia berkeras tidak mau menikahi Lik Oh Boleh juga kusuruh dia membalaskan sakit hatiku kepada kwe ecing dan wuyang sebagai imbalannya Setelah ambil keputusan demikian Pelahan ia lantas mengeluarkan sisa satunya kou ceng tan yang masih ada itu Ia potong pil persegi sebesar gundu itu menjadi dua dengan kukunya Ia ambil setengah potong obat itu dan ditaruh pada telapak tangannya Tahi berkata Nah, N.I.O. Ko, obat akan kuberikan padamu Kau tidak sudi menjadi menantuku juga tak apalah Tapi kau harus berjanji untuk melakukan sesuatu urusan bagiku N.I.O. Ko saling pandang sekejap dengan siao yong li Sama sekali tak terduga bahwa nenek botak itu mendadak bisa berhati baik kepada mereka Walaupun kedua orang tidak memikirkan soal memati dan hidup lagi Tapi kalau ada jalan untuk tetap hidup Sudah tentu hal ini sangat mengembirakan Segera ia bertanya Urusan apa yang perlu kulakukan bagi kiwulo ciam pual Kalau mampu tentu akan kami kerjakan sepenuh tenaga Aku ingin kau menanggalkan kepala dua orang dan diserahkan padaku di sini Jawab Kiyu Jianjil Mendengar itu, seketika N.I.O. Ko dan siao yong li Sama berpikir bahwa satu di antara kedua orang yang ingin dibunuhnya itu pasti Kongsunci adanya Sudah tentu N.I.O. Ko tidak mempunyai kesan baik terhadap Kongsunci Setelah buta sebelah metu dan punah pula ilmu kebal tiam hiatnya Dalam waktu singkat keadaan Kongsunci tentu sangat payah Untuk mencari dan membunuhnya rasanya tidak sukar Tapi mengingat dia ayah li koh sedangkan nona itu sangat kesem-sem pada dirinya Rasanya menjadi tidak enak kalau ayahnya harus dibunuh Dalam hati siao yong li juga merasa utang budi kepada Kongsunci Meski orang itu memang jahat dan pantas dibinasakan Tapi melihat sikap Kiyu Jianjil yang ketus itu Kalau permintaannya tidak dilaksanakan betapapun obat yang dimilikinya itu Pasti takkan diberikan kepada N.I.O. Ko Tampaknya urusan ini harus disanggupi lebih dulu Melihat kedua orang itu mengunjuk rasa ragu Kiyu Jianjil lantas menjengit Aku pun tidak tahu antara kalian dengan kedua orang itu Apakah ada hubungan baik atau tidak Yang pasti aku harus membunuh kedua orang itu Sembari bicara, tangannya memainkan setengah potong pil koh chengtan itu Dengan dilempar duakan ke atas secara Padahal N.I.O. Ko merasa nada ucapan Kiyu Jianjil itu Seperti bakau kong suaci yang dimaksud Segera ia pun bertanya Siapakah musuh-musuh Kiyu Lociampua itu? Masakah kau tidak mendengar isi surat yang dibaca tadi Jawab Kiyu Jianjil yang membunuh Toa Kokukan bernama K.W.E. Ching dan Uiyong Aha, bagus sekali, sangat kebetulan seru N.I.O. Ko kegirangan kedua orang itu adalah pembunuh ayahku Saya umpama tiada permintaanmu juga Wampu akan menuntut balas kepada kedua orang itu Hati Kiyu Jianjil terkesiap, apa betul katamu ia menegas Tai Su ini juga pernah bersengketa dengan kedua orang itu Urusanku juga pernah kuceritakan padanya Kata N.I.O. Ko sambil menuding Kim Lun Hoatong Kiyu Jianjil memandang ke arah Hoatong sebagai tanda tanya Ya, memang betul, jawab Hoatong sambil mengangguk Tapi saudara N.I.O. ini waktu itu jelas membantu K.W.E. Ching dan Uiyong Serta memusuhiku Syao Liyong Li dan Kongsun Lik Oh menjadi gemas Karena Hwasyo ini senantiasa berusaha mengadu domba Berbareng mereka melototinya Namun Kim Lun Hoatong anggap tidak tahu saja Dengan tersenyum ia tanya N.I.O. Ko Saudara N.I.O. Coba katakan, betul tidak ucapanku tadi? Benar, jawab N.I.O. Ko dengan tertawa Sesudah ku balas sakit hati ayah bundaku Kelak aku masih harus minta petunjuk beberapa jurus lagi kepada Taisu Baik, baik Ujat Hoatong sambil merangkap kedua tangannya di depan dada Kalau kedua orang itu sedang adu mulut Kiyu Jianjil sendiri sedang merenungkan persoalannya sendiri Tiba-tiba ia menyodorkan obat yang dipegangnya dan berkata kepada N.I.O. Ko Aku tidak urus apakah ucapanmu benar atau tidak Bolehlah kau makan obat ini N.I.O. Ko mendekatinya dan menerima obat itu Ia menerima obat itu cuma setengah potong saja Diam-diam ia pun paham maksud si nenek Katanya dengan tertawa Jadi setengah potong obat lagi harus ku tukar dengan kepala kedua orang itu Benar, kau memang pintar Jawab Kiyu Jianjil mengangguk N.I.O. Ko pikir minum saja setengah potong obat ini daripada sama sekali tidak ada Maka ia terus memasukkan obat itu ke mulut dan ditelannya ke dalam perut Di dunia ini kout chengtan ini cuma sisa satu biji saja Sekarang setengahnya sudah kau minum Masih ada separoh akanku simpan pada suatu tempat 18 hari lagi akan ku berikan obat itu Jika kau membawa kepala kedua orang yang ku minta itu Kata Kiyu Jianjil kemudian jika kau tidak melaksanakan perintahku itu Biarpun nanti kau dapat menawan aku serta menyiksaku dengan care apapun juga Maka jangan kau harap akan mendapatkan separoh pil itu Nah, cukup sampai di sini saja Selamanya aku bicara dengan tegas Para tamu silahkan pulang N.I.O. To Aya dan Nona Leong Kita berjumpa 18 hari lagi Habis bicara Fah terus memejamkan Matu Tanpa menggubris orang lain Jelas sikapnya itu adalah mengusir tetamu Mengapa memberi batas waktu 18 hari? Tanya Siawiong Ii Sambil memejamkan Matu Kiyu Jianjil menjawab Racun bunga cinta yang mengeram dalam tubuhnya itu mestinya baru akan bekerja 36 hari lagi Tapi sekarang dia telah makan separoh pil kout cengtan sehingga kadar racun dalam tubuhnya mengumpul menjadi satu Masa kerjanya menjadi tambah cepat sekali lipat Maka 18 hari lagi kalau dia makan sisa obat ini seketika racun dalam tubuhnya akan punah Kalau tidak, sampai di sini ia tidak meneruskan lagi Melainkan memberi tanda agar semua orang lekas pergi Niyoko dan Siawiong Lita orang ini sukar diajak bicara dengan baik-baik Segera mereka melangkah pergi Setiba di mulut lembah dan menemukan kudanya yang ditinggalkan oleh Niyoko ketika datang itu Sekali Niyoko bersuit Segera kuda itu berlari keluar dari hutan sana Meski Niyoko hanya tiga hari saja berada di Cui Sianko itu Namun selama tiga hari itu telah banyak mengalami bahaya dan beberapa kali hampir melayang jiwanya Kini dapat meninggalkan tempat berbahaya ini dengan buah hatinya Sungguh ia merasa seperti hidup di dunia lain Sementara itu Fajar sudah menyingsing Berdiri di tempat tinggi memandangi perkampungan yang penuh dikelilingi petpohonan yang rindang itu di bawah sinar seng suria pagi Pemandangan yang menghijau permai itu sungguh sangat menarik Niyoko menggandeng Siawiong Lita ke bawah pohon yang rindang Katanya kokoh Kukira kau jangan memanggil kokoh lagi padaku Ujar Siawiong Lita sambil menggelendot di tubuh anak muda itu Dalam hati Niyoko memang sudah lama tidak menganggap Siawiong Lita sebagai guru lagi Dia masih memanggil kokoh, bibi, padanya adalah karena kebiasaan Maka senang sekali dia mendengar ucapan si nona tadi Ia berpaling dan menatap bola mati Siawiong Lita yang hitam itu Lalu bertanya, habis aku mesti panggil apa padamu Kau suka memanggil apa boleh terserah padamu kata Siawiong Lita Niyoko termenung sejenak lalu berkata pula Saat dua yang paling menyenangkan selama hidupku adalah pada waktu kita tinggal bersama di kuburan kuno itu Tatkala itu ku panggil engkau kokoh, sampai mati pun biarlah tetap ku panggil kau kokoh Eh, kau masih ingat tidak ketika ku pukul pantatmu Apakah waktu itu kau pun sangat senang ujar Siawiong Lita dengan tertawa Mendada Niyoko merangkul Siawiong Lita ke dalam pelukannya Terasa bau harum lembut dari tubuh si nona berbaur dengan hawa segar Tetap tumbuhan pegunungan sungguh membuat orang mabuk dan syur serta sukar mengendalikan diri Dengan pelahan Niyoko berkata kalau kita berada bersama seperti ini selama 18 hari Kukira kita akan mati bahagia dan tidak perlu membunuh Kwe Eching dan Uiyong segala Daripada susah dua pergi ke sana dan bertempur matian Lebih baik kita hidup aman tenteramu untuk menikmati kebahagiaan selama 18 hari ini Terserah bagaimana kehendakmu ujar Siawiong Lita, dahulu aku selalu menyuruh kau tunduk pada perintahku Sejak kini aku cuma menuruti perkataanmu Biasanya Siawiong Lita sangat dingin, sekarang perasaannya penuh kasih mesra Metu alisnya hingga badannya serta tangan dan kaki pun terasa hangatnya cinta kasih Ia merasa bahagia apabila menuruti perkataan Niyoko dengan segenap jiwa raganya Niyoko termangu memandangi Siawiong Lita agak lama barulah ia berkata dengan pelahan Mengapa matamu menggenang air? Siawiong Lita pegang sebelah tangan anak muda itu dan ditempelkan pelahan pada pipi sendiri Jawabnya kemudian dengan suara lambat, aku aku sendiri tidak tahu selang Sejenak ia menyambung pula, tentunya disebabkan aku teramat suka padamu Kutaukah sedang berduka bagi sesuatu persoalan, ujar Niyoko Mendadak Siawiong I mengangkat kepalanya dan air mata pun bercucuran Ia mendekat dalam pelupukan Niyoko, katanya dengan terseduh sedan Koji, koji, kau kita hanya ada waktu delapan belas hari, mana bisa cukup? Niyoko mengusap bahusi nona dan berkata, ya, aku pun bilang tidak cukup Kuingin kau senantiasa perlakukan aku begini, selamanya, seratus tahun, seribu tahun, kata Siawiong Li dengan tersedat dua Niyoko pegang muka Siawiong Li dan dikecupnya pelahan bibirnya yang merah delima itu Lalu berkata dengan tegas, baik, betapapun harus kubunuh Kwe Ecing dan Uiyong Ketika ujung lidahnya merasakan asinnya air mata si nona Seketika cinta berahinya bergejolak, serem tak dadanya kesakitan Seluruh tubuhnya seakan-akan meledak Pada saat itulah tiba-tiba didengar suara seorang berkata di tempat ketinggian sebelah sana Huh, saya umpama ingin berkasih duaan, kan harus mencari tempat yang baik dan tidak perlu di tempat terbuka seperti ini Cepat Niyoko menoleh, dilihatnya di atas tanjakan bukit sana berdiri Kim Lunho Atong, LN Kek Si, Siaw Sian Chu, Nimo Sing dan Be Kong Chow Yang membuka suara tadi jelas adalah Kim Lunho Atong Kiranya waktu Niyoko dan Siaw Leong Li meninggalkan Cui Sian Kok secara terburu-buru tanpa menghiraukan orang lain Maka Kim Lunho Atong dan rombongannya diam-diam mengikuti di belakang mereka Saking asiknya Niyoko dan Siaw Leong Li menumpahkan rasa cinta masing-masing sehingga mereka tidak tahu kalau perbuatan mereka itu telah dilihat seluruhnya oleh Ho Atong dan rombongannya Teringat kepada sikap Kim Lunho Atong yang kurang simpatik Beberapa kali sengaja mengadu domba Niyoko dengan Kong Sunci dan hampir saja Niyoko dicelakai Diam-diam Niyoko merasa menyesal telah bantu menyembuhkan luka Ho Atong ketika dia bersemadi di pegunungan sunyi tempoh hari Tahu begitu tentu hwasyo gede itu sudah dibinasakannya waktu itu Melihat sorot metu Niyoko yang gusar itu, cepat Siaw Leong Li menghiburnya Jangan urus orang macam begitu, orang begitu biarpun hidup selamanya juga tidak lebih bahagia daripada kita hidup selama 18 hari Dalam pada itu terdengar Bekong Co berseru, adik Niyo dan Nona Leong Marilah kita pergi bersama pegunungan sunyi begini masakah ada yang menarik Tapi yang diharapkan Niyoko sekarang hanya dapat berkumpul bersama Siaw Leong Li selama masih ada kesempatan Namun orang-orang itu juju seru datang mengganggunya Ia tahu Bekong Co bermaksud baik Maka lantas ia menjawab Silakan Beto Ako berangkat dahulu Sebentar Siaw telantas menyusul Baiklah, lekas ya kata Bekong Co Hahaha, kenapa kau ikut ribut ujar Kim Lun Hoat Ong sambil bergelak ketawa Mereka lebih suka bergadang selama 18 hari di pegunungan sunyi ini Tapi kau justru merecoki mereka Tentang batas waktu 18 hari seperti apa yang dikatakan Kiyu Jian Jiyo itu dapat didengar setiap orang Maka Bekong Co menjadi gusar mendengar ucapan Kira Lun Hoat Ong itu Mendadak ia menubruk maju dan menjam berat baju di dada Hoateng dan mendam perat Bangsat gundul, hatimu sungguh keji Kita datang kesini suatu rombongan dengan adik Niyo Kau tidak membantu dia saja kudu dimaki Sekarang kau malah mengejek dan mengolok-olok dia lagi Sebenarnya apa kehendakmu? Hektometer, kau lepaskan tidak jengek Hoateng Tidak, kau mau apa jawab Bekong Co dengan gusar Bahkan ia tarik baju orang dengan lebih kencang Mendadak kepalan kanan Hoateng menjotos ke muka lawan Bagus Kau ingin berkelahi asru Bekong Co sambil langkat telapak tangannya yang besar itu untuk menangkap kepalan Hoateng Tak terduga jatosan Hoateng itu ternyata pancingan belaka Tiba-tiba tangan kirinya menolak sekuatnya di punggung Bekong Co Kontan tubuh Bekong Co yang besar itu terus mencelat ke sana dan terguling ke bawah tanjakan bukit itu Untunglah lereng bukit itu penuh rumput tebal dan panjang Pula kulit daging Bekong Co kasar lagi tebal sehingga tidak mengalami luka parah Walaupun begitu tidak urun kepalanya juga benjot dan muka matang biru sampai lama ia tidak sanggup bangun Ketika melihat kedua orang mulai bergebrak N.Y.O. Kota Bekong Co pasti akan kecundang Saat ia memburu ke sana Namun sudah terlambat Bekong Co sudah telanjur terguling ke bawah Segera N.Y.O. Kau memayangnya bangun Kedua orang lantas naik lagi ke atas bukit Meski dongkol, tapi orang dogol juga punya akal dogoi Ia tahu berkelahi secara berhadapan Pasti bukan tandingan hosyo besar itu Maka sambil berjalan ia pun pura-pura merintih kesakitan Aduh tanganku patah dipukul bangsat gundul Bahwa Kim Iun Ho Atong diundang oleh pangeran Mongoi Yaitu Kubilai Serta diangkat menjadi koksu kerajaan Mongoi Hal ini memangnya sudah menimbulkan rasa dongkol tokoh-tokoh lain Seperti S.Y.O. Siang Chu, Nimo Sing dan lain-lain Sekarang mereka melihat pula Ho Atong bertindak secara tidak semenamena Terhadap kawan sendiri, keruan S.Y.O. Siang Chu Dan Nimo Sing bertambah gusar Segera keduanya saling memberi isyarat Hektometer, kepandayan taisu memang hebat Pantas mendapatkan gelar koksu nomor satu kerajaan Mongoi Demikian S.Y.O. Siang Chu lantas mengejek Ah, mana aku, Ho Atong berindah hati Ia dapat melihat gelagat bahwa kedua orang ini ada maksud menyerangnya Sedangkan N.Y.O. Koden S.Y.O. Leong Ii di sebelah lain juga siap-siap akan milah berak Bagaimana dengan inkiksi belum lagi diketahui Kalau saja dirinya dikerubut, walaupun belum tentu kalah Namun untuk menang jelas juga sukar Maka sambil berjalan diam-diam ia pun mencari akal untuk meloloskan diri Di luar dugaan, sambil berlagak merintih kesakitan Diam-diam B.Kong Cho mendekati belakang Ho Atong dan mendadak menghantam tepat mengenai kepalanya Dengan kepandayan Kim Iun Ho Atong yang maha tinggi itu Sebenarnya sukar bagi B.Kong Cho untuk menyergapnya Tapi sekarang perhatian Ho At C.N.G. lagi dicurahkan untuk menghadapi kemungkinan kerubutan N.Y.O. K.O. S.Y.O. 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 dan lain-lain Ia tidak memperhatikan kelakuan S.Y.O. Gol dan akibatnya kena dihantam keras dari belakang Hantaman keras itu membuat kepala Hi Atong kesakitan dan matu berkunang-kunang Dengan murka tanpa pikir Ho Atong menyikut ke belakang dan tepat dada B.Kong Cho tersodok Tanpa ampun si dogol menjeret dan rebah ke bagian depan Perayawakan Ho Atong lebih pendek Tubuh B.Kong Cho yang tinggi besar itu tepat rebah dan bersandarkan pada pundaknya Tanpa pikir lagi Ho Atong terus panggul tubuh yang gede itu dan dibawa lari ke bawah bukit Tindakan Ho Atong ini benar-benar diluar dugaan siapapun juga Dengan pedang terhunus N.Y.O. K.O. yang pertama-tama mengudak ke sana Kepandaian Kim I Un Ho Atong benar-benar luar biasa Meski memanggul seorang raksasa yang beratnya hampir 300 kati Namun larinya secepat terbang N.Y.O. K.O. S.Y.O. Lyong Lee, Nimo Sing dan lain-lain juga memiliki ginkang yang tinggi Tapi dalam jarak berpuluh meter itu sukar bagi mereka untuk menyusulnya N.Y.O. K.O. mempercepati angkahnya Lambat laun dapat ia memperpendek jaraknya dengan Ho Atong Ketika sudah dekat Sekonyong-konyong Ho Atong berhenti dan berpaling Katanya dengan menyeringai Baik, kalian ingin maju sekaligus atau suka satu lawan satu Habis berkata ia terus angkat tubuh B.K.O. dan mengarahkan kepalanya pada sepotong batu padas yang besar dengan gerakan akan membenturkan kepala B.K.O. itu Lebih dulu N.Y.O. K.O. mengitar ke belakang Ho Atong untuk merintangi jalan kaburnya Lalu menjawab Jika kau membunuhnya Dengan sendirinya kami akan mengerubuti kau Ho Atong terbahak-bahak dan melemparkan tubuh B.K.O. ke tanah Katanya, orang dogol begini Buat apa kumusuhinya Segera ia mengeluarkan senjatanya yang khas Yaitu sebuah roda perak dan sebuah lagi roda tembaga Ia benturkan kedua roda sehingga menerbitkan suara nyaring Lalu berkata pula dengan angkuh Nah, siapa di antara kalian yang ingin maju lebih dulu? Hihihi, kalau kalian hendak berlatih Orang dagang seperti diriku lebih suka menjadi peninjau dan menonton saja Katain Keksi dengan tertawa Diam-diam Ho Atong merasa lega Ia pikir kalau orang Persia ini tidak membantu sana sini Maka berkuranglah seorang lawan berat baginya Xiao Xiang Chu paling licin Ia sendiri merasa tidak yakin dapat menandingi Kim Lun Hao Atong Dan sengaja membiarkan orang lain maju lebih dulu untuk menghabiskan tenaga musuh Kemudian barulah ia maju lagi untuk menarik keuntungannya Maka ia lantas berkata Saudara Sing, kepandaianmu jauh lebih tinggi Silakan maju lebih dulu Meski watak Nimo Sing sangat berangasan Tapi dia bukan orang bodoh Segera ia tahu maksud Sing Xiang Chu Tapi ia pun merasa ilmu silat sendiri cukup tinggi Andai kan tidak dapat menang Rasanya juga takkan kalah Segera ia pegang sebuah batu padas yang besar Lalu berteriak Baik, biar ku coba kelihayan kedua rodamu itu berbareng batu padas yang diangkatnya itu terus dikeperukan ke dada Kim Lun Hao Atong Memangnya perawakan Nimo Sing pendek Sedangkan batu padas yang dipegangnya itu sangat besar dan tingginya melebih dia malah Bobotnya sedikitnya ada 3-400 Kati Semua orang terkejut melihat dia menggunakan batu begitu sebagai senjata Kemarin waktu menahan panas di rumah batu itu Nimo Sing pernah pingsang tergarang Kim Lun Hao Atong pikir lukang orang cebol ini tidak seberapa kuat Tak terduga tenaganya ternyata sangat besar dan sanggup mengangkat batu raksasa itu untuk menghantamnya Ia merasa tidak menguntungkan keras lawan keras Cepat ia memutar ke samping Sedangkan roda tembagia di tangan kanan terus memukul ke punggung lawan Batu sebesar itu ternyata dapat diputar oleh Nimo Sing dengan enteng saja Segera ia menangkis dengan batu padas itu Roda tembagia dan batu kebentur dan menerbitkan lelatu api disertai suara nyaring memekak telinga Lengan rada kesemutan diam-diam ia membatin Lemus silat setan hitam ini rada aneh Harus ku hadapi dengan hati-hati Tapi dia mengangkat batu sebesar itu Masakah dia dapat bertahan lama? Karena pikiran itu Segera ia putar kedua rodanya dengan cepat sambil mengitari Nimo Sing dengan gingkangnya Setelah menolong bangun Bekong Cho N.I.O. Ko berdiri berjajar Siao Leong Li mengikuti pertaruhan seru itu Dilihatnya tenaga sakti Nimo Sing beruang luar biasa Ilmu silatnya juga aneh Diam-diam mereka rada heran Setelah berlangsung lagi sekian ia ma Tenaga Nimo Sing sedikit pun tidak berkurang Bahkan mendadak ia menggertak satu kali Batu pada seraksasa itu terus dikeprakannya ke dada Hoa Tong Betapapun lihainya Kim Lun Hoa Tong juga tidak berani menahan samberan batu sebesar itu Cepat ia melompat ke samping Tak terduga, tiba-tiba Nimo Sing juga ikut melayang maju Batu itu dapat disusulnya Kedua tangannya mendadak menghantam batu sehingga batu itu menggeser arah dan memburu kejurusan Hoa Tong Daya samberan batu itu adalah sisa lemparan pertama ditambah lagi tenaga dorongan kedua kalinya Sebab itu lebih hebat daripada samberan pertama kali tadi Bicara tentang ilmu silat sejati sebenarnya Kim Lun Hoa Tong memang di atas Nimo Sing Cuma tenaga raksasa melempar batu yang disebut Sikya Hyat Xiangkeng Lemu Buddha melempar gajah Ini memang luar biasa dan belum pernah dilihatnya seketika ia menjadi kelabakan Terpaksa ia melompat berkelit pula ketika batu itu menyambar tiba Selagi menang segera Nimo Sing mendesak lagi lebih lanjut Berkali-kali ia hantam batu itu sehingga daya sambernya bertambah hebat Hoa Tong pikir kalau pertarungan begitu terus Akhirnya dia pasti akan dikalahkan orang keling cebol itu kalau tidak lekas berdaya lain Begitulah sambil bertempur ia pun memikirkan upaya Kero berganti serangan untuk memperoleh kemenangan Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang riuh disusul dengan panji dua yang berkibar Serombongan orang berkuda tampak muncul di tempat ketinggian sana Nimo Sing dan Kim Lun Hoa Tong sedang bertarung dengan sengit dan tidak sempat memandang ke sana Tapi Nio Ko dan lain-lain sudah dapat melihat jelas rombongan itu Adalah sepasukan tentera mongol yang tangkas Di bawah panji besar yang berkibar itu berdiri seorang perwira muda berjubah kuning dan membawa busur Hei, berhenti, berhenti mendadak perwira itu berseru sambil melarikan kudanya ke kalangan pertempuran Hoa Tong berdua Siapa lagi di Akalau bukan pangeran mongol, Kubilai Mendengar suara itu, Nimo Sing melompat maju lagi dan menghantam batu padas dengan kedua tangannya Batu itu terus melayang ke sana dan jatuh ke bawah bukit dengan menerbitkan suara gemuruh Kubilai melompat turun dari kudanya, sebelah tangannya menarik Hoa Tong dan tangan lain menggandeng Nimo Sing Katanya dengan tertawa, kiranya kalian sedang berlatih di sini, sungguh banyak menambah pengalamanku akan kelihayan kalian Sudah tentu ia tahu kedua orang itu sedang bertempur mati-matian, tapi demi kehormatan kedua pihak, ia sengaja melerai Lemu silat saudara Sing sungguh hebat, bagus, bagus ujar Hoa Tong dengan tersenyum Dengan mendelik Nimo Sing menjawab, memangnya kukira kok su nomor satu pasti luar biasa, kiranya cuma begini saja, hektometer Hoa Tong menjadi gusar dan segera akan menanggapi pula, tapi Kubilai telah menyela, wah, pemandangan di sini sungguh indah Harus diramaikan dengan minum arak, hayo, bawakan araknya, biar kita minum tiga cawan bersama Bangsa Mongoi sudah biasa berkenalan di Padang Iuas, makan minum dimanapun tidak menjadi soal, segera ada pengawal mengaturkan arak dan dendeng Kubilai memandang sekejap ke arah Xiao Leong Li, diam-diam ia terkesiap akan kecantikannya, melihat Ten Yeo Ko berdiri sejajar dengan si Nona dengan bergan dengan tangan Tampaknya sangat mesra, segera ia tanya Nyeo Ko, siapakah Nona ini? Inilah Nona Leong, guruku dan bakal istriku, jawab Nyeo Ko Sejak pergulatan dengan maut di gua bawah tanah dan akhirnya selamat, maka watak Nyeo Ko menjadi semakin nyentrik, segala tata adat tidak terpikir olehnya Ia justru ingin mengumumkan kepada dunia bahwa, inilah Nyeo Ko yang memperistrikan bekas gurunya Kalau bangsa Han memang sangat kolot dalam adat kekeluargaan, maka bangsa Mongol tidak begitu mementingkan tata adat begitu, sebab itulah Kubilai tidak merasa heran pada ucapan Nyeo Ko Malahan bertambah rasa hormat dalam hatinya demi mendengar Nona cantik itu pernah mengajarkan ilmu silat kepada Nyeo Ko Dengan tertawa ia berkata, yang laki gagah dan yang perempuan caritik, sungguh pasangan yang setimpal bagus, bagus Marilah kita habiskan semangkuk arak ini sebagai ucapan selamatku Habis berkata, ia angkat mangkuk arak sendiri dan ditenggak hingga habis Kim Iun Ho Atong tersenyum, ia pun habiskan mangkuknya Dengan sendirinya yang lain-lain juga ikut minum, malahan sekaligus Bekong Co menghabiskan tiga mangkuk Sebenarnya Syao Leong Li tidak suka kepada orang Mongol Sekarang didengarnya pujianku Bilai bahwa perjodohannya dengan Nyeo Ko setimpal Betapapun ia menjadi kegirangan dan ikut minum semangkuk arak sehingga semakin menambah moleknya Pikirnya, orang Han semuanya menganggap aku tidak boleh menikah dengan Koji Tapi pangeran Mongol ini justru menyatakan bagus Tampaknya pandanan orang Mongol jauh lebih luas daripada orang Han Karena itu diam-diam timbul hasratnya untuk membantu orang Mongol Dengan tertawa kemudian Kubilai berkata pula Kalian tidak pulang selama tiga hari Aku khawatir terjadi sesuatu soalnya situasi di siang yang cukup genting sehingga aku tidak dapat selalu mendampingi kalian Tapi sudah ku tinggalkan pesan di markas agar kalian diharap segera menuju garis depan di siang yang apabila kalian sudah pulang Kebetulan sekarang kita bertemu di sini, sungguh hatiku sangat lega Apakah gempuran pasukan kita atas siang yang cukupi ancar tanya ho atau Sebenarnya panglima yang menjaga siang yang, yaitu Lu Bun Hoan adalah seorang bodoh Yang ku khawatiri hanyalah Kwe Ecing seorang saja, tutur Kubilai Hati Nio Kut Kirkesiap, cepat ia bertanya Jadi Kwe Ecing memang berada di siang yang Kwe Ecing ini adalah pembunuh ayahku Jika boleh, maka ku mohon diberi tugas untuk membunuhnya Memangnya begitulah maksud tujuan undanganku kepada para ksatia, kata kubilai dengan girang Cuma kabarnya ilmu silat Kwe Ecing itu tergolong nomor satu di seluruh tinggoan Banyak pula orang kosen yang membantunya Beberapa kali pahlawan yang ku suruh membunuhnya mengalami kegagalan Ada yang tertangkap dan ada yang terbunuh Sudah tentu ku percaya pada ketangkasan saudara Nio Tapi seorang diri terasa kurang kuat Maka maksudku kalau bisa para ksatria di sini sekaligus menyusup di siang yang Dengan begitu kalian dapat turun tangan bersama Asalkan orang si Kwe Ecing itu terbunuh Dengan mudah pula siang yang akan dapat kita duduki Serentak Kim Lun Ho Atong, Sio Sian Chu dan lain-lain berdiri Kata mereka sambil menyelang tangan di depan dada Kami siap mengikuti semua perintah Hongya dan bertempur sekuat tenaga Bagus, bagus seru kubilai dengan girang Tak peduli siapa yang akan membunuh Kwe Ecing nanti Yang pasti setiap orang yang ikut pergi juga berjasa Hanya orang yang membunuhnya itulah akan kuusulkan kepada Sri Baginda Agar diberi gelar dan diangkat menjadi jago nomor satu dari kerajaan Mongol raya kita Gelar bangsawan sih tidak begitu menarik bagi Sio Sian Chu, Nimo Sing dan lain-lain Tapi sebutan jago nomor satu kerajaan Mongol adalah cita dua yang mereka harapkan Sebab dengan begitu namanya akan tersohor ke seluruh jagad Maklumlah waktu itu kerajaan Mongol lagi jaya duanya Wilayah kekuasaannya sangat luas dan belum ada bandingannya dalam sejarah Kecuali benua barat Waktu itu dua per tiga wilayah Tiongkok juga telah didudukinya Sebagai ukuran luasnya wilayah pendudukan kerajaan Mongol waktu Itu dapat dilukiskan, perjalanan dari pusat pemerintah kerajaan keempat penjuru wilayah pendudukannya Diperlukan tempo satu tahun sekalipun dengar skuda yang paling cepat Karena itulah dapat dibayangkan betapa membanggakan gelar jago nomor satu itu bagi setiap manusia Semua orang menjadi tertarik dan bersemangat setelah mendengar janji kubilai itu Hanya Xiaoliong Li saja yang memandangi Niyoko dengan rasa cinta yang tak terhingga Ia pikir sebutan dengan gelar bangsawan dan jago nomor satu segala Yang kuharapkan hanya semoga engkau dapat hidup terus Begitu iah semua orang terus menenggak arak lagi beberapa mangkuk Lalu berangkat, para busu Mongol membawakan kuda dan Niyoko, Xiaoyong Li serta Kim Lunho Atong dan lain-lain sama naik ke atas kuda Mereka ikut di belakang kubilai dan dilarikan cepat ke arah Siongjang Sepanjang jalan rumah penduduk hampir seluruhnya kosong melompong dan hangus terbakar Mayat bergelimpangan memenuhi jalan Setiap berjumpa orang Han, tanpa kenal ampun prajurit Mongol melakukan pembunuhan Tidak kepala Niyoko menyaksikan idaman itu Ia ingin mencegah perbuatan kejam itu, tapi segan terhadap kubilai Diam-diam ia hanya membatin Kawanan prajurit Mongol ini sungguh kejam dan menganggap bangsa Han kami lebih rendah daripada binatang Nanti setelah kubunuh Kwe Ecing dan Uiyang Aku pun akan membunuh beberapa perwira Mongol yang paling kejam untuk melampiaskan rasa dendamku Kuda tunggangan mereka adalah kuda peran Mongol pilihan Maka beberapa hari kemudian mereka pun sampailah di luar kota Siangyang Sementara itu pertempuran pasukan kedua pihak sudah berlangsung sebulan lebih Di medan peran penuh senjata rusak dan darah berceceran sudah membeku Maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya pertempuran Ketika pasukan Mongol diberitahu oleh kurir bahwa pangeran kubilai datang sendiri di garis depan Para panglima perang segera menyambutnya Kubilai menyatakan rasa penyesalannya karena kota Siangyang sudah sekian lama belum dapat diduduki Para panglima itu sama berlutut dan minta ampun Kubilai terus ke perak kodanya dan dilarikan ke depan dengan cepat Para panglima itu tetap berlutut dan tidak berani bangun Semuanya merasa kebat-kebit Diam di Amen Yeo Ko sangat mengagumi wibawa kubilai yang luar biasa itu Biasanya kubilai sangat ramah-tamah terhadap dirinya serta Kim Iun Ho Atong dan lain-lain Tapi menghadapi para panglimanya ternyata berubah menjadi sangat kering dan disegani Sementara itu hari sudah terang Pasukan mendapatkan abadua menyerang Seketika terjadilah hujan panah dan batu yang berhamburan ke benteng kota Menyusul tembok dua benteng banyak ditempeli tangga panjang Beramai-ramai prajurit Mongol berusaha manjat ke atas benteng Akan tetapi penjagaan benteng juga kuat Beberapa prajurit Han memegangi kayu besar Dan banyak tangga melangit itu didorong terpental dari tembok benteng Akhirnya ada beberapa ratus prajurit berhasil menyerbu ke atas benteng Sorak-sorai pasukan Mongol menggelegar setiap pek kau tiang Komandan seratus orang, setingkat kapten Mongol memimpin pasukannya merayap ke atas sebagai bala bantuan Mendadak terdengar suara genderang dipukul keras Sepasukan pemanah kerajaan Song muncul di balik tembok Sana dapat menahan majunya pasukan Mongol Menyusul sepasukan lain dengan obor beramai-ramai Membakar tangga panjang sehingga prajurit Mongol yang sedang merayap ke atas benteng Sama jatuh terjungkal ke bawah Suasana menjadi gaduh, di tengah pertempuran dasyat itu Tiba-tiba di atas benteng muncul sepasukan laki-laki gagah perkasa Bersenjata golok, tombak dan pedang Serem tak pasukan Mongol yang berhasil menyerbu ke atas benteng itu disergapnya Pasukan laki-laki itu tidak memakai seragam pasukan Soang ada yang berbaju hitam ringkas Ada yang berjubah panjang dengan warna yang berbeda Waktu bertempur juga tidak menuruti peraturan pasukan Namun semuanya sangat tangkas Jelas tiap-tiap orang itu memiliki ilmu silat yang terlatih Prajurit Mongol yang menyerbu ke atas benteng itu adalah prajurit pilihan yang sudah berpengalaman dan gagah berani Namun sama sekali bukan tandingan pasukan laki-laki itu Hanya beberapa gebrakan saja satu persatu mereka dapat dikalahkan dan terbunuh Ada yang menggeletak di atas benteng Ada yang terlempar ke bawah benteng Di antara pasukan laki-laki itu ada seorang setengah umur berjubah abu-abu kelihatan paling tangkas Tanpa bersenjata Tapi berlarik yang kemari tanpa tandingan Di situ pula musuh tercerai berani laksana hari mau menyerbu ke tengah kawanan domba Kubilai mengawasi sendiri pertempuran itu Melihat betapa gagahnya lelaki setengah tua itu Ia menjadi kesima Katanya dengan gegetun Siapa di antara jago-jago di dunia ini ada yang lebih hebat daripada orang ini N.I.O. Ko berdiri di samping Kubilai Ia lantas berkata Apakah ong ia tahu siapakah dia? Apa mungkin dia ini? Kwe Ecing jawab Kubilai terkejut Betul, memang dia Kata N.I.O. Ko Sementara itu beberapa ratus prajurit Mongol yang menyerbu ke atas benteng itu sudah terbunuh dan bersisa beberapa orang saja Hanya tiga orang pikhuti yang dengan bertumbak dan membawa perisai masih terus bertempur dengan mati-matian Ban Hu Tiang, komandan selaksa orang, setingkat kolonel, yang memimpin pertempuran di bawah benteng khuatir di damperat Kubilai Cepatia memerintah agar meniupkan tanduk dan memberi abadua penyerbuan lagi Serem tak pasukan Mongol menyerang dengan gagah berani untuk menyelamatkan ketiga Pek Kau Tiang Mendadak Kwe Ecing bersiul nyaring dan melangkah maju ketika salah seorang Pek Kau Tiang menusuknya dengan tumbak Dengan tepat gagang tumbak kena dipegang Kwe Ecing terus didorong ke depan Menyusul sebelah kakinya melayang dan tepat menendang pada perisai Pek Kau Tiang kedua Meski kedua Pek Kau Tiang itu sangat gagah, tapi sukar Menahan tenaga sakti Kwe Ecing, seketika keduanya mencelat terjungkal ke bawah benteng dan binasa dengan kepala pecah dan tubuh remuk Pek Kau Tiang ketiga berusia lebih tua, rambutnya sudah hubanan Ia pun insaf dirinya tak terluput dari kematian, tapi sekuatnya ia putar goloknya dan menyerang dengan kalap Sekonyong-konyong Kwe Ecing menubruk maju, dengan tepat tangan lawan yang memegang golok itu kena di cengkeramnya Selagi ia hendak menyusuli dengan sekali hantaman untuk membinasakan Pek Kau Tiang itu Tiba-tiba ia melengah Pek Kau Tiang itu pun dapat mengenali Kwe Ecing cepat Ia berseru, hi, engkau, Kim Tsu Hunji, menantu raja bergolok emas Kiranya Pek Kau Tiang ini adalah bekas anak buah Kwe Ecing Ketika dahulu Kwe Ecing ikut jengiskan menyerbu ke wilayah barat Segera Kwe Ecing turun dari kuda dan berlari mendekati benteng Mereka menarik busur dan memidikan dua panah ke arah Kwe Ecing Kepandaian memanah kedua orang itu memang lihai Baru saja terdengar suara teriakan prajurit di atas benteng Tahu-tahu kedua panah itu sudah menyambar sampai di depan dada Kwe Ecing Tampaknya sukar lagi bagi Kwe Ecing untuk mengelak Tak terduga mendadak kedua tangan Kwe Ecing merayah Satu tangan satu panah telah kena dipegangnya Menyusul kedua panah itu berbaik ika disambit ke musuh Belum lagi kedua jago pengawal Mongol tadi melihat jelas apakah Kwe Ecing jadi mati Kena panah mereka atau tidak mendadak kedua panah sudah menyambar tiba dan menembus dada mereka Kontan mereka binasa serentak terdengarlah suara sorak gemuruh pasukan song di atas Benteng disertai bunyi genderang yang bertalu dua sebagai tanda kemenangan Kubilai menjadi kesal dan memimpin pasukannya mundur ke tempat yang diperintahkan tadi Di tengah jalan tiba-tiba N.I.O.K berkata Ong ya tidak perlu masgul Biarlah sebentar Chai He masuk ke kota sana untuk membunuh Kwe Ecing Tapi Kwe Ecing itu serbalihai Namanya memang bukan omong kosong belaka Ku rasa rencanamu hendak membunuhnya rada sukar Ujarku Bilai sambil menggeleng Beberapa tahun pernah ku tinggal di rumahnya Pula pernah menolong anggota keluarganya Dia pasti tidak curiga apapun padaku Kata N.I.O.K Tadi kau berdiri di sampingku Mungkin sudah dilihat olehnya Kata Kubilai pula Sebelumnya sudah kupikirkan hal ini Maka tadi aku dan Nona Leong memakai topi lebar Untuk menutupi muka dan pakai mante ibu lupu ya Dia pasti pangling padaku Ujar N.I.O.K Berhasilkah tugas N.I.O.K Membunuh Kwe Ecing? Dapatkah pasukan Mong Noi merebut siang yang? Dengan kera apa N.I.O.K Akan menyembuhkan penyakit racun bunga cinta? Bacalah jilid ke-31 Bacalah